431 minta maaf kepada saudaraku. Suaranya segera menyebabkan semua orang melirik ke sumbernya. Apa yang mereka lihat adalah dua jejak cahaya emas yang melesat ke arah mereka dengan kecepatan luar biasa, dan dalam sekejap mata, mereka tiba di perimeter luar Fragrance Sky City. Salah satunya adalah seorang pemuda tampan dengan pakaian putih, dan yang lainnya adalah gup-gup kuning besar yang terlihat sebesar banteng. Kombinasi seperti ini benar-benar unik di bawah langit. Chen GG, Yang Chenyu sangat senang melihat pria yang masuk itu, dan air mata keluar dari matanya dalam sekejap. Selama beberapa hari terakhir, dia menderita tekanan besar sendirian, dan itu hampir menyebabkan dia mati lemas, karena dia masih seorang gadis muda di masa remajanya. Dia tidak pernah menyangka krisis sebesar itu akan muncul sebelumnya. Dia tidak bisa dibandingkan dengan Jiang Chen yang memiliki pikiran yang telah melalui lebih dari seribu tahun kesulitan. Ketika Jiang Chen kembali, Yang Chenyu merasa seolah-olah beban besar di pundaknya akhirnya terangkat. Dia tahu bahwa selama Chen GG-nya ada bersamanya semuanya akan baik-baik saja. Jiang Chen, Kaisar dan Yuan Long berteriak kaget bersama. Namun, keterkejutan mereka segera berubah menjadi kegembiraan. Target utama mereka ada di sini Jiang Chen akhirnya menunjukkan dirinya sendiri. Haha, kita aman sekarang. Yan Meng tiba-tiba mulai tertawa. Dia adalah orang pertama di keluarga Yan yang bertemu Jiang Chen, dan dia juga orang yang membawa Jiang Chen ke keluarga Yan. Memiliki kepercayaan yang tak terkatakan pada pemuda ini, seolah-olah tidak akan ada bahaya lagi bagi mereka sekarang setelah Jiang Chen kembali. Lihat, Tuan Muda Jiang Chen sudah kembali. Ini bagus. Dengan kembalinya Tuan Muda Jiang Chen, semuanya mungkin. Dia pasti akan memusnahkan semua orang menyebalkan itu. Sudah kubilang Tuan Muda Jiang Chen pasti akan kembali. Tapi sayang sekali, dia terlambat dua hari. Huh. Tidak peduli apapun, itu bagus bahwa dia telah kembali. Kuharap dia bisa mengusir para penjaga itu dari Fragrance Sky City dan mengembalikan kedamaian. Selama periode ini, orang-orang di Fragrance Sky City merasa marah, tetapi tidak ada dari mereka yang berani berbicara. Mereka hanya bisa menyaksikan orang-orang dari keluarga Jiang dan keluarga Yan dan diintimidasi tanpa kemampuan untuk melakukan apapun. Tapi sekarang, dengan kembalinya Jiang Chen, mereka akhirnya menemukan tulang punggung mereka. Jiang Chen, kamu telah memutuskan untuk berhenti menjadi pengecut dan menunjukkan dirimu sendiri. Dengan kekuatanmu saat ini, bukankah kamu pikir kamu hanya mencari kematian dengan menunjukkan dirimu sekarang? Wajah Kaisar ke-7 ditutupi dengan seringai kemenangan. Selama mereka membunuh Jiang Chen, insiden ini akan berakhir dengan sempurna. Setelah Jiang Chen meninggal, mereka akan dapat melaksanakan kehendak dekrit kekaisaran dan membantai semua teman dan keluarganya. Mereka akan menunjukkan kedaulatan dinasti Beladiri ke seluruh dunia. Jiang Chen tidak terganggu oleh apa yang dikatakan Kaisar ke-7, dia bahkan tidak melihatnya. Pandangannya tertuju pada kepala Jiang Cheng sekarang. Dia tidak bisa melepaskan pandangannya darinya, terutama ketika dia melihat senyum dan ekspresi puas tergantung di wajah Jiang Cheng. Dia tiba-tiba merasa seolah-olah jantungnya telah ditusuk oleh sesuatu yang tajam, dan rasa sakit yang tak tertahankan langsung melanda dirinya. Mengambil kesempatan di mana ketiga musuh besar itu menatap Jiang Chen, Jiang Cheng melarikan diri dari sekitarnya dan tiba di sebelah Jiang Cheng. Ketiga pria ini tidak terganggu oleh pelarian Jiang Cheng. Dalam pikiran mereka, Jiang Cheng jauh lebih penting daripada Jiang Cheng. Chen GG, Jiang Cheng memintaku untuk memberitahumu bahwa dia masih ingin menjadi budakmu di kehidupan selanjutnya. Dia rela mati untukmu, dan dia tidak menyesal melakukannya. Little Yu tidak berguna, saya tidak dapat menyelamatkan hidupnya. Jiang Cheng berkata dengan suara sedih, air mata mengalir dari wajahnya. Ledakan, kata-kata Yang Chen Yu menyebabkan kemarahan Jiang Cheng meletus seperti gunung berapi yang ganas. Dia tidak bisa menahan amarahnya lebih lama lagi. Api amarah berwarna emas melesat keluar dari atas kepalanya. Itu tampak seperti naga emas yang mampu membakar apapun yang dilewatinya. Dua kepala manusia, serta Yan Meng dan posisi dua lainnya memungkinkan Jiang Cheng untuk segera memahami apa yang telah terjadi. Orang-orang ini pasti telah kehilangan kesabaran karena dia tidak menunjukkan dirinya. Oleh karena itu, mereka memutuskan untuk menggunakan taktik yang begitu brutal. Marah, marah, marah. Api amarah Jiang Jiang Cheng membarah semakin kuat setiap saat. Orang-orang ini telah melompat jauh melewati garis bawahnya, menyebabkan amarahnya membarah seperti nyala api yang paling ganas. Di bawah pengaruh amarahnya, skill transformasi naganya sekali lagi mulai beredar tanpa kendalinya. Saat api amarahnya berkobar di atas kepalanya, Jiang Cheng tidak menyadari bahwa tanda naga baru mulai terbentuk di dalam tubuhnya. Agitasi sebuah transformasi. Jiang Cheng sekarang menjadi lebih kuat. Pelayan! Tidak, dia adalah saudaraku keluarga saya. Jiang Cheng berbicara kata demi kata sambil menatap kepala Jiang Cheng. Suaranya lembut dan lembut, namun pada saat yang sama juga dingin. Anda telah membunuh keluarga saya membunuh saudaraku. Aku ingin kamu mati, kalian semua. Jiang Cheng masih melihat kepala Jiang Cheng, tetapi kata-katanya jelas ditujukan pada orang-orang dari dinasti Marsial Sein. Membunuh mereka semua, seseorang di antara kerumunan tiba-tiba berteriak dengan marah. Keraan! Jiang Cheng akhirnya pindah. Dengan goyangan tubuhnya, dia tiba di langit. Dia mengulurkan kedua tangannya ke depan dan meraih kedua kepalanya. Dia membungkuk ke arah kepala alkemis itu dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanannya. Adapun kepala Jiang Cheng, dia meletakkannya di bahunya dan menutupinya dengan cahaya kemasan, menyebabkannya terlihat sangat sakral. Dentang, cahaya terang berkedip Jiang Cheng mengeluarkan pedang suci surgawi dan memegangnya di tangannya. Niat membunuh yang membekukan langsung menyebar ke seluruh tempat kejadian. Jiang Cheng perlahan berbalik dan memandang Kaisar ke-7 dan yang lainnya. Serang bersama dan kalahkan dia. Kaisar ke-7 berteriak. Dengan senyum bangga, Kaisar ke-10 dan Yuan Long hendak menyerang bersama. Dalam pikiran mereka, Jiang Cheng masih jenius yang sama dengan bakat unik, tetapi dia terlalu lemah jika dibandingkan dengan prajurit jiwa pertempuran akhir. Namun, mereka telah membuat kesalahan besar, karena kecepatan pertumbuhan seorang jenius bukanlah sesuatu yang dapat mereka bayangkan. Saudaraku, mari kita bunuh orang menyebalkan ini bersama-sama. Jiang Cheng dengan lembut berkata ke kepala Jiang Cheng. Dalam benaknya, semua kenangan yang dia miliki dengan Jiang Cheng melintas. Penyanjung yang selalu setia mengikutinya kemana-mana dia bisa membayangkan bagaimana Jiang Cheng meninggal tanpa penyesalan kemarin. Kaisar ke-7 adalah yang pertama mendekati Jiang Cheng. Dengan energi yang mengesankan dan pedang di tangan yang bersinar terang, dia dengan paksa mengayunkan pedangnya ke arah Jiang Cheng. Mata Jiang Cheng berbinar dan dia menyerang dengan pedangnya. Pedang suci surgawi dilalap api. Api naga sejati, api guntur surgawi, dan api kemarahan Jiang Cheng telah bergabung bersama, menyebabkannya menjadi pedang api yang menyilaukan saat turun menuju kaisar ke-7. Dentang, kedua pedang itu bertabrakan, pedang kaisar ke-7 seperti gelembung yang bahkan tidak bisa menahan satu pukulanpun, dan segera hancur menjadi dua bagian setelah bertabrakan dengan pedang suci surgawi. Apa? Kaisar ke-7 langsung berteriak kaget, dan dia memandang Jiang Cheng seolah-olah dia sedang melihat hantu. Senjata tempurnya adalah senjata superior tingkat atas, dan itu dianggap sebagai senjata yang bisa menghancurkan segalanya. Tapi sekarang, lawannya baru saja mematahkannya hanya dengan satu serangan. Ini sangat menakutkan. Namun, yang membuat kaisar ke-7 semakin terkejut adalah bahwa setelah bertukar serangan dengan Jiang Cheng, dia akhirnya mengetahui tentang kekuatan menakutkan Jiang Cheng. Kekuatan pemuda ini seperti gunung raksasa yang menekannya, menyebabkan dia merasa sangat berat sehingga dia bahkan hampir tidak bisa bernafas. Suosh! Jiang Cheng tidak memperlambat serangannya bahkan ketika kaisar ke-7 terkejut. Pedangnya melesat ke depan dan segera memotong salah satu lengan kaisar ke-7, menyebabkan darah meledak seketika. Di bawah pantulan sinar matahari, itu tampak sangat berkilau. Sebelum kaisar ke-7 bisa berteriak, pedang suci surgawi Jiang Cheng telah tiba di dekat tenggorokannya. Ujung pedang setajam silet telah melukai kulitnya, menyebabkan dia mulai berdarah. Ini sangat cepat, sebelum kaisar ke-10 dan Yuan Long bahkan bisa mendekatinya, kaisar ke-7 telah dikalahkan dengan cara yang menyedihkan. Hidupnya sekarang berada di tangan Jiang Cheng. Sangat kuat, Big Yellow terkejut sesaat, kemudian kegembiraan besar muncul di wajahnya tak lama kemudian. Dia tahu Jiang Cheng akan sangat kuat setelah menerobos kerana jiwa tempur, tetapi dia tidak pernah berharap dia menjadi sekuat ini. Di sisi lain, Yang Chenyu hanya berdiri di samping dengan senyum di wajahnya. Dalam pikirannya, Jiang Cheng selalu menjadi eksistensi yang tak terkalahkan, jadi dia tidak merasa terkejut. Dahi kaisar ke-7 dipenuhi keringat, dan tubuhnya gemetar ketakutan. Dia tidak lagi menunjukkan sikap perkasa yang sama seperti sebelumnya. Merasakan niat membunuh yang membekukan datang dari Jiang Cheng, dia menjadi takut. Dia tahu tentang pendekatan Jiang Cheng dengan sangat baik, tetapi dia hanya tidak berharap Jiang Cheng menjadi sekuat ini. Berlututlah dan minta maaf pada kakakku. Rambut hitam Jiang Cheng menari tertiup angin, dan dia menggambarkan citra yang dingin dan acuh tak acuh seperti dewa pembantaian yang perkasa. Dia sekarang mengendalikan nasib kaisar ke-7, meninggalkan musuh ini tanpa alternatif. Apa yang baru saja Anda katakan? Kamu memintaku untuk berlutut. Kaisar ke-7 sangat marah. Dia adalah orang yang sangat mulia kaisar penguasa dari dinasti Beladiri. Dia adalah seorang pria yang duduk di puncak dan mengabaikan ribuan orang dia tidak akan pernah berlutut di depan kepala pelayan. Ledakan, ark, kekuatan yang luar biasa segera datang dari pedang suci surgawi, memaksa teriakan sengsara dari kaisar ke-7 dan lututnya menekuk, mendorongnya ke bawah dan berlutut ke arah langit. Tepat pada saat ini, dia tidak dapat mengendalikan tubuhnya sendiri dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berlutut. Lan Chang, beraninya kau menghina kaisar-kaisar. Yuan Long berteriak dengan keras. Bersama dengan kaisar ke-10, mereka segera pergi menyerang Jiang Cheng. Kedua pria itu sekarang menyadari kekuatan tempur Jiang Cheng yang tangguh, jadi mereka tidak menahan apapun, dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka. Mereka tidak percaya bahwa Jiang Cheng cukup kuat untuk menahan serangan mereka. Jiang Cheng memandang kedua pria ini dengan acuh tak acuh. Dia bukan pria yang baru saja menerobos kerana jiwa tempur. Dia memiliki total 7000 tanda naga di tubuhnya, dan sesaat lagi, karena keterampilan transformasi naga telah melalui transformasi lain, ia telah membentuk 500 tanda naga lagi. Pada titik waktu ini, dia semakin kuat setiap menitnya. Jiang Cheng mengulurkan tangannya ke depan dan melepaskan cakar naga sejati. Cakar naga merah darah raksasa yang tampak seperti naga asli menamparkan kaisar ke-10 hanya dengan satu serangan. Prajurit jiwa pertempuran akhir bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari Jiang Cheng, dan dengan 7500 tanda naga, karena kaisar ke-10 lebih lemah dari Wu Ningzu, jika Jiang Cheng tidak menahan, dia akan membunuh kaisar ke-10 dengan serangan tunggal ini. Tangkap dia, Jiang Cheng berteriak. Namun, sebelum kata-katanya keluar dari mulutnya, Big Yellow telah terbang ke depan dan tiba di depan kaisar ke-10. Di sisi lain, ketika Yuan Long yang berlari menuju Jiang Cheng dengan kecepatan luar biasa melihat apa yang terjadi, dia langsung panik. Situasi telah menghilangkan semua keinginannya untuk bertarung, dan dia hanya berbalik dan mencoba melarikan diri. Tidak ada yang bisa lari dari sini tidak ada yang bisa tetap hidup. Seperti Dewa Perang, Jiang Cheng mengayunkan pedang suci surgawi dengan kecepatan seperti kilat. Itu sangat cepat sehingga Yuan Long bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menghindar, jadi dia terpaksa mencoba dan memblokir serangan itu dengan seluruh kekuatannya. Namun, dia tidak memiliki kekuatan untuk memblokir serangan ini. Ark! Yuan Long langsung menjerit menyedihkan. Separuh tubuhnya dipotong oleh pedang Jiang Cheng. Namun, karena dia masih hidup, Jiang Cheng meraih tubuhnya dan membuatnya berlutut bersama dengan kaisar ke-7. Di sisi lain, Big Yellow juga telah melempar kaisar ke-10 yang terluka parah dengan tendangan yang kuat. Berlutut, Big Yellow berteriak kepada kaisar ke-10. Minta maaf pada saudaraku, Jiang Cheng melepaskan auranya dan menutupi ketiga pria itu dengannya, menyebabkan mereka merasa sangat tercekik. 432 mengeksekusi tanpa belas kasihan. Seluruh tempat itu benar-benar sunyi, dan semua orang merasa seolah-olah mereka hampir tidak bisa bernafas. Semua pengawal emas yang bergegas keluar dari Fragrance Sky City semuanya mengenakan ekspresi pucat dan tampak seolah-olah mereka baru saja melihat hantu. Meskipun banyak dari mereka adalah pejuang jiwa tempur yang perkasa, setelah menyaksikan kekuatan tempur seperti Dewa Jiang Cheng, tidak ada dari mereka yang memiliki keberanian untuk menyerangnya. Mereka tetap mengambang di langit, bahkan kehilangan keberanian untuk melarikan diri dari tempat ini. Bahkan Yuan Long tidak bisa melarikan diri dari sini, jadi bagaimana mungkin pengawal emas ini melakukannya? Jawabannya jelas. Jiang Cheng! Jiang Cheng! Jiang Cheng! Yan Meng berteriak kegirangan. Setelah itu, seluruh Fragrance Sky City mulai meneriakan nama Jiang Cheng. Ketika semua orang dari keluarga Jiang dan keluarga Yan yang dipenjara mendengar ini, keputus asaan mereka segera berubah menjadi kegembiraan. Itu Tuan Muda! Tuan Muda sudah kembali! Ini bagus! Kami aman sekarang! Semua orang merasa sangat bersemangat saat ini. Mereka telah menghabiskan hari-hari terakhir mereka dalam kegelapan, dan ketika musuh mulai mengeksekusi orang, itu hanya menyebabkan hati mereka hancur. Di langit di atas kota langit harum, Jiang Cheng telah menghancurkan tiga prajurit jiwa pertempuran akhir menangkap mereka bertiga seperti guntur yang tiba-tiba dan melukai mereka dengan parah sampai-sampai mereka seperti anak panah di akhir penerbangan. Ini membutuhkan kekuatan tempur yang mengguncang dunia, dan hanya satu orang unik yang memilikinya. Jiang Cheng memberi isyarat kuning besar dan Yang Chen yu dengan matanya. Keduanya mengerti apa yang dimaksud Jiang Cheng, dan segera bergegas menuju Fragrance Sky City. Mengambil kesempatan di mana semua pengawal emas terpana dengan apa yang telah terjadi, Yan Chen yu membawa Raja Iblis Es dan mematahkan pertahanan mereka, menyelamatkan Yan Meng dan dua lainnya. Raja Iblis Es bahkan mulai melancarkan serangan brutal ke penjaga emas ini, menyebabkan mereka berteriak minta tolong. Meskipun Raja Iblis Es tidak bisa mengalahkan Kaisar Ketujuh, menghadapi pengawal emas ini hanyalah sepotong kue untuk itu. Big Yellow langsung pergi ke keluarga Jiang. Jiang Cheng tidak akan pernah membiarkan adanya ancaman yang mungkin terjadi. Meskipun dia mengendalikan nasib ketiga prajurit jiwa pertempuran akhir, dia harus mempertimbangkan keluarga Jiang dan keluarga Yan. Tak satupun dari pengawal emas ini adalah pejuang biasa, dan begitu mereka bangun dari keterkejutan mereka, mereka pasti akan menggunakan kehidupan keluarga Jiang dan keluarga Yan untuk mengancam Jiang Cheng, dan itu bukanlah sesuatu yang ingin dilihat Jiang Cheng. Sekarang, dengan Big Yellow dan Yan Chen yu menyerang mereka juga, tidak mungkin para pengawal emas ini bahkan bisa berharap untuk melawan. Keamanan keluarga Jiang dan keluarga Yan dengan demikian terjamin. Trio yang ditangkap telah kehilangan semangat mereka setelah ditangkap oleh Jiang Cheng, terutama Yuan Long. Dia adalah orang dengan luka paling parah, karena setengah dari tubuhnya telah dipotong oleh Jiang Cheng. Meskipun dia masih hidup, tidak mungkin dia pulih sepenuhnya. Dia dianggap cacat permanen. Di bahu Jiang Cheng duduk kepala Jiang Cheng yang tersenyum. Kepalanya ditutupi dengan cahaya kemasan, membuatnya terlihat sangat suci. Jiang Cheng tidak memperhatikan pertarungan antara Raja Iblis S dan pengawal emas. Dia mengangkat pedang suci surgawi perlahan-lahan dan menunjuk ke Kaisar Ketujuh. Kami akan mulai denganmu. Aku ingin kamu meminta maaf kepada saudaraku. Omong kosong. Jiang Cheng, saya adalah Kaisar Raja. Meminta seorang Kaisar Raja untuk meminta maaf kepada seekor semut belaka. Mustahil. Kaisar Ketujuh berkata dengan suara nyaring. Suosh! Namun, sebelum dia selesai berbicara, seberkas pedang telah dilepaskan. Sinar pedang memotong salah satu telinga Kaisar Ketujuh. Ark! Jiang Cheng, beraninya kau menyakitiku. Aku adalah Kaisar Ketujuh. Kaisar Kekaisaran pasti tidak akan membiarkanmu pergi. Kaisar Ketujuh menjerit sengsara, dan dia tidak lupa mengancam Jiang Cheng sesudahnya. Suosh! Jiang Cheng hanya menanggapi dengan mengirimkan sinar pedang lain, memotong telinga terakhir. Membandingkan kekejaman dan kurangnya belas kasihan mereka, Kaisar Ketujuh jauh di belakang Jiang Cheng. Yang mulia Kaisar Ketujuh, kamu bisa terus menolak instruksiku. Target saya selanjutnya adalah mata kiri Anda, lalu mata kanan Anda. Setelah itu keluar hidung Anda, dan diikuti itu datang tendon lengan dan kaki Anda, dan terakhir, organ dalam Anda. Saya akan mengizinkan Anda untuk merasakan semua pendekatan saya. Izinkan saya memberitahu Anda ini saya tahu metode yang memungkinkan Anda untuk melihat detak jantung Anda sendiri sebelum meninggal. Saya ingin tahu, apakah Anda ingin mengalaminya? Suara Jiang Cheng terdengar seperti sesuatu yang langsung keluar dari neraka, menyebabkan bulu kuduk merinding muncul di banyak orang, dan menggigil jatuh duri mereka. Kamu, Kaisar Ketujuh ketakutan, dan tubuhnya gemetar tak terkendali. Kematian memang sangat menakutkan, tapi terkadang, hidup bahkan lebih menakutkan dari kematian. Dia akhirnya merasakan sedikit pendekatan kejam Jiang Cheng. Dia bahkan bisa merasakan bahwa jiwanya akan mulai gemetar jika metode brutal itu digunakan padanya. Jiang, Jiang Cheng, jika saya minta maaf, apakah Anda akan membiarkan saya pergi? Kaisar Ketujuh bertanya, tidak ada yang mau mati, terutama mereka yang menjalani kehidupan yang baik. Seseorang seperti Kaisar Ketujuh yang duduk paling tinggi di atas segalanya sangat menghargai kehidupan, tetapi dia tidak pernah berpikir dia harus menghadapi kematian seperti ini dalam hidupnya. Kamu harus mati, kalian bertiga harus mati. Satu-satunya perbedaan adalah apakah Anda menginginkan kematian yang cepat, atau siksaan tanpa akhir sebelum saya akhirnya membiarkan Anda mati. Izinkan saya mengingatkan Anda di depanku, kamu bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Jiang Cheng berkata, kata demi kata, menyebabkan ketiganya langsung putus asa. Berdengung, ujung tajam pisau cukur pedang suci surgawi mengarah ke salah satu mata Kaisar Ketujuh, mengirimkan getaran dingin ke punggungnya. Tanpa ragu-ragu, dia menatap kepala Jiang Cheng dan berkata, maafkan aku. Sujud padanya tiga kali, Jiang Cheng terus berbicara dengan suara acuh tak acuh. Apa, Jiang Cheng? Lebih baik kau tidak mendorongku juga ARGH! Kaisar Ketujuh sangat marah, dia tahu dia akan segera mati, tapi dia hanya tidak ingin dipermalukan sebelum akhirnya mati. Namun, keberatannya tidak ada gunanya. Sebelum dia bisa selesai berbicara, Jiang Cheng hanya mengayunkan pedangnya dan meninggalkan dua luka di wajah Kaisar Ketujuh, langsung menghancurkan kedua matanya. Rasa sakit yang membara yang berasal dari luka-luka ini bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh pejuang jiwa pertempuran akhir. Jiang Cheng, bunuh aku, bunuh aku! Kaisar Ketujuh meraung. Dia selalu agak takut mati, tetapi sekarang, keinginan terkuatnya adalah mati. Dia ingin bunuh diri, tetapi di bawah kendali Jiang Cheng, dia tidak dapat melakukannya. Mengjilat, Jiang Cheng kejam dan tanpa ampun. Dia meletakkan ujung pedang di hidung Kaisar Ketujuh. Meskipun Kaisar Ketujuh menderita sakit parah, dia masih bisa tetap sadar. Dia bisa merasakan sensasi beku yang keluar dari hidungnya dengan jelas, menyebabkan dia merasa sangat ketakutan. Tidak! Aku akan bersujud sekarang, aku akan melakukannya sekarang! Pikiran Kaisar Ketujuh telah rusak. Dalam pikirannya, Jiang Cheng bukan lagi manusia, tetapi iblis, iblis yang menakutkan dari dalam keluar. Kaisar Ketujuh terus bersujud tiga kali, dan setelah itu, dia merasa seolah-olah semua kekuatannya telah meninggalkan tubuhnya. Jiang Cheng, bunuh aku, bunuh aku sekarang! Kaisar Ketujuh hanya ingin mati, dan tentu saja, Jiang Cheng akan mengabulkan keinginannya ini. Dengan pedang suci surgawi di tangan, dia langsung memenggal kepala Kaisar Ketujuh, menyebabkan suaranya berhenti total. «Giliranmu!» Jiang Cheng mengarahkan pedang mematikan ke Kaisar Ketujuh, segera mengirimkan rasa dingin ke tulang punggungnya. Dia menyaksikan apa yang terjadi pada Kaisar Ketujuh sekarang, dan tidak mungkin dia bisa menahan penyiksaan semacam itu. «Jiang Cheng, kamu bukan manusia! Kamu bukan manusia sialan! Kamu iblis! Pikiran Kaisar Ketujuh telah runtuh juga! Kau tahu dan minta maaf! Jiang Cheng masih berbicara dengan nada acuh-ta'acuh yang sama. Maafkan saya, bunuh aku sekarang!» Kaisar Ketujuh bersujud tiga kali. Seperti Kaisar Ketujuh, dia hanya ingin mati sekarang. Dia telah menjalani kehidupan yang makmur. Dia tidak pernah berpikir dia harus menghadapi kematiannya sendiri seperti ini, bahkan dalam mimpi terliarnya. Lebih buruk lagi, dia meminta untuk dibunuh. Kaisar Ketujuh, kamu tidak akan merasa kesepian sama sekali. Setelah Anda meninggal, lebih banyak orang akan menemani Anda. Banyak dari dinasti Bella Diri akan mati, termasuk Kaisar Kekaisaran. Dengan itu, kalian semua bisa berkumpul kembali di neraka dan membangun dinasti Marsial Sein yang benar-benar baru. Meskipun Jiang Cheng berbicara dengan suara tenang. Namun, tekadnya untuk memusnahkan dinasti Marsial Sein kuat, yang bisa dirasakan dari suaranya. Pu Chi, pedang suci surgawi mengiris Kepala Kaisar ke-10, memenggalnya. Kepala ini sebenarnya berguna bagi Jiang Cheng. Ark, pikiran Yuan Long benar-benar runtuh, dan kedua matanya menjadi merah. Setengah tubuhnya bergetar hebat saat dia berbalik ke arah Kepala Jiang Cheng dan bersujud tiga kali. Namun, dia telah kehilangan semua kemampuan untuk berbicara, apalagi meminta maaf. Ini nasibmu dari dinasti Bella Diri. Anda seharusnya tidak pernah memprovokasi saya. Jiang Cheng tidak pernah menunjukkan belas kasihan kepada musuhnya. Kehidupan Jiang Cheng jauh lebih berharga daripada nyawa orang-orang ini, dan karena Jiang Cheng sekarang telah meninggal, banyak dari orang-orang ini harus mengikutinya. Ketiga pria ini hanyalah yang pertama. Jiang Cheng memotong Kepala Yuan Long, lalu melambaikan tangannya dan melepaskan nyala api, membakar ketiga tubuh menjadi abu. Setelah itu, dia hanya menyimpan ketiga kepala ke dalam cincin penyimpanannya. Ark, semua pengawal emas menangis sedih akibat serangan brutal Raja Iblis S. Tak satu pun dari mereka mampu menahan satu pukulan darinya. Lebih dari setengah dari pengawal emas ini telah dibunuh oleh Raja Iblis S, sementara beberapa yang mencoba melarikan diri dibunuh oleh Yan Chen Yu. Ice Demon, potong semua kepala pengawal emas. Itu adalah hadiah untuk seseorang. Setelah memberikan perintah kepada Raja Iblis S, Jiang Cheng pergi menuju tempat keluarga Jiang berada. Semua orang yang hadir masih tenggelam dalam keterkejutan. Mereka telah menyaksikan pendekatan brutal Tuan Muda mereka ketika keluarga Jiang melawan keluarga Murong, tetapi menilai dari apa yang mereka lihat barusan, pendekatan Tuan Muda mereka menjadi lebih brutal dari sebelumnya. Ini luar biasa, Tuan Muda Jiang Chen benar-benar menakutkan, dia benar-benar telah tumbuh ke tahap yang luar biasa ini dalam jumlah yang sesingkat itu. Bahkan Kaisar Raja yang tangguh dari dinasti Marsial Sein bukanlah tandingannya. Jangan menggertak orang yang tidak punya apa-apa Anda tahu, si bodoh tak berguna dari Fragrant Sky City yang dipandang rendah oleh semua orang telah tumbuh ke tahap yang luar biasa. Keluarga Jiang telah diselamatkan sekarang, ini luar biasa. Saya berharap Tuan Muda Jiang dapat memusnahkan dinasti bela diri Omong kosong itu dan membawa kedamaian kembali ke kota langit harum. Semua orang kaget, transformasi Jiang Chen terlalu besar. Hanya dua tahun telah berlalu sejak dia meninggalkan Fragrant Sky City, dan Jiang Chen baru berusia 15 tahun saat itu, dan dia sekarang 17 tahun. Memiliki prestasi dan kultivasi yang luar biasa saat baru berusia 17 tahun. Di depannya, siapa yang masih bisa mengaku jenius? Di dalam keluarga Jiang, keluarga Jiang dan keluarga yang sedang keluar dari bahaya, karena Big Yellow telah tiba sebelum beberapa pengawal emas itu dapat merespons. Big Yellow telah membunuh mereka, sama sekali tidak memberi mereka kesempatan untuk menyerang balik. Tuan Muda, Anda akhirnya kembali. Wajah Zhou Bei Chen berlinang air mata saat melihat Jiang Chen. Awalnya, menurut Rencana Kaisar ke-7, dia akan menjadi yang berikutnya setelah mereka membunuh Jiang Chen. Namun, karena Yang Chen Yu menunjukkan dirinya kemarin, mereka malah memilih untuk mengeksekusi tiga pria dari keluarga Yan. Itulah mengapa nyawa Zhou Bei Chen diselamatkan hari ini. Paman Zhou, maaf aku terlambat. Jiang Chen mengambil langkah maju dan mendukung Zhou Bei Chen yang hampir tidak bisa berdiri. Semua orang ini adalah keluarganya yang paling dekat dengannya. 433 Hadiah Besar. Tuan Muda, saya merasa lega saat melihat Anda kembali tanpa cedera. Sayang sekali Jiang Cheng meninggal. Air mata mengalir dari mata tua Zhou Bei Chen. Dia sangat sedih atas kematian Jiang Cheng. Faktanya, kematian siapapun dari keluarga Jiang akan membuatnya kesakitan. Keluarga Jiang adalah penguasa tertinggi di negeri terpencil ini, dan mereka seharusnya menikmati kehidupan yang tenang dan tanpa beban, tidak menghadapi krisis yang mengerikan ini. Penyebutan Jiang Cheng menyebabkan ekspresi Jiang Chen menjadi suram. Meskipun dia telah membunuh musuh dan membalas Jiang Cheng, tidak ada jumlah nyawa musuh yang bisa dibandingkan dengan kehidupan Jiang Cheng dalam pikirannya. Namun, Jiang Cheng telah menerima wajah kejam ini. Sebagai eksistensi antik yang telah menjalani dua kehidupan, Jiang Cheng telah melihat segalanya dalam hidupnya. Dia telah melalui berbagai macam situasi hidup dan mati ini adalah takdir Jiang Cheng. Namun, meski pria itu telah meninggal, mereka yang masih hidup harus melakukan sesuatu untuknya. Jiang Cheng memutuskan dia ingin Jiang Cheng memiliki penguburan yang mulia, yang akan membuat Jiang Cheng tidak menyesal di akhirat. Segera setelah itu, Yan Chenyu membawa Yan Meng dan yang lainnya kembali ke yang lain dari keluarga Yan. Ketiga pria ini dipenuhi dengan kegembiraan. Tidak peduli apa, mereka bertahan hari ini ketika mereka pikir mereka pasti akan mati, dan mereka telah menyaksikan musuh mereka mati dengan cara yang menyedihkan. Hal ini menyebabkan emosi busuk menghilang, dan perasaan menyenangkan muncul sebagai gantinya. Yan Hong Tai menyapa Tuan Muda, terima kasih telah menyelamatkan hidup kita. Yan Hong Tai berkata sambil membungkuk ke arah Jiang Cheng bersama dua pria lainnya. Mereka semua senang hanya memikirkan bagaimana Jiang Cheng adalah menantu keluarga mereka. Penatua yang agung, jangan katakan seperti itu. Anda semua terseret ke dalam krisis yang mengerikan ini karena saya, saya harus menjadi orang yang meminta maaf kepada Anda. Namun, kita semua adalah keluarga, dan ini bukan saat yang tepat untuk bersikap sopan. Saya masih memiliki banyak hal untuk diselesaikan, jadi saya membutuhkan bantuan Anda untuk menstabilkan keluarga Jiang. Jiang Cheng berkata, Tuan Muda, lanjutkan saja apa yang ingin Anda lakukan. Serahkan semuanya di sini pada kami. Yan Hong Tai segera menanggapi. Jiang Cheng berkata bahwa mereka adalah satu keluarga menghangatkan hatinya. Selanjutnya, semua orang tahu bahwa kata-kata Jiang Cheng benar. Kebencian antara dia dan dinasti Marsial Sein tidak dapat diselesaikan, dan salah satu dari mereka harus dihancurkan pada akhirnya. Malapetaka akan segera melanda benua ini. Tuan Muda Tuan Tua dan kepala keluarga yang telah dibawa ke dinasti Beladiri. Apakah menurut Anda mereka akan menghadapi bahaya yang mengancam jiwa? Zou Bei Chen dengan cemas bertanya. Selama saya masih hidup, ayah, mertua, dan saudara laki-laki Jiu akan selamat. Karena Kaisar Kekaisaran telah mengambil yang paling penting bagiku dia ditakdirkan untuk menderita kemurkaan saya. Aku akan membuat dinasti Beladiri benar-benar lenyap dari benua timur. Cahaya tajam berkedip di mata Jiang Chen. Semua naga memiliki skala terbalik, dan mereka yang menyentuhnya harus menghadapi kematian. Keluarga dan teman Jiang Chen adalah timbangan terbalik terbesarnya. Kaka, bagus. Sobat, kamu sangat mendominasi. Sepertinya titik balik benua timur akan segera muncul. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Dia adalah eksistensi yang tidak pernah bisa menerima kedamaian. Dinasti Beladiri telah memerintah benua timur selama bertahun-tahun, dan jika ada yang berani dia ingin memusnahkan keberadaan raksasa ini, itu akan dilihat sebagai lelucon besar. Namun, karena Jiang Chen yang membuat klaim ini, Big Yellow memiliki banyak alasan untuk mempercayainya. Keputusan besar yang mengubah sejarah ini, jika ada orang yang bisa melakukannya, itu adalah Jiang Chen. Big Yellow, kumpulkan semua kepala. Saya ingin Anda melanjutkan ke Sekte Hitam dan memberikan hadiah besar ini kepada Sangguan Seng dan Tiangang Yi. Katakan pada mereka untuk menjaga kepala mereka tetap aman dan tunggu aku, Jiang Chen pergi dan menjemput mereka. Jiang Chen memberitahu Big Yellow, menggambarkan citra mendominasi yang luar biasa dari seluruh penjuru. Apa-apaan ini? Tidakkah menurut Anda ini terlalu ekstrim? Little Chen, apakah kamu yakin tentang ini? Big Yellow dikejutkan oleh apa yang dikatakan Jiang Chen. Dia pikir Jiang Chen akan pergi ke Provinsi Qi dan diam-diam membunuh Sangguan Seng dan Tiangang Yi, menyelamatkan orang-orang dari Sekte Hitam. Namun, dia tidak pernah berharap Jiang Chen begitu terus terang. Chen GG, jika kamu melakukan ini, aku yakin Kaisar Kekaisaran akan disiagakan, menyebabkan kita ditempatkan pada posisi yang tidak menguntungkan ketika mencoba menyelamatkan teman-teman kita. Yan Chen Yu dengan cemas berkata, Jangan khawatir. Kaisar Kekaisaran seharusnya sudah tahu apa yang terjadi di sini. Kaisar ketujuh dan Kaisar kesepuluh adalah pria dengan posisi tinggi di dinasti Beladiri, dan saya yakin dinasti Beladiri memiliki Slip Diok jiwa mereka. Ketika mereka terbunuh, Slip Diok jiwa mereka segera rusak, dan karena saya sudah mengekspos diri saya sendiri mengapa kita tidak mendekati masalah ini dengan cara yang lugas. Dengan ini, kami juga bisa memastikan keamanan Fragrant Sky City. Jiang Chen selalu berusaha untuk menutupi setiap kemungkinan situasi dan memikirkan semuanya dengan seksama. Setiap keputusan yang dibuatnya kembali dengan logika dan alasannya sendiri. Tidak mungkin mereka bisa menyembunyikan kematian kedua Kaisar, jadi alasan mengapa dia ingin mengirim kepala mereka ke Provinsi Qi adalah untuk memberitahu Kaisar Kekaisaran bahwa dia akan pergi ke Provinsi Qi untuk menyelamatkan orang-orang di sana. Dengan ini, semua perhatian mereka akan diarahkan ke Provinsi Qi, dan mereka akan fokus padanya sendirian mengabaikan Fragrant Sky City. Ketika keamanan Fragrant Sky City dipastikan, Jiang Chen tidak akan khawatir lagi. Dia akan bisa memfokuskan semua energinya untuk berurusan dengan dinasti Marsial Sein untuk berperang. Tentu saja, itu bukan satu-satunya alasan mengapa Jiang Chen membuat keputusan ini. Dia sebenarnya punya alasan lain yang lebih penting kondisinya saat ini. Dengan kultivasinya saat ini, dia tidak terkalahkan di dalam ranah jiwa tempur, tetapi jika dibandingkan dengan Kaisar Kekaisaran yang merupakan prajurit raja tempur, jarak di antara mereka masih sangat besar. Baru saja ketika Jiang Chen melihat kepala Jiang Cheng, dia segera dilanda amarah, menyebabkan keterampilan transformasi naga terstimulasi dan mulai beredar dengan dirinya sendiri. Di bawah nyala api amarahnya, dia benar-benar telah membentuk seribu tanda naga baru. Seribu tanda naga itu berasal dari potensi tersembunyinya, dan kualitasnya jauh lebih baik dibandingkan dengan yang terbentuk dari menyerap jiwa iblis. Jiang Chen sekarang memiliki total 8000 tanda naga. Lebih penting lagi, keterampilan transformasi naga akan menghadapi transformasi kedua, dan itulah yang paling diantisipasi Jiang Chen. Untuk membuat keterampilan transformasi naga benar-benar berubah, dia harus menghadapi tekanan yang luar biasa, dan pertempuran antara dia dan dinasti bela diri akan menjadi tekanan yang dia cari. Jiang Chen ingin meredam dirinya sendiri di bawah tekanan yang luar biasa itu. Atau begini, dia ingin meredam skill transformasi naga, menyebabkannya berubah untuk kedua kalinya. Hanya dengan transformasinya Jiang Chen dapat memperoleh manfaat besar, memberinya kemampuan untuk melawan Kaisar Kekaisaran. Dinasti Marsial Sein adalah keberadaan raksasa. Mungkin ada lebih banyak prajurit raja tempur di belakangnya daripada Kaisar Kekaisaran saja. Oleh karena itu, Jiang Chen tidak punya pilihan selain tumbuh secepat yang dia bisa. Jika tidak, tidak hanya dia akan berada dalam bahaya yang ekstrim semua keluarganya akan terseret ke dalam krisis yang mengerikan ini sekali lagi, dan itu bukanlah sesuatu yang diinginkan Jiang Chen. Satu alasan terakhir mata untuk mata. Kaisar ketujuh telah memenggal kepala Jiang Cheng. Oleh karena itu, dia telah memotong semua kepala musuh ini dan mengirimkannya keadaan mereka. Seni perang tertinggi adalah menaklukkan musuh tanpa benar-benar melawan mereka. Dia harus menang dalam pertempuran ini menanam benih ketakutan di benak klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang. Jika mereka menginginkan perang biarkan perang menjadi yang berkecamuk. Jika mereka ingin membantai mereka akan mati, dan saya akan hidup. Suatu ketika darah seorang pria mendidih itu akan membakar padang rumput. Ha ha, aku sangat suka sikapmu yang mendominasi. Gup-gup tuan ini juga ingin mendominasi. Aku akan membawa kepala ini ke Black Sek sekarang. Wakaka, ini sangat mengasihkan. Big Yellow bergoyang-goyang karena kegirangan. Ketika dia memikirkan tentang badai besar yang akan datang setelah mengirim hadiah besar ini, dia tidak bisa menahan detak jantungnya yang semakin cepat. Diperkirakan, seluruh benua timur akan berada dalam kekacauan besar sejak saat itu genangan air ini ditakdirkan menjadi badai yang dahsyat. Big Yellow menjalankan tugasnya dengan drive dan sweep. Tanpa ragu-ragu, dia segera membawa semua kepala bersamanya dan mulai terbang menuju provinsi Qi. Jiang Chen tidak meninggalkan kota dengan tergesa-gesa. Dia meminta seseorang untuk membangun kuburan di halaman belakang keluarga Jiang, lalu menguburkan Jiang Cheng dan alkemis yang telah bekerja bersama dengan gelisah untuk keluarga Jiang. Mulai sekarang, kalian berdua adalah keturunan asli dari keluarga Jiang. Saudara Cheng, istirahatlah di sini tuan muda Anda akan memastikan bahwa semua orang di dinasti bela diri yang terlibat dalam insiden ini meminta maaf kepada Anda di akhirat. Jiang Chen membungkuh dalam-dalam kekuburan yang baru dibangun, sementara semua orang dari keluarga Jiang dan keluarga Yan di belakangnya membungkuh pada saat yang sama wajah mereka dipenuhi dengan kesedihan. Keesokan harinya, setelah semua yang ada di keluarga Jiang diselesaikan, Jiang Chen bersiap untuk pergi. Dengan kecepatan Big Yellow, kurasa mereka sudah menerima hadiah itu. Saya akan mengizinkan mereka suatu hari mempersiapkan tanggapan untuk ini. Saya akan mulai melanjutkan menuju Provinsi Qi sekarang, dan saya akan mencapai Sekte Hitam besok. Little Yu, sebagai tindakan pencegahan, kamu dan Raja Iblis S hanya tinggal di sini. Ini adalah jimat pemberitahuan yang saya buat dengan kesadaran sumber saya. Jika sesuatu yang tidak terduga terjadi di sini, segera hancurkan, dan saya akan segera diberitahu. Jiang Chen mengeluarkan jimat emas dan menaruhnya di telapak tangan Yang Chen Yu. Meskipun perhatian semua orang terfokus pada Sekte Hitam Provinsi Qi di Jiang Chen, sementara Kota Langit Wangi aman untuk saat ini, Jiang Chen masih membuat Yang Chen Yu tetap tinggal, untuk berjaga-jaga, karena dia sekarang memiliki kemampuan untuk menghadapi hampir semua situasi sendirian. Jangan khawatir, Chen GG. Aku pasti akan melindungi keluarga Jiang dan keluarga Yan. Anda harus ingat untuk berhati-hati. Yang Chen Yu memegang erat lapak tangan tebal Jiang Chen. Jiang Chen menanggapi dengan ciuman didahi Yang Chen Yu. Setelah itu, dia terbang ke langit dan pergi. Provinsi Qi, Sekte Hitam. Karena Jiang Chen masih belum menunjukkan dirinya, kesabaran Sangguan Seng dan Tiang Angyi hampir habis. Saat itu pagi-pagi sekali ketika tawa keras tiba-tiba bergema melalui langit yang sunyi di atas Sekte Hitam. Sangguan Seng, Tiang Angyi ada hadiah besar menunggumu di sini. Cepat keluar dan terima, haha. Tawa yang kuat bergema di udara. Sangguan Seng dan Tiang Angyi segera melesat keluar dari Black Sek bersama dengan semua pejuang perkasa dari Sangguan Klan dan Myriad Sword Sek, lalu mereka semua melirik ke langit di atas. Di langit di atas Sekte Hitam, karakter besar melayang di langit bunuh. TL karakter ini Aeyuro. Itu adalah karakter besar yang membuat takut semua orang, membuat mereka merinding. Bukan karakter besar yang membuat mereka takut, tapi apa yang membentuknya. Seluruh karakter seluruhnya terbuat dari beberapa lusin kepala manusia, dan masing-masing kepala berlumuran darah, dan mereka semua memakai ekspresi ketakutan dan ekspresi di wajah mereka. Kata besar, menakutkan yang terbuat dari kepala manusia, melayang di langit di atas Sekte Hitam, seolah-olah penguasa kematian tiba-tiba muncul. Dan, tiga kepala di atas karakter ini adalah milik Kaisar ke-10, Kaisar ke-7, dan Yuan Long. Apa? Sangguan Seng langsung berteriak kaget, dan matanya hampir meledak. Itu Kaisar ke-7, Kaisar ke-10, dan pengawal emas itu. Mereka seharusnya mengendalikan Fragrance Sky City sekarang, tapi mereka semua sudah mati. Siapa yang melakukan ini? Tiangang Yi tidak bisa tenang lebih lama lagi. Dia tahu seberapa kuat kedua Kaisar dan Yuan Long itu, bahkan pengawal emas biasa itu semua adalah keberadaan yang menakutkan. Tapi sekarang, mereka semua telah dibunuh oleh seseorang, dan kepala mereka digunakan untuk membentuk sebuah karakter. 434 Intimidasi. Semua orang dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang mengenakan ekspresi ngeri di wajah mereka. Kepala-kepala yang menakutkan itu ditempatkan di sana sebagai demonstrasi menunjukkan kepada mereka kemungkinan akhir cerita mereka. Bahkan Kaisar dan pengawal emas yang tangguh telah terbunuh. Dibandingkan dengan mereka, orang-orang ini bukan apa-apa. Itu Jiang Chen? Itu pasti Jiang Chen. Hanya dia yang memiliki keberanian dan kekuatan untuk melakukan ini. Kecuali Jiang Chen yang gila itu, yang cukup berani untuk membunuh Kaisar dan pengawal emas. Tidak ada. Apa yang harus kita lakukan? Jiang Chen kembali, dan dia bahkan membunuh dua Kaisar. Aku yakin kita target berikutnya. Kenapa kamu panik? Jiang Chen tidak perlu takut. Tidak peduli seberapa kuat dia bisakah dia lebih kuat dari seluruh dinasti Marsial Sein. Jika dia berani menunjukkan dirinya, dia hanya akan menemui kematian. Orang-orang dari dua negara adidaya tidak dapat menjaga ketenangan mereka. Pemandangan di depan mereka sangat menakutkan. Namanya seperti Raja Iblis itu telah meninggalkan bekas yang dalam di hati setiap orang. Tepat pada saat ini, sinar emas tiba-tiba muncul dan berubah menjadi guk-guk kuning besar yang agung. Dia berdiri di atas kepala manusia dengan kepala terangkat tinggi. Dengan hanya budidaya jiwa pertempuran awal, ia berani pamer di depan dua prajurit jiwa pertempuran akhir. Mungkin Big Yellow adalah satu-satunya yang memiliki keberanian seperti itu. Sangguan Seng, tiangangi semua orang dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang, dengarkan. Atas perintah Jiang Chen, guk-guk tuan ini telah datang ke sini untuk memberi Anda hadiah yang luar biasa ini. Tolong jaga kepala ini dalam kondisi yang baik, Jiang Chen berkata dia akan segera datang ke sini untuk mengambilnya, wakaka. Setelah mengeluarkan tawa sombong, Big Yellow segera berbalik menjadi sinar kemasan dan menembak jauh kekejauhan. Sialan, apa menurutmu kau bisa lari dariku? Sangguan Seng sangat marah. Tanpa ragu-ragu, dia berubah menjadi jejak cahaya dan mengejar Big Yellow. Sebagai kepala klan Sangguan, jika dia membiarkan seekor guk-guk pamer di depannya dan melarikan diri tanpa cedera, dia tidak akan bisa lagi mengangkat kepalanya tinggi-tinggi. Tiangangi tidak melakukan apapun. Dalam benaknya, tidak perlu menangani seekor guk-guk dengan dua mamut dari provinsi Jian. Pada saat ini, dia menatap kepala manusia yang melayang di langit dengan ekspresi suram masih tenggelam dalam keterkejutan yang luar biasa. Sangguan Seng yang marah mengejar Big Yellow. Sedikit pengetahuannya, melarikan diri adalah kemampuan terkuat Big Yellow. Jika dia ingin pergi tidak ada yang bisa memaksanya untuk tinggal. Jika dia tidak yakin dengan kemampuannya, mengapa dia harus melompat keluar untuk pamer di depan musuh yang kuat ini? Wakaka, kentut tua, jika kamu benar-benar ingin menangkap guk-guk tuan ini, lebih baik kamu kembali dan berlatih beberapa tahun lagi. Big Yellow memprovokasi. Setelah itu, sayap cahayanya tiba-tiba muncul di punggungnya. Dengan kepakan sayap ini, kecepatannya seketika menjadi dua kali lipat, dan dia melesat melintasi langit seperti bintang jatuh emas. Bagaimana bisa guk-guk ini memiliki kecepatan yang luar biasa? Namun, tidak mungkin bagimu untuk lari dariku. Meski masih geram, Sangguan Seng dikejutkan dengan kecepatan Big Yellow. Namun, dia memang memiliki kemampuan uniknya sendiri. Dia melepaskan keterampilan gerakan tingkat lanjut dengan beberapa langkah mistis, meningkatkan kecepatannya juga. Astaga, aku tidak menyangka si tua bangka ini punya beberapa kemampuan. Merasa Sangguan Seng semakin dekat dengannya, Big Yellow agak terkejut. Namun, dia tidak menunjukkan tanda-tanda panik. Sebaliknya, sebenarnya ada ekspresi licik di wajahnya. Tua bangka, kenapa kamu terbang begitu dekat dengan pantat guk-guk tuan ini? Apakah Anda ingin mencium bau kentut saya? Jika demikian, guk-guk tuan ini akan berbaik hati mengabulkan keinginan Anda. Aku akan membiarkanmu merasakan kentut tak berperan, Big Yellow. Kata Big Yellow dengan keras saat dia terbang ke depan. Kemudian, dia mengangkat pantatnya dan membuatnya menjadi dua kali lipat. Guk-guk sialan! Sangguan Seng menganggap gerakan Big Yellow sebagai penghinaan dan provokasi. Dia adalah kepala klan yang bergensi dari klan Sangguan, dan sekarang, seekor guk-guk cukup berani menggunakan pantatnya untuk mempermalukannya. Ini adalah sesuatu yang tidak bisa dia tahan sama sekali. Oleh karena itu, Sangguan Seng dengan marah meraung, meningkatkan kecepatannya dan sekali lagi memperpendek jarak antara dirinya dan Big Yellow. Oleh karena itu, sebuah tragedi terjadi. Ledakan! Suara ledakan yang sangat keras yang terdengar seperti Guntur Surgawi menghantam dari surga ke-9 tiba-tiba meledak dari pantat Big Yellow. Suara ledakan yang luar biasa ini mengejutkan Sangguan Seng. Yang bisa dia lihat hanyalah segumpal udara kehijauan yang keluar dari pantat Big Yellow. Itu sangat cepat, dan itu terus berkembang di depannya. Dalam sekejap mata, udara hijau telah mencapai wajahnya. Uff, udara hijau terbang tepat ke wajah Sangguan Seng, menyebabkan dia menghirupnya dalam jumlah besar. Dan tentu saja, dia langsung merasa mual. Sangguan Seng bisa merasakan organ dalamnya bergetar hebat, dan ekspresinya mulai berubah. Ark, ini Stin, Blurk! Tanpa mempedulikan citranya yang perkasa sebagai kepala klan Sangguan, Sangguan Seng hanya muntah di tempat citranya yang bermartabat langsung menghilang. Kaka, ingin memburu guk-guk tuan ini! Luangkan waktumu dan nikmati kentut tak tertandingi dari guk-guk tuan ini. Big Yellow menggoyangkan pantatnya yang sekarang besar di Sangguan Seng, lalu dia berubah menjadi sinar emas dan menghilang dari tempat kejadian. Ketika Sangguan Seng akhirnya membubarkan yang terakhir, dia mulai memburu Big Yellow lagi. Namun, targetnya tidak bisa ditemukan lagi Big Yellow sudah lama menghilang, jadi bagaimana dia akan memburunya? Masih mengejarnya dan harus mengambil risiko terkena kentut busuk itu lagi. Guk-guk sialan! Jika aku bertemu denganmu lagi, aku pasti akan mengupas kulitmu! Sangguan Seng merasa seolah-olah dia akan menjadi gila. Tidak sekalipun dalam hidupnya dia merasakan kebencian yang luar biasa terhadap seseorang tidak, seekor guk-guk. Guk-guk yang kejam dan jahat. Dia adalah pria dengan status yang hebat, tetapi guk-guk ini sebenarnya telah membodohinya. Jika ini diketahui oleh orang lain, wajahnya semua akan lenyap. Kemampuan yang baru terbangun ini memang menantang surgawi. Mengesampingkan betapa mematikannya itu, baunya yang busuk lebih dari cukup untuk membunuh seseorang dengan membuat mereka jijik. Dia telah menggunakan kemampuan ini dua kali sejak terbangun. Korban pertama adalah Putra Mahkota, dan yang kedua adalah Sangguan Seng. Untungnya, ada celah antara Big Yellow dan dua lainnya. Jika itu adalah pejuang jiwa pertempuran awal, dia mungkin langsung terbunuh hanya dari kekuatan kentut, atau bahkan mungkin mati karena bau busuk. Di dalam lembah tersembunyi tidak jauh dari Black Sack, empat sosok telah menyaksikan apa yang baru saja terjadi, menyebabkan mereka semua merasa sangat bersemangat. Kempat pria ini adalah Han Yan, Yu Zihan, Guan Yi Yun, dan Tian Yi Shan, yang telah bersembunyi di sini selama ini. Penampilan Big Yellow, dan karakter besar yang terbuat dari puluhan kepala manusia mereka telah melihat semuanya dengan mata kepala mereka sendiri. Ini sempurna, Chen kecil akhirnya kembali. Mata Han Yan berbinar, Saudara Jiang Chen benar-benar luar biasa, dia benar-benar membunuh Kaisar ke-7 dan Kaisar ke-10. Sepertinya semua pengawal emas yang pergi ke Kota Langit Harum juga terbunuh tidak satupun dari mereka selamat, karena kepala mereka semua ada di sini. Big Yellow benar-benar mendominasi, dia benar-benar mengirim semua kepala ke sini. Yu Zihan sangat bersemangat. Setelah dengan gugup menunggu berhari-hari, kabar baik akhirnya tiba. Sepertinya murid Junior Jiang telah menerobos kerana jiwa tempur. Dia terlalu menakutkan, dia baru saja menerobos, dan dia sudah mampu membunuh prajurit jiwa tempur puncak. Guan Yi Yun berkata dengan emosi campur aduk. Jiang Chen jelas merupakan jenius nomor satu yang pernah dia temui. Di depan Jiang Chen, tidak ada yang bisa mengklaim diri mereka jenius. Ayo pergi dan temukan Big Yellow. Begitu Chen kecil datang ke sini, pertempuran besar akan dimulai. Kata Han Yan dengan senyum di wajahnya. Tulang punggung mereka akhirnya tiba, dan sudah waktunya untuk bertempur. Sangat sulit bagi Sang Guan Seng untuk mengetahui di mana Big Yellow berada, tetapi bagi Han Yan dan yang lainnya, itu sangat mudah, karena semuanya tergantung pada apakah Big Yellow ingin ditemukan atau tidak. Setelah merasakan aura keempat pria ini, Big Yellow menampakkan dirinya. Tidak lama setelah itu, keempat pria itu berkumpul kembali dengan Big Yellow di sebuah lembah yang jauhnya ribuan mil. Big Yellow, beritahu kami dengan cepat, apa yang terjadi di Fragrance Sky City? Itu adalah pertanyaan pertama yang ditanyakan Han Yan setelah melihat Big Yellow. Kalian berempat bersembunyi di luar Black Sac, aku sudah merasakan aura kalian. Saya yakin kalian melihat karakter besar yang terbuat dari kepala manusia, jadi Anda pasti sudah menebak bahwa sesuatu telah terjadi. Biar saya ceritakan Jiang Chen sekarang memiliki kekuatan tempur yang luar biasa, dan membunuh ketiga prajurit jiwa pertempuran akhir. Setelah itu, dia mengirim gug-gug tuan ini ke sini untuk mengirimkan kepala-kepala itu sebagai hadiah besar. Besok, Jiang Chen akan tiba. Kita tunggu saja di sini untuk pertunjukan akbar. Kata Big Yellow, berseri-seri dengan gembira. Karakter besar yang terbuat dari kepala manusia itu memang brutal, itu pasti menimbulkan ketakutan pada orang-orang itu, karena bahkan dua kaisar terbunuh. Saya yakin Sangguan Seng dan Tiangang Yi merasa takut sekarang. Namun, dengan ini, kaisar kekaisaran kemungkinan besar telah mengetahui bahwa Jiang Chen telah muncul. Ini mungkin menempatkan kami pada posisi yang tidak menguntungkan saat mencoba menyelamatkan orang-orang kami. Yu Zihan dengan cemas berkata. Orang-orang dari dinasti Beladiri sudah tahu bahkan jika kita tidak melakukan itu. Lihat ke sana, Big Yellow melirik ke kejauhan. Kempat pria itu melihat kemana dia melihat, dan melihat beberapa awan emas besar terbentuk dari energi yang sangat kuat terbang menuju sekte hitam. Dengan awan setidaknya ada lima puncak prajurit jiwa pertempuran akhir. Di benua timur, hanya dinasti Beladiri yang memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Mereka dari dinasti Marsial Sein. Tian Yi Shan berteriak kaget. Memang, mereka sudah tahu apa yang terjadi. Sepertinya pertunjukan hebat akan segera datang. Saya ingin tahu apakah murid junior Jiang dapat menahan kekuatan besar ini. Guan Yi Yun berkata dengan nada khawatir. Jangan khawatir. Ketika dinasti Beladiri memutuskan untuk menjadi musuh Chen kecil, mereka sudah ditakdirkan untuk menghadapi akhir yang menyedihkan. Kata Han Yan, senyum dingin terlihat di wajahnya. Dia sangat percaya diri pada Jiang Chen. Kembali di Black Sac, kepala manusia masih melayang di langit. Ketika kelompok perkasa yang baru saja tiba melihatnya, mereka semua langsung marah. Kelompok itu terdiri dari lebih dari dua ratus orang, dan lima dari mereka adalah prajurit jiwa pertempuran akhir. Kaisar ketiga, Kaisar keempat, Kaisar kelima, dan Putra Mahkota, yang telah pulih sepenuhnya. Wu Chong juga bersama mereka. Di belakang mereka adalah sekelompok besar pengawal emas, serta beberapa prajurit perkasa lainnya yang bekerja untuk dinasti Beladiri dan Kaisar. Ada hampir enam puluh prajurit jiwa tempur kekuatan ini tidak bisa begitu saja digambarkan sebagai kuat. Berengsek, Jiang Chen sialan itu, aku pasti akan mencabik-cabiknya. Kaisar ketiga dengan marah memarahi dengan suara nyaring. Ini adalah pertama kalinya dalam sejarah Benua Timur bahwa seorang Kaisar dibunuh oleh seseorang. Lawan mereka adalah orang menyebalkan yang sangat berani. Menggunakan dua paman kekaisaran saya dan kepala pengawal emas untuk membentuk karakter besar, ini adalah penghinaan terhadap dinasti Beladiri. Aku, Putra Mahkota bersumpah sekarang saya akan memastikan bahwa Jiang Chen meninggal tanpa kuburan yang layak. Putra Mahkota sangat marah sekarang. Para pengawal emas ini semuanya dilatih olehnya, dan masing-masing dari mereka adalah seorang prajurit elit. Tapi sekarang, mereka semua sudah mati, termasuk Wakil Komandan Yuan Long. Suara Putra Mahkota agak melengking. Ini bukan karena dia marah, tapi karena dia kehilangan semangat kejantanannya. 435 tenang sebelum badai. Suara tinggi Putra Mahkota bukan karena dia marah, tapi karena suara itu berubah setelah dia kehilangan fungsi sebagai pria sejati. Dia jarang berbicara sekarang, karena setiap kali dia mendengar suaranya sendiri, dia akan merasa marah. Meskipun Putra Mahkota telah dikebiri, budidayanya tidak terpengaruh sama sekali. Dinasti Beladiri memiliki banyak pil ajaib untuk penyembuhan, dan itu lebih dari cukup untuk membuatnya pulih ke bentuk puncaknya dalam waktu yang sangat singkat. Untuk operasi menjatuhkan Jiang Chen ini, dia mengambil inisiatif untuk menghubungi Kaisar ketiga yang bertanggung jawab dan meminta untuk membawa pengawal emas ke misi ini. Dia ingin balas dendam atas dendam ini. Kaisar dan pengawal emas semuanya sangat marah. Karakter besar yang terbentuk dari kepala manusia itu seperti pisau tajam yang menusuk kepala dinasti Marsial Sein itu adalah provokasi besar bagi dinasti Marsial Sein yang perkasa. Kaisar ketiga, mengapa kalian semua ada di sini? Tiangang Yi menyapa kelompok itu dan bertanya. Ekspresi sangguan Seng masih terpelintir. Ketika dia memikirkan tentang kentut yang dia terima sebelumnya, dia tidak bisa menahan perasaan Qi dan darahnya mendidih dengan hebat. Kemarin, Slip Jade Soul Old Seven dan Old Ten rusak, dan aku tahu sesuatu yang besar telah terjadi sangat mungkin Jiang Chen telah kembali. Awalnya, saya berencana membawa orang-orang saya ke Fragrance Sky City, tetapi setelah pemikiran Sekte. Aku menyadari bahwa karena dia telah membunuh Old Seven dan Old Ten, target berikutnya adalah Black Sek, jadi aku datang ke sini saja. Namun, saya tidak pernah menyangka Jiang Chen menjadi pria yang sombong. Dia benar-benar mengirim semua kepala manusia ini ke sini dia hanya tidak menaruh dinasti bela diri di matanya. Kaisar ketiga dengan marah berkata, Kaisar ketiga, sekarang Jiang Chen telah tumbuh lebih besar, dia telah menjadi ancaman besar bagi kami. Tadi, gup-gup kuning besar itu datang ke sini dan membawa kepala ini ke sini. Dia juga mengatakan bahwa Jiang Chen akan segera datang dan menyerang kita di sini di Sekte Hitam. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Sangguan Seng bertanya, Huff, dia lebih baik datang ke sini kita semua akan berada di sini menunggunya. Utra mahkota dengan dingin mendengus. Utra mahkota, Jiang Chen itu bukan lagi orang yang sama yang kita kenal dia benar-benar berubah. Kemampuannya untuk membunuh Kaisar ketujuh dan yang lainnya memberi tahu kita satu hal dengan kekuatan tempurnya saat ini, mungkin hanya seorang prajurit Raja Tempur yang bisa menjatuhkannya. Aku ingin tahu, akankah Kaisar Kekaisaran menyerang kali ini? Tiangang Yi bertanya, Kaisar Kekaisaran masih belum menyadari masalah ini. Kata Kaisar ketiga, Apa? Tiangang Yi dan Sangguan Seng keduanya terkejut sesaat. Dua Kaisar telah terbunuh, dan sangat jelas bahwa Jiang Chen telah tumbuh ke tahap yang sangat kuat. Dia sekarang berada di luar kendali orang-orang ini dan sudah waktunya bagi Kaisar Kekaisaran sendiri untuk menyerang. Jadi, mengapa mereka tidak memberi tahu Kaisar Kekaisaran? Huff, Kaisar Kekaisaran telah memberi saya tanggung jawab atas masalah ini. Jika saya bahkan tidak bisa mengalahkan Jiang Chen ini, saya tidak akan bertatap muka dengan siapapun di dinasti bela diri. Jangan khawatir, saya datang ke sini dengan persiapan yang baik. Selama Jiang Chen muncul, dia pasti akan mati. Kaisar ketiga dengan dingin menderu dan berbicara dengan sangat percaya diri. Kaisar ketiga belum memberi tahu Kaisar Kekaisaran tentang kerusakan Slip Diok jiwa Kaisar ketujuh dan kesepuluh. Kaisar Kekaisaran yakin dapat menempatkan Kaisar ketiga yang bertanggung jawab atas masalah ini. Dia bahkan belum bertanya kepada Kaisar ketiga tentang statusnya. Dalam benak Kaisar ketiga dan yang lainnya, mereka semua adalah pria dengan banyak kekuatan dan posisi tinggi di dinasti bela diri mereka adalah orang-orang yang duduk di atas, menghadap keribuan orang. Jika masalah kecil ini harus mengganggu Kaisar Kekaisaran dan memintanya untuk melakukan serangan pribadi wajah mereka semua akan sia-sia. Oleh karena itu, mereka tidak memperingatkan Kaisar Kekaisaran, dan hanya datang langsung ke Sekte Hitam sebagai gantinya untuk menjatuhkan Jiang Chen dan menyerahkannya kepada Kaisar Kekaisaran. Bolehkah saya tahu bagaimana Kaisar ketiga berencana mendekati masalah ini dengan Jiang Chen? Dia adalah orang yang sangat berbahaya dengan pendekatan yang kejam dan kejam dia tidak mudah untuk dihadapi. Sangguan Seng bertanya, simpan kepala ini dengan hati-hati dan bawa kembali untuk dikuburkan. Kita akan bicara di dalam. Setelah mengatakan itu, Kaisar ketiga terbang langsung ke area dalam Sekte Hitam. Di dalam istana utama Sekte Hitam, semua prajurit jiwa tempur berkumpul bersama. Meskipun Jiang Chen memiliki kekuatan untuk membunuh prajurit jiwa pertempuran akhir, dia sendirian. Ada batasan kekuatannya, saya telah mempersiapkan diri dengan baik untuk kali ini. Kaisar ketiga duduk di depan, dan dengan membalikkan telapak tangannya, tombak yang bersinar dengan cahaya kemasan muncul. Tombak itu memiliki panjang tiga meter, dan ditutupi dengan simbol mistik. Ujung tombak itu bersinar terang, mengirimkan hawa dingin ke duri siapapun yang melihatnya, dan aura yang keluar darinya bahkan bisa membuat siapapun merasa tercekik. Senjata Raja, Sangguan Seng dan Tiangang Yi berteriak kaget. Namun, si Sapria bisa tetap tenang, karena mereka sudah tahu tentang keberadaan tombak ini. Betul sekali, tombak ini diberikan kepadaku oleh Kaisar sebelumnya. Itu adalah senjata raja yang asli, dan itu akan lebih dari cukup bagiku untuk berurusan dengan Jiang Chen. Selanjutnya, untuk memastikan bahwa Jiang Chen tidak dapat melarikan diri dari sini, saya berencana untuk membangun Formasi Pembunuhan Bintang Sembilan. Itu akan menjamin dia datang tanpa kemampuan untuk kembali. Wajah Kaisar ketiga dipenuhi dengan keyakinan. Formasi Pembunuhan Sembilan Bintang, Sangguan Seng dan Tiangang Yi sekali lagi berteriak kaget. Formasi Pembunuhan Sembilan Bintang adalah formasi pembunuhan yang sangat menakutkan. Dibutuhkan sembilan prajurit perkasa untuk mendukungnya, dan saat ini kami memiliki tujuh prajurit jiwa pertempuran akhir di sini. Kepala Klan Sangguan, saya pernah mendengar bahwa Tetua Agung Klan Sangguan, Sangguan Qingming juga merupakan pejuang jiwa pertempuran akhir, dan Sekte Pedang Segudang juga memiliki prajurit jiwa pertempuran akhir. Saya ingin mereka tiba di sini secepat mungkin. Dengan kesembilan dari kita mendukung Formasi Pembunuhan Sembilan Bintang, bersama dengan senjata Raja ini bahkan jika Jiang Chen memiliki sembilan nyawa, dia akan mati. Karena kita dapat dengan mudah menyelesaikan misi ini sendiri dengan ini, mengapa kita harus memberitahu Kaisar Kekaisaran? Kaisar ketiga memang telah mempersiapkan dengan baik. Jika tidak, dia tidak akan datang ke sini setelah mengetahui bahwa Jiang Chen memiliki kemampuan untuk membunuh prajurit jiwa pertempuran akhir, karena itu tidak berbeda dengan mencari kematian. Baiklah, saya akan memberitahu Tetua Agung dan memintanya untuk datang ke sini segera. Kata Sangguan Seng, Tiangang Yi juga bersiap-siap untuk memberitahu prajurit jiwa pertempuran akhir dari Sekte Pedang Segudang. Setelah mempelajari rencana Kaisar ketiga, kekhawatiran mereka lenyap digantikan oleh kegembiraan. Kekuatan gabungan dari sembilan prajurit jiwa tempur akhir, serta Formasi Pembunuh Sembilan Bintang yang menakutkan dan senjata Raja ini adalah kekuatan yang luar biasa hebat. Kecuali jika seorang prajurit raja tempur menghadapinya secara pribadi, tidak ada yang bisa mengalahkannya. Tidak peduli seberapa kuat Jiang Chen, ada batasan kekuatannya. Tidak peduli siapa yang menghadapi kekuatan yang hebat ini, orang itu pada akhirnya akan mati. Oleh karena itu, bahkan jika Jiang Chen memiliki sembilan nyawa, dia masih harus menghadapi kematian. Di hari yang sama, berita tentang kepulangan Jiang Chen telah menyebar ke banyak tempat. Karakter besar dari kepala manusia membawa turbulensi besar-besaran ke benua timur. Semua orang tahu bahwa Jiang Chen yang kejam telah muncul, dan dia telah membunuh dua kaisar serta wakil komandan pengawal emas dengan pendekatan yang menggelegar. Hasil ini memang mengerikan. Kekuatan yang dulunya adalah musuh Jiang Chen merasa beruntung sekarang mereka senang mereka berhenti menjadi musuhnya pada waktunya. Jika mereka terus menyerang Jiang Chen, seluruh kekuatan mereka mungkin telah dimusnahkan oleh Jiang Chen. Angin yang naik menandakan datangnya badai. Banyak orang yang memperhatikan hal ini. Provinsi Ki sedang menghadapi bencana besar. Dinasti Beladiri dan dua negara adidaya dari Provinsi Jiang telah berkumpul bersama. Semua orang bertanya-tanya bagaimana mereka akan menghadapi Jiang Chen. Keesokan harinya, di tengah malam, Jiang Chen tiba di Provinsi Ki. Tak lama setelah itu, dia menemukan Big Yellow dan berkumpul kembali dengan grup. Chen kecil, Han Yan melangkah maju dan memberi Jiang Chen hadiah besar. Saudara-saudara akhirnya bersatu kembali itu adalah momen yang membahagiakan. Saudara Jiang, banyak prajurit perkasa dari dinasti Beladiri tiba di Sekte Hitam kemarin. Kata Yu Zihan, apakah Kaisar Kekaisaran datang juga? Jiang Chen bertanya apa yang paling dia khawatirkan. Saya tidak yakin, tapi menurut saya dia tidak ada di sini. Tidak ada aura combat king di antara semua prajurit perkasa itu. Kata Big Yellow, 435, 436 seorang Kasim Istana seharusnya tidak berbicara sepatah katapun. Berapa banyak dari mereka yang datang ke sini? Jiang Chen bertanya, ada setidaknya 200 dari mereka, dan setidaknya ada lima prajurit jiwa pertempuran akhir. Ini adalah kekuatan yang sangat besar, dan sepertinya mereka menduga Anda akan menyerang Sekte Hitam, jadi mereka telah bersiap dengan baik. Namun, ada satu hal yang tidak saya mengerti. Anda telah membunuh tiga prajurit jiwa pertempuran akhir, jadi mereka harus tahu seberapa kuat Anda sekarang. Dalam keadaan ini, mengapa Kaisar Kekaisaran hanya duduk diam? Ini aneh, kata Big Yellow, merasa bingung. Tidak ada yang aneh sama sekali, karena Kaisar Kekaisaran tidak tahu aku telah kembali. Jiang Chen berkata sambil tersenyum. Kupikir kau mengatakan slip giok jiwa Kaisar ke-7 dan Kaisar ke-10 rusak. Jadi mengapa Kaisar Kekaisaran tidak tahu tentang ini? Big Yellow bahkan lebih bingung. Itu mudah. Kaisar Kekaisaran adalah seorang pria yang duduk di tahta Kekaisaran. Jika dia ingin melakukan sesuatu, dia hanya akan mendeklarasikan dekret Kekaisaran, dan akan ada seseorang yang membantunya melakukan apapun yang dia inginkan. Ambil masalah memenjarakan Sekte Hitam dan berurusan dengan saya sebagai contoh dengan status Kaisar Kekaisaran, dia tidak akan pernah melakukannya secara pribadi, dan karena Kaisar 7 dan ke-10 terlibat dalam masalah ini, itu berarti ada lebih banyak Kaisar dan Eselon atas dalam dinasti Beladiri yang terlibat juga. Cobalah untuk memikirkannya seperti ini jika mereka bahkan tidak bisa menyelesaikan masalah kecil dan dipaksa untuk meminta bantuan Kaisar Kekaisaran, akan sangat memalukan bagi orang yang menerima keputusan Kekaisaran. Jiang Chen adalah orang bijak, dan tidak ada yang bisa disembunyikan dari kebijaksanaannya. Hanya dari jejak kecil, dia bisa memahami akar penyebabnya. Sekarang saya mengerti. Ulang berkata bahwa orang yang bertanggung jawab atas masalah ini adalah Kaisar ketiga, jadi dia pasti telah menyembunyikan kematian Kaisar ke-7 dan ke-10. Pria yang membawa pasukan besar itu ke Sekte Hitam kemarin juga adalah Kaisar ketiga. Sepertinya dia telah bersiap dengan baik, dan hanya menunggu Chen kecil datang. Kata Han Yan saat matanya berbinar. Setelah mendengarkan penjelasan Jiang Chen, mereka akhirnya mengerti mengapa Kaisar Kekaisaran tidak ada di sini. Sejujurnya, Kaisar Kekaisaran duduk di atas, dan di matanya, Jiang Chen hanyalah akar rumput. Ketika harus berurusan dengan hal-hal seperti ini, dia tidak perlu melakukannya sendiri. Tak satu pun dari Kaisar dari dinasti Beladiri adalah sasaran empuk. Masing-masing dari mereka pintar, dan dalam situasi di mana mereka jelas tahu bahwa saya memiliki kemampuan untuk membunuh mereka, tetapi masih datang ke sini, itu hanya berarti mereka telah menyiapkan sesuatu untuk saya. Mereka pikir mereka mampu menjatuhkan saya, jadi saya benar-benar ingin melihat pendekatan hebat seperti apa yang mereka miliki. Jiang Chen berkata dengan seringai dingin di wajahnya. Jika mereka ingin bermain, Jiang Chen akan bermain dengan mereka sampai akhir. Karena seseorang ingin mati, Jiang Chen tidak keberatan menjadi ketidakkekalan hitam dan putih. Semakin kuat musuhnya Jiang Chen semakin bersemangat. TLEC tanda merek dagang AE, A Heibei Wuchang, ketidakkekalan hitam dan putih, dua dewa yang bertugas mengawal roh orang mati ke dunia bawah. Kapan kamu berencana pergi? Big Yellow bertanya. Saat hari istirahat, Jiang Chen berkata dengan ekspresi serius. Keluarga teman-temannya dan sektenya semuanya dipenjara, dan dia tidak punya waktu untuk disiasiakan. Pertempuran dengan dinasti Marsial Sein tidak bisa dihindari. Selanjutnya, dengan basis kultifasinya saat ini, dia harus menggunakan kesempatan ini untuk menerobos. Jika dia hanya mengandalkan metode kultifasi biasa untuk menerobos, itu akan membutuhkan banyak waktu untuk menerobos. Kaka, bagus, ayo bunuh orang-orang brengsek itu. Big Yellow sangat bersemangat. Aku akan pergi sendiri, kalian tidak bisa bersamaku. Jiang Chen berkata, Mengapa? Han Yan tidak mengerti keputusannya. Mereka melawan pasukan, dan semakin banyak orang yang harus mereka bantu, semakin baik. Kalian punya misi lain. Begitu aku mulai bertarung dengan mereka, kalian akan segera pergi dan menyelamatkan Si Han dan keluarga murid senior Guan. Mereka ditahan oleh orang-orang dari klan Sang Guan dan Sekte Pedang Segudang, dan saya yakin semua pejuang jiwa pertempuran akhir mereka akan berada di Sekte Hitam, dan mereka juga membutuhkan beberapa prajurit yang kuat untuk tetap kembali di pangkalan utama mereka di Provinsi Jian. Oleh karena itu, kekuatan yang menjaga keluarga tidak akan terlalu kuat. Anda akan dapat menyelamatkan mereka dengan Anda sedikit saja. Jiang Chen memiliki rencana sempurna yang mencakup setiap aspek. Dia telah memikirkan ini dengan seksama. Tidak hanya mereka harus bertindak cepat, mereka juga harus memastikan keamanan para sandera. Penampilannya di Blacksec akan menarik semua pejuang perkasa, membuatnya sangat sederhana bagi Han Yan dan yang lainnya untuk menyelamatkan keluarga. Kata-kata Jiang Chen segera menyebabkan mata Yu Xi Han dan dua lainnya berbinar. Mereka berada dalam kondisi gelisah selama beberapa hari terakhir ini karena keluarga mereka dipenjara. Namun, tidak ada yang bisa mereka lakukan. Jika bukan karena fakta bahwa masih ada rasionalitas yang tersisa di dalam diri mereka, mereka mungkin telah mempertaruhkan nyawa untuk menyelamatkan mereka sekarang. Dengan kembalinya Jiang Chen, tulang punggung mereka akhirnya tiba, dan sulit bagi mereka untuk tetap tenang setelah mengetahui bahwa mereka akan menyelamatkan keluarga mereka. Kalian akan berangkat sekarang dan menyerang ketika hari tiba. Jiang Chen menginstruksikan. Mengikuti instruksi Jiang Chen, keempat pria dan gug-gug itu segera meninggalkan tempat itu dan mulai terbang menuju keluarga Yu, yang paling dekat dengan mereka. Hari ini, badai besar akan melanda seluruh benua timur. Waktu berlalu, dan fajar segera tiba. Jiang Chen tiba di luar Blacksec. Sekte hitam diamankan dari dalam keluar. Lebih dari selusin pengawal emas ditempatkan di depan gerbang utama Sekte Hitam. Semua pengawal emas ini setidaknya adalah prajurit inti akhir ilahi, dan tiga dari mereka adalah prajurit jiwa tempur. Masing-masing dari mereka mengenakan baju besi emas yang bersinar terang dan memberi mereka citra yang kuat. Ketika mereka melihat seorang pemuda berpakaian putih muncul di kejauhan, pengawal emas ini segera merespon. Berhenti di situ? Siapa kamu? Pemimpin kelompok itu berteriak. Pengawal emas Marsial Sein dinasti, masing-masing dari mereka memang seorang pejuang elit. Sayang sekali, pemuda berpakaian putih itu mengguncang dan mendesah, tatapan menyedihkan terlihat di matanya. Kamu? Kamu Jiang Chen! Pemimpin kelompok langsung menanggapi. Dia terus memeriksa anak muda berpakaian putih ini dengan sebuah nama di benaknya. Pakaian dan fitur wajah anak muda berpakaian putih itu identik dengan Jiang Chen yang legendaris. Selanjutnya, siapa yang akan mengganggu Sekte Hitam saat ini kecuali Jiang Chen? Itulah mengapa aku mengasihani kamu. Setelah mengatakan itu, niat membunuh yang kuat meledak dari tubuh Jiang Chen. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan lima naga banjir yang mempesona, dan mereka segera menyerbu ke dalam kelompok pengawal emas, langsung mengelilingi mereka semua. Mengaum, ark, raungan naga banjir dan jeritan menyedihkan pengawal emas bercampur menjadi satu. Hanya dalam tiga napas waktu, semua suara berhenti total. Beberapa lusin pengawal emas ini dihancurkan menjadi beberapa bagian oleh lima naga banjir ini, berubah menjadi gumpalan kabut berdarah dan pasta daging. Itu adalah pemandangan yang sangat mengerikan. Jiang Chen melihat pemandangan itu dengan santai, lalu berkata dengan acuh tak acuh, Semua orang yang muncul di Sekte Hitam hari ini, kamu tidak akan hidup untuk melihat besok. Dewa pembantaian telah kembali. Setelah membunuh beberapa lusin pengawal emas, Jiang Chen melompat ke langit di atas Sekte Hitam. Dia tidak merasa kasihan pada pengawal emas itu, dia tahu bagaimana memperlakukan musuh-musuhnya. Pengawal emas yang ditempatkan di sini bersiap untuk membunuh Jiang Chen, dan mereka di sini untuk memenjarakan orang-orang dari Sekte Hitam. Selama pemimpin mereka memberi keperintah, mereka akan berubah menjadi tukang daging dan membantai semua orang di Black Sack segera. Oleh karena itu, Jiang Chen tidak bisa menunjukkan belas kasihan kepada mereka. Dalam pikirannya, semua orang luar yang muncul di Black Sack pantas mati. Jiang Chen melayang di atas Black Sack, melihat patungnya yang telah rusak dari pinggang, jelas merupakan karya sangguan klan dan miryat Swat Sack. Dia tetap melayang di langit tanpa melakukan apapun kecuali sengaja membocorkan niat membunuhnya. Suara yang dihasilkan saat dia membunuh pengawal emas itu lebih dari cukup untuk mengingatkan semua orang di Sekte Hitam. Suosh! 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 Memang? Pada saat setelah ketika Jiang Chen muncul di langit, banyak tokoh hebat mulai berlari keluar dari Sekte Hitam dan berdiri di seberangnya. Pria yang berdiri di depan adalah pria berusia lima puluhan yang mengenakan jubah emas dan memiliki penampilan yang mencolok, dan dia sedang menggambarkan citra bangsawan. Jiang Chen tahu bahwa orang ini tidak lain adalah kaisar ketiga dari dinasti Marsial Sein. Dia juga telah bertemu dengan sebagian besar pejuang jiwa pertempuran akhir ini di Istana Beladiri. Jiang Chen, kamu akhirnya menunjukkan dirimu. Ketika kaisar ketiga melihat Jiang Chen, dia segera berteriak. Tentu saja, bukankah ini yang kamu inginkan? Saya ingin tahu, apakah kalian puas dengan hadiah besar yang saya kirim ke sini kemarin? Saya berencana mengirim hadiah yang sama kepada kaisar kekaisaran, hanya saja jauh lebih besar. Apa yang kalian pikirkan? Jiang Chen berkata dengan nada acuh tak acuh. Saat kaisar ketiga dan Jiang Chen berbicara dengan suara keras, semua orang dapat mendengarnya dengan keras dan jelas. Ketika semua murid dan tetua yang kehilangan harapan mendengarnya, kegembiraan segera muncul di wajah mereka. Ini murid senior Jiang Chen. Dia akhirnya kembali. Ini sempurna, kami aman sekarang. Haha, murid senior Jiang Chen adalah pria yang mampu mencapai apapun. Aku tahu dia tidak akan mencampakkan kita. Biarkan murid senior Jiang Chen membunuh mereka semua balas dendam semua rekan murid kita yang mati di tangan musuh kita. Semua murid sekte hitam sangat bersemangat, tetapi pada saat yang sama, mereka dipenuhi dengan kemarahan yang benar. Selama beberapa hari ini, banyak murid yang terbunuh setelah disiksa secara brutal. Itu adalah situasi yang menyedihkan. Di dalam ruang rahasia yang terisolasi, Taois Hitam dan Guo San juga dapat mendengar suara Jiang Chen, dan mereka berdua memasang ekspresi terkejut di wajah mereka. Dia akhirnya kembali. Taois Black tersenyum. Jelas dia akan kembali itu karakternya. Selanjutnya, kepulangannya akan menjadi salah satu yang perkasa. Saya memiliki semua alasan untuk percaya bahwa pendekatannya pasti akan mengejutkan musuh. Guo San juga berbicara dengan senyum di wajahnya. Jiang Chen telah mengejutkan banyak orang, berkali-kali. Di benak semua orang ini Jiang Chen adalah orang yang maha kuasa. Di langit di atas sekte hitam, Jiang Chen sendirian dihadapkan dengan kekuatan besar dari dinasti Beladiri. Namun, dari energi yang dia lepaskan, dia tidak berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Jiang Chen, kamu telah membunuh kaisar dari dinasti Beladiri itu adalah kejahatan yang membuat semua teman dan keluargamu dibunuh. Izinkan saya memberi Anda nasihat yang baik serahkan dirimu segera, dan kamu mungkin akan mati dengan cepat. Kaisar ketiga dengan keras berkata, Lelucon yang luar biasa! Saya pikir kaisar kekaisaran mengumumumkan keputusan kekaisaran untuk membantai semua teman dan keluarga saya. Namun, saya ingin melihat keluarga dan teman siapa yang pada akhirnya akan dibantai. Hari ini, semua orang luar yang telah berkumpul di Black Sek-sek harus menghadapi kematian mereka, seperti yang ada di Fragrance Sky City, dan aku tidak bercanda. Jiang Chen berkata dengan sikap acuh tak acuh. Dia sekarang sudah jelas dari kekuatan musuh. Ada total sembilan prajurit jiwa pertempuran akhir, memang kekuatan yang kuat. Namun, jika mereka tidak memiliki persiapan yang luar biasa, bahkan dengan sembilan prajurit serupa di sini, itu masih belum cukup untuk membunuh Jiang Chen. Jadi kamu adalah Jiang Chen. Kamu sama sekali tidak terlihat luar biasa. Putra Mahkota melirik Jiang Chen. Dibandingkan dengan pemuda ini, dia merasa lebih kuat dalam segala aspek. Dia bertanya-tanya mengapa Yang Chen Yu menyukai pria ini, dan bukan dirinya sendiri. Jadi kau adalah Putra Mahkota. Anda seorang kasim istana, Anda tidak boleh berbicara sepatah katapun. Kata-kata Jiang Chen seperti pisau tajam yang menusuk tepat ke titik lemah Putra Mahkota. 437 Kebijaksanaan Jiang Chen Meskipun Jiang Chen belum pernah melihat Putra Mahkota sebelumnya, masih sangat mudah baginya untuk mengenalinya. Memiliki kultifasi jiwa pertarungan akhir di usia yang begitu muda, serta kualifikasi untuk berdiri berdampingan dengan para kaisar. Di seluruh dinasti bela diri, hanya Putra Mahkota yang memenuhi kriteria ini. Dan kedua bagian terpenting, suara kasim Putra Mahkota terlalu ikonik. Jiang Chen harus mengakui bahwa apa yang dilakukan Yang Chen Yu kepada Putra Mahkota cukup kejam. Bagi seorang pria, tidak ada yang lebih penting dari benda di antara kedua kakinya. Jiang Chen, aku, Putra Mahkota akan membunuhmu. Kata-kata Jiang Chen menyebabkan Putra Mahkota kehilangan rasionalitasnya. Meskipun hanya ada satu perbedaan karakter antara Kasim dan Putra Mahkota, makna dibalik masing-masing karakter sangat berbeda. Hanya dua karakter ini saja sudah lebih dari cukup untuk menyebabkan Putra Mahkota kehilangan rasionalitasnya. Dia segera mengeluarkan Golden Halbertnya dan bersiap untuk menyerang Jiang Chen. TLA Taizi, Putra Mahkota, A.C. Tai Jian, Kasim. Putra Mahkota, santai saja! Kaisar keempat yang berdiri di sampingnya segera menarik Putra Mahkota yang marah kembali. Mereka akan menggunakan formasi pembunuhan sembilan bintang, dan Putra Mahkota adalah bagian penting dari formasi, karena dibutuhkan sembilan prajurit jiwa tempur akhir untuk berfungsi dengan baik. Selanjutnya, meskipun Putra Mahkota memiliki basis kultivasi yang tangguh, dia jelas bukan tandingan Jiang Chen. Dan, setelah kehilangan rasionalitasnya, jika dia hanya menyerang seperti itu, dia mungkin langsung dibunuh oleh Jiang Chen. Jiang Chen, apakah kamu benar-benar ingin menyelamatkan orang-orang itu hanya dengan kamu sendiri? Tidakkah menurutmu kamu terlalu percaya diri? Kata Kaisar ketiga dengan seringai dingin terlihat di wajahnya. Jiang Chen mengabaikan Kaisar ketiga, dan malah terus mengarahkan jarinya ke Putra Mahkota. Dia datang ke sini hari ini tidak hanya untuk membunuh orang-orang ini, tetapi yang paling penting, untuk menyelamatkan mereka yang ada di Black Sek. Seluruh Black Sekte ada di tangan musuh-musuhnya, menyebabkan dia dirugikan. Untuk menghilangkan kerugian ini, dia perlu memastikan keamanan orang-orang dari Black Sekte dan Putra Mahkota ini adalah kunci masalahnya. Tidak hanya Jiang Chen yang sangat kuat, dia juga sangat bijaksana. Di tengah kekacauan, dia berfungsi dengan baik seperti situasi ini. Putra Mahkota, menjadi seorang kasim sebenarnya bukanlah hal yang buruk. Setidaknya Anda masih hidup. Anda harus berterima kasih kepada Yang Chen Yu karena hanya memotongnya dan tidak membunuh Anda. Sebagai seorang pria, Anda harus belajar bagaimana bersyukur. Jiang Chen terus menyerang Putra Mahkota secara lisan. Ledakan! Putra Mahkota semakin marah. Kata-kata Jiang Chen seperti jarum tajam yang menusuk hatinya. Dia merasa ini adalah penghinaan yang luar biasa. Dia sudah kehilangan hal terpentingnya, jadi apakah dia masih bisa dianggap laki-laki? Dia adalah kaisar kekaisaran berikutnya, tetapi akankah dinasti Beladiri mengizinkan seorang kasim menjadi kaisar kekaisaran mereka? Itu jelas tidak mungkin. Bahkan jika kaisar kekaisaran saat ini setuju, kaisar tua di atasnya tidak akan setuju. Oleh karena itu, masa depan cerah Putra Mahkota telah dihancurkan. Dia pernah menjadi Putra Mahkota yang dikagumi semua orang, tetapi sekarang dia telah menjadi bahan tertawaan. Selama beberapa hari terakhir ini, bahkan para pelayan dari dinasti Beladiri telah melihatnya dengan cara yang aneh. Putra Mahkota adalah pria yang penuh nafsu, tetapi sekarang, ketika dia menghadapi delapan belas istrinya yang luar biasa di Istana Putra Mahkota, dia sama sekali tidak merasakan keinginan. Bahkan cara istri memandangnya telah berubah, meskipun, mereka tidak berani memprovokasi Putra Mahkota di depannya. Namun, rasa jijik di mata mereka terlihat jelas. Seolah-olah mereka memberitahu Putra Mahkota bahwa dia tidak dapat melakukannya lagi. Astaga, bagaimana seorang pria bisa menerimanya ketika dia diberitahu bahwa dia tidak bisa melakukannya lagi? Yang terpenting, itu fakta. Jangan terlalu marah. Sebagai Putra Mahkota, Anda harus menjaga citra yang baik. Anda tidak bisa menjadi seorang pria lagi, bagaimanapun, menjadi seorang wanita juga tidak terlalu buruk. Oh, tidak, menurutku kamu juga tidak bisa menjadi wanita. Ah, sudah lah, bahkan jika Anda tidak dapat menyentuh wanita manapun di masa depan, Anda masih akan memiliki banyak kekuasaan dan otoritas. Mungkin dinasti Beladiri akan menjadi dinasti pertama yang mengizinkan seorang kasim menjadi kaisar kekaisaran mereka. Jiang Chen terus memprovokasi Putra Mahkota. Setiap kata yang keluar dari mulutnya mendorong Putra Mahkota semakin dekat ke batas kegilaan. Ini adalah contoh tipikal membunuh seseorang hanya dengan kata-kata. Diam! Tanpa membiarkan Jiang Chen selesai berbicara, Putra Mahkota hanya berteriak keras, lalu melepaskan gelombang energi yang naik ke langit dari tubuhnya. Kaisar ketiga dipengaruhi oleh gelombang energi yang kuat ini, dan langsung dipukul mundur. Putra Mahkota adalah pria yang mirip dengan Wu Ning Su, tidak ada prajurit jiwa pertempuran akhir biasa yang akan menjadi tandingannya, apalagi sekarang dia sangat marah. Dia benar-benar marah sekarang, dan meskipun kaisar ketiga mencoba menghentikannya, tidak ada cara untuk menghentikan Putra Mahkota lagi. Tidak baik, kaisar ketiga terkejut, dan ketika dia akhirnya siap untuk menanggapi, Putra Mahkota sudah maju dan mencapai Jiang Chen, semuanya kurang dari sekejap mata. Golden Halbert di tangannya telah berubah menjadi jejak cahaya kemasan, menciptakan riak yang tak terhitung jumlahnya di udara saat dia turun menuju Jiang Chen dari ketinggian. Ini adalah hasil yang saya cari. Senyuman muncul di wajah Jiang Chen. Ini telah menjadi tujuannya selama ini. Jiang Chen saat ini memiliki delapan ribu tanda naga, dan tidak ada prajurit di ranah jiwa tempur yang bisa menjadi tandingannya. Bahkan keberadaan seperti Putra Mahkota bukanlah tandingannya. Cepat dan hentikan dia, kaisar ketiga berteriak kaget. Senjata rajanya langsung muncul di tangannya, sementara semua prajurit jiwa pertempuran akhir mati-matian berlari menuju Jiang Chen. Impulsif Putra Mahkota telah mengacaukan rencana mereka-mereka bahkan tidak punya waktu untuk mempersiapkan formasi pembunuhan bintang sembilan. Sayang sekali, sudah terlambat, karena Jiang Chen tidak akan pernah memberi mereka kesempatan. Pedang suci surgawi muncul di tangan Jiang Chen, dan itu bersinar dengan energi pedang yang cerah. Dia mengayunkannya dengan kekuatan yang luar biasa, langsung mematahkan tombak emas Putra Mahkota. Ketika Putra Mahkota akhirnya menyadari bahwa ada sesuatu yang tidak beres, ujung pedang Jiang Chen sudah menyentuh tenggorokannya. Selama Jiang Chen mendorong pedangnya sedikit lebih jauh, Putra Mahkota akan segera terbunuh. Pada saat ini, seolah-olah seember air dingin dituangkan ke kepala Putra Mahkota yang marah, dia langsung terbangun. Tidak ada yang melangkah lebih jauh. Jika Anda melakukannya, saya akan membunuhnya sekarang. Jiang Chen mengikat Putra Mahkota dengan energinya sendiri. Dengan pedang suci surgawi ditempatkan di tenggorokan Putra Mahkota, dia berteriak ke arah Kaisar Ketiga dan yang lainnya. Jiang Chen, santai saja. Kaisar Ketiga dan kelompok itu segera menghentikan langkah mereka. Masing-masing dari mereka sangat ketakutan dengan kekuatan Jiang Chen. Putra Mahkota lebih kuat dari mereka masing-masing di sini, tetapi ketika berhadapan dengan Jiang Chen, dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Sama sekali tidak ada cara bagi mereka untuk menyelamatkan Putra Mahkota dengan jarak pendek di antara mereka. Setelah Jiang Chen menangkap Putra Mahkota, rencana mereka berantakan besar sekarang. Mereka semua dalam hati memarahi Putra Mahkota karena keputusannya yang tidak rasional dan sembrono. Namun, orang ini adalah Putra Mahkota mereka. Bahkan jika dia sekarang adalah seorang kasim, dia masih Putra Kaisar Kekaisaran, dan jika sesuatu yang buruk benar-benar terjadi padanya, mereka tidak akan bisa menghadapi Kaisar Kekaisaran. Tentu saja aku akan santai. Mari kita singkirkan semua omong kosong itu saya ingin semua pria dari Klan Sangguan, Sekte Pedang Segudang, dan Dinasti Beladiri mundur dari Sekte Hitam sekarang, dan semua orang dari Sekte Hitam dibebaskan. Jika tidak, aku akan membunuh Putra Mahkota sekarang. Jiang Chen berkata, inilah alasan mengapa dia membuat marah Putra Mahkota. Orang yang paling penting di sini adalah Putra Mahkota, dan selama dia memiliki Putra Mahkota di bawah kendalinya, dia akan bisa mengambil inisiatif dia akan memiliki token untuk bernegosiasi dengan musuhnya. Apa yang baru saja Anda katakan? Ekspresi Sangguan Seng menjadi pucat. Sekte Hitam dan orang-orangnya adalah salah satu token terpenting mereka, jadi tidak mungkin mereka menyerah begitu saja. Saya tidak pernah mengulanginya. Aku akan menghitung sampai tiga sekarang, dan jika kalian masih di sini, aku akan membunuh Putra Mahkota. Jiang Chen sedikit mendorong pedang suci surgawi ke depan, menyebabkan ujung tajam siletnya memotong kulit Putra Mahkota, menyebabkan dia berdarah. Tubuh Putra Mahkota gemetar ketakutan dia sekarang merasakan ancaman kematian yang sebenarnya datang dari Jiang Chen. Dia tidak meragukan kata-kata Jiang Chen jika orang ini menghitung sampai tiga dan orang-orang ini masih tidak melepaskan teman-temannya Putra Mahkota pasti akan mati. Jiang Chen, Anda mencoba untuk menukar semua orang dari Sekte Hitam hanya dengan satu orang. Tidakkah menurutmu ini tidak adil? Wajah Kaisar ketiga muram, dan dia terus memarahi Putra Mahkota dalam hati karena merusak rencana mereka. 1. Jiang Chen mengabaikan kata-kata Kaisar ketiga dan mulai menghitung. Setelah dia menghitung satu, ujung pedang suci surgawi didorong lebih dalam ketenggorokan Putra Mahkota. Ekspresi Kaisar ketiga dan yang lainnya semuanya jelek. Mereka telah kehilangan inisiatif keuntungan mereka. Menukar kehidupan Putra Mahkota dengan nyawa orang-orang di Sekte Hitam, meskipun sepertinya Jiang Chen tidak masuk akal, mereka tidak bisa melakukan apa-apa selain menyetujui persyaratannya. Karena itu adalah Putra Mahkota, Putra Kaisar Kekaisaran. Putra Mahkota yang dikebiri telah membuat marah Kaisar Kekaisaran, dan kali ini, Kaisar Kekaisaran bahkan tidak tahu bahwa Putra Mahkota ada di sini bersama mereka. Jika Putra Mahkota terbunuh di sini, orang-orang ini harus menghadapi kemarahan Kaisar Kekaisaran ketika mereka kembali. 2. Pandangan yang galak bisa dilihat di mata Jiang Chen. Niat membunuh sedingin es yang bocor dari tubuhnya lebih dari cukup untuk membunuh seekor gajah. Kaisar ketiga dan yang lainnya tidak memiliki keraguan begitu Jiang Chen menghitung sampai tiga, kehidupan Putra Mahkota akan berakhir di sini. Jiang Chen, jika Anda berani membunuh Putra Mahkota, saya dapat menjamin Anda bahwa semua orang di Sekte Hitam akan mati. Tiangang Yi mengancam dengan suara nyaring. Kamu lebih baik mencobanya. 3. Jiang Chen dengan tegas menghitung sampai tiga. Setelah itu, ujung pedang suci surgawi mulai berdenyut. Berhenti. Saya setuju dengan persyaratan Anda, saya akan melepaskan semuanya. Kaisar ketiga dengan cepat berteriak. Tidak peduli apa, Putra Mahkota tidak bisa mati di sini. Jiang Chen menghela nafas lega setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar ketiga. Sepertinya nyawa Putra Mahkota masih sangat berharga. Jiang Chen, kami akan membebaskan semua orang dari Black Sac. Saya harap Anda dapat menghormati kata-kata Anda dan mengampuni nyawa Putra Mahkota. Kata Kaisar ketiga, tentu saja, saya orang yang bisa dipercaya. Jiang Chen menjawab dengan senyuman. Dia menyingkirkan pedang suci surgawi dan meraih leher Putra Mahkota seolah-olah dia sedang mengambil seekor ayam kecil. Wajah Putra Mahkota dipelintir dengan ekspresi suram. Pertarungan antara dia dan Jiang Chen memungkinkan dia untuk belajar satu hal dia yang mengaku sebagai jenius nomor satu di benua timur hanyalah lelucon dia memang bukan tandingan Jiang Chen. Kaisar ketiga, apakah kita benar-benar akan membebaskan semua orang? Sangguan Seng bertanya. Iya, kehidupan Putra Mahkota lebih penting dari apapun. Kata Kaisar ketiga. Setelah itu, dia memberitahu semua orang di sini melalui akal ilahi, dengarkan. Persiapkan formasi pembunuhan bintang sembilan secara diam-diam. Setelah kami mundur dari Sekte Hitam dan Jiang Chen telah melepaskan Putra Mahkota, kami akan segera mengaktifkan formasi dan menjebaknya di dalam. Aku membawa senjata raja, jadi kita tidak perlu takut padanya. Tujuan utama kami hari ini adalah Jiang Chen, bukan Black Sek. Setelah kita membunuhnya, kita akan bisa membunuh teman-temannya yang lain. Kata-katanya segera menyebabkan semua orang mulai mempersiapkan formasi pembunuhan bintang sembilan secara diam-diam. Kata-kata Kaisar ketiga benar. Selama mereka membunuh Jiang Chen, tidak ada cara bagi Sekte Hitam untuk melarikan diri dari takdirnya. 438 Misi Penyelamatan. Semua orang dari dinasti Beladiri, Klan Sangguan, dan Sekte Pedang Segudang mundur dari Black Sek sekaligus, tidak ada penundaan. Suara Kaisar ketiga bergema di langit. Setelah menerima yang lain, semua pria yang berjaga di Sekte Hitam terbang ke langit dan tiba di belakang Kaisar ketiga. Ketika orang-orang dari Sekte Hitam mendengar perintah itu, mereka terkejut sejenak, tetapi kegembiraan mengikuti tak lama kemudian, terutama setelah melihat bahwa orang-orang yang telah memenjarakan mereka pergi satu demi satu. Tekanan di sekitar mereka segera yang dilepaskan, dan penghinaan serta rasa sakit yang mereka derita selama ini akhirnya lenyap. Seseorang bahkan mulai menangis karena gembira saat itu juga. Mengapa orang-orang ini tiba-tiba pergi? Idiot, apa kamu masih harus menanyakan pertanyaan ini? Itu pasti karena murid senior Jiang Chen. Dia adalah pria yang luar biasa hanya dia sendiri yang cukup untuk membuat semua orang dari dinasti Marsial Sein mundur. Dia adalah idola generasi kita. Haha, sudah kubilang bahwa murid senior Jiang Chen pasti akan datang dan menyelamatkan kita. Izinkan saya memberitahu Anda, murid senior Jiang Chen adalah pria yang mampu mencapai apapun. Dia telah menciptakan keajaiban dan pencapaian legendaris yang tak terhitung jumlahnya. Saya percaya bahwa suatu hari, murid senior Jiang Chen akan mampu menggulingkan seluruh dinasti bela diri, dan saat itu Sekte Hitam akan menjadi eksistensi tertinggi di Benua Timur. Semua orang sangat bersemangat. Kebahagiaan baru saja melanda mereka tanpa tanda-tanda sebelumnya mereka bahkan tidak punya kesempatan untuk bereaksi sesuai itu. Di dalam area terdalam dari Black Sekte, di dalam ruang rahasia di mana Tawis Hitam dan Guo San di penjara, dua prajurit jiwa tempur masih bersembunyi. Mereka berasal dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang, dan mereka baru saja menerima pesan dari Sangguan Seng yang meminta mereka untuk bersembunyi di sini dan mengawasi dengan seksama Tawis Hitam dan Guo San, karena kedua pria ini masih dapat digunakan setelah Putra Mahkota dibebaskan. «Apa kalian berdua tidak mendengar itu? Tuanmu memintamu untuk mundur dari sini!» Tawis Black berkata dengan senyum di wajahnya. «Diam!» Seorang pria memarahi, menamparkan wajah Tawis Hitam. «Huff! Anda tidak pernah bisa menyembunyikan trik Anda dari Jiang Chen!» Guo San dengan dingin mendengus. Dia tahu pria macam apa Jiang Chen itu. Jiang Chen adalah pria yang memikirkan setiap aspek, jadi trik kecil kotor Sangguan Seng tidak akan pernah berhasil. Di atas Sekte Hitam, di bawah pemimpin Kaisar Ketiga, kelompok yang terdiri lebih dari 300 pria melepaskan energi mereka. Setiap orang dari mereka menatap dengan marah ke arah Jiang Chen. Menghadapi pasukan yang kuat ini, tidak banyak orang yang bisa tetap tenang. Pangeran Wuchong yang berdiri di belakang Kaisar Ketiga sedang melihat Jiang Chen sambil mengertakkan gigi karena marah. Jiang Chen telah membunuh ayahnya, melahirkan kebencian yang lebih besar. Namun, pada saat yang sama, dia merasa tidak berdaya. Setelah meninggalkan Pulau S, jarak antara dia dan Jiang Chen semakin besar. Sekarang, mereka tidak bermain di lapangan yang sama, dan hampir tidak mungkin baginya untuk membalas dendam ayahnya sekarang. Dia hanya bisa bergantung pada Kaisar Ketiga. «Giang Chen, kami telah mundur dari Black Sack. Bisakah kamu membiarkan Putra Mahkota pergi sekarang?» Kata Kaisar Ketiga, «Masih ada seseorang di sana. Jangan mencoba mempermainkan ayahmu. Izinkan saya memberitahu Anda ini kesabaran saya terbatas, dan jangan berani-berani berpikir bahwa saya tidak akan berani membunuh Putra Mahkota ini. Jika saya ingin membunuhnya, tidak ada bedanya dengan menghancurkan semut dengan jari saya.» Jiang Chen berkata dengan tatapan dingin di matanya. Dia mengembangkan keterampilan penurunan jiwa hebat, memberinya indera yang sangat tajam. Itu seperti yang dikatakan Guosantrik kecil kotor Sangguan Seng sama sekali tidak berguna di depannya. N, Kaisar Ketiga menolek ke Sangguan Seng dan Tiangang Yi dengan cemberut terlihat di wajahnya. Wajah Sangguan Seng segera menjadi gelap saat dia berpikir bahwa Jiang Chen memang pria yang luar biasa seorang pria yang sangat sulit untuk dihadapi. Dua pria yang telah diatur untuk bersembunyi adalah pejuang jiwa tempur yang ahli dalam bersembunyi, tetapi Jiang Chen tetap mengambang di tempat yang sama, dan dia masih bisa merasakan keberadaan mereka. Tingkat indera ini benar-benar menakutkan. «Keluar sekarang!» Sangguan Seng berteriak. Kedua pria itu segera terbang keluar dari Sekte Hitam dan tiba di sebelah Sangguan Seng. Di Sekte Hitam, Taoise Hitam dan Guosant saling bertukar pandang. Mereka tidak bisa menahan senyum satu sama lain. Kami tidak salah menilai dia. Taoise Black berkata, Ketua Sekte, menurutmu kita harus pergi keluar dan menyaksikan betapa kuatnya Saudara Jiang sekarang. Dan bagaimana dia memaksa dinasti bela diri untuk mundur? Kata Guosant, senyum terlihat di wajahnya. Kedua pria itu dengan santai merapikan pakaian mereka yang berantakan dan meninggalkan ruang rahasia. Setelah pergi, mereka bisa langsung melihat Jiang Chen melayang di atas Black Sek, dan di sana ada seorang pemuda tampan. Hanya dengan dia saja, dia menghadapi pasukan tangguh yang terdiri lebih dari beberapa ratus pejuang yang perkasa. Namun, wajahnya tenang, dan tidak ada tanda-tanda panik yang terlihat padanya. Jiang Chen, bisakah kamu melepaskan putra mahkota sekarang? Semua orang kita telah mundur dari Black Sek. Kaisar ketiga mencoba yang terbaik untuk menekan amarah di hatinya. Pertempuran hari ini menyebabkan dia merasa sangat frustrasi. Semuanya benar-benar berbeda dari apa yang dia bayangkan. Bahkan sebelum pertempuran dimulai, pihaknya telah sangat tertekan. Setiap orang di sini memiliki status yang hebat, tetapi sekarang, seorang pria muda menuntun hidung mereka, menyebabkan mereka semua merasa frustrasi. Lelucon yang luar biasa! Jika saya melepaskannya sekarang, saya yakin Anda akan segera memulai perang dengan saya, dan Sekte Hitam akan menderita karenanya. Aku, Jiang Chen tidak takut padamu. Kami ditakdirkan untuk bertarung sampai mati cepat atau lambat. Saya tahu tentang gunung terpencil sekitar 300 mil jauhnya dari sini kita akan bertempur di sana, bagaimana menurutmu? Jiang Chen menyarankan, tidak mungkin dia bisa menghindari pertarungan hidup dan mati dengan orang-orang di depannya pertempuran ini tidak bisa dihindari. Ini juga alasan mengapa Jiang Chen muncul dia hanya bisa memiliki ketenangan pikiran setelah memusnahkan semua musuh ini. Karena dia memiliki Putra Mahkota di tangannya sekarang, keuntungan ada padanya. Dia harus memindahkan seluruh medan perang ke tempat lain, dan jika dia tidak melakukan itu, seluruh Sekte Hitam akan terjebak dalam baku tembak. Dengan begitu banyak prajurit perkasa yang bertempur di sini, hanya gelombang kejut dari pertempuran saja yang cukup untuk menghancurkan seluruh Sekte Hitam. Baik, saya setuju dengan Anda. Kaisar ketiga menyetujui situasi tanpa berpikir dua kali. Jiang Chen menginginkan hal yang sama seperti yang dia lakukan. Dia khawatir Jiang Chen akan menggunakan Putra Mahkota untuk terus mengancam mereka, dan mencoba menghindari pertempuran. Dia tidak berpikir bahwa Jiang Chen benar-benar akan menyarankan pertempuran sampai mati itulah yang diinginkan Kaisar ketiga. Karena itu masalahnya, setelah kamu. Jiang Chen berkata, Kaisar ketiga kemudian memimpin pasukan lebih dari 300 orang kekejauhan, sementara Jiang Chen mengikuti dengan Putra Mahkota di tangan. Lihat, mereka semua pergi. Kamu dengar itu, murid senior Jiang Chen akan melakukan pertarungan hidup dan mati dengan mereka semua. Ya Tuhan, ada begitu banyak prajurit perkasa, tapi murid senior akan melawan mereka sendirian. Bisakah dia benar-benar mengalahkan mereka? Jangan pernah meremehkan kemampuan murid senior Jiang Chen. Bukankah dia baru saja menyelamatkan kita? Sebelum ini, apakah Anda pernah berpikir bahwa murid senior Jiang Chen akan dapat menyelamatkan kita dari begitu banyak pejuang yang perkasa? Semua murid dari Black Sekte sedang mendiskusikan masalah ini satu sama lain. Tepat pada saat ini, Taoise Hitam dan Guo San terbang ke langit. Dengan suara nyaring, Taoise Hitam berkata, tidak ada yang diizinkan untuk keluar dari Sekte Hitam. Setelah itu, kedua pria itu terbang ke arah yang sama dengan Jiang Chen, mengikuti dari kejauhan. Ini akan menjadi pertempuran besar, dan sekarang kedua pria ini akhirnya dibebaskan dari penahanan, mereka harus menyaksikannya sendiri. Sangguan Seng dan Tiangang Yi terbang di sepanjang jalan dengan wajah pucat. Alasan mereka menghabiskan begitu banyak upaya untuk memenjarakan seluruh Sekte Hitam adalah untuk memancing Jiang Chen keluar. Sekarang, Jiang Chen memang muncul, tetapi hasilnya sangat berbeda dari yang mereka harapkan. Tidak hanya mereka kehilangan kesempatan untuk mengambil inisiatif, mereka juga kehilangan chip tawar-menawar mereka. Namun, mereka masih memiliki sedikit tawar-menawar di tangan mereka. Yu Zihan dan keluarga pria lainnya masih dalam kendali kedua negara Adidaya, dan mereka mungkin berguna selama saat-saat terakhir dari pertempuran yang akan datang ini. Namun, rencana mereka ditakdirkan menjadi harapan kosong. Wilayah Yellowstone, keluarga Yu. Fajar baru saja tiba, tetapi jeritan menyedihkan masih bisa terdengar dari keluarga Yu. Itu adalah orang-orang dari klan Sangguan yang ada di sini untuk menahan keluarga Yu. Pria yang bertanggung jawab di sini adalah Sangguan Yu, seorang pejuang jiwa pertempuran awal. Bersama dia adalah seorang prajurit jiwa pertempuran awal. Di sampingnya, ada juga sepuluh prajurit inti ilahi dan tiga puluh prajurit inti surgawi. Kelompok yang terdiri lebih dari empat puluh orang ini telah diinstruksikan oleh Sangguan Seng untuk menahan keluarga Yu di penangkaran. Dalam pikiran mereka, keluarga Yu terlalu lemah. Sangat lemah sehingga mereka bahkan tidak bisa menahan satu pukulan pun dari mereka. Menjaga orang-orang ini benar-benar membosankan, jadi selama beberapa hari terakhir ini, orang-orang dari klan Sangguan telah melepaskan kebosanan mereka pada orang-orang ini, menyebabkan jeritan sengsara melarikan diri dari pekarangan keluarga Yu. Seseorang akan mati setiap hari. Beberapa sosok diam-diam mendekati keluarga Yu. Ketika mereka mendengar teriakan menyedihkan yang datang dari keluarga Yu, mata Yu Zihan langsung memerah. Sabar, biarkan aku menyelinap ke keluarga Yu dan mencari tahu tentang situasi kita saat ini terlebih dahulu. Aku akan membunuh orang yang memenjarakan ayahmu. Kalian tunggu saja perintah saya sebelum menyerang. Kata Big Yellow. Baik, Yu Zihan mengangguk. Mereka percaya diri dengan Big Yellow. Karena mereka ada di sini dengan tujuan menyelamatkan orang-orang ini, jika mereka akhirnya hanya menyerbu, musuh mereka pasti akan menyandra orang-orang terpenting dari keluarga Yu, dan jika itu yang terjadi, mereka akan ditembaki. Oleh karena itu, Big Yellow ingin menyelinap ke dalam keluarga Yu dan memastikan keselamatan orang-orang terpenting dari keluarga Yu, dan hanya membunuh orang-orang dari klan sangguan setelah itu. Dalam sekejap, Big Yellow langsung menghilang dari tempatnya. Tubuhnya yang besar dan megah mulai menyusut, dan ketika dia memasuki keluarga Yu, dia telah berubah menjadi seukuran telapak tangan manusia. Big Yellow adalah seorang ahli dalam menyembunyikan dirinya, dan dengan kecepatannya yang luar biasa, tidak mungkin musuh dapat menemukannya. Tepat di area tengah keluarga Yu, dua prajurit inti ilahi bertugas menjaga Yu Tianlong dan Yu Xian. Semua orang dari keluarga Yu diikat erat dengan tali dan dipenjarakan di aula. Kedua prajurit inti ilahi yang bosan ini sedang berbicara satu sama lain, ketika sinar emas tiba-tiba muncul di aula. Apa itu? Seorang pria berteriak kaget dan melirik ke arah cahaya kemasan. Apa yang dia lihat adalah cahaya kemasan yang berubah menjadi gup-gup kuning besar yang tampak besar dan agung. Tidak bagus, ini Big Yellow. Kedua pria itu punya firasat buruk tentang ini. Duo Jiang Chen dan Big Yellow terkenal oleh semua orang, dan gup-gup ini dikenal sebagai eksistensi yang galak dan brutal. Karena dia tiba-tiba muncul di sini, dia pasti merencanakan sesuatu yang buruk. Serangan musuh. Prajurit inti ilahi menanggapi dengan cepat, dia segera berteriak. Kaka, kalian semua harus mati. Big Yellow tertawa terbahak-bahak. Dia tidak mencegah kedua pria itu meminta bantuan. Tidak hanya itu, dia sendiri meraung saat dia melompat ke arah kedua pria itu. Nasib kedua pria ini telah diputuskan ketika Big Yellow memasuki aula ini. Diluar, ketika Han Yan dan yang lainnya mendengar raungan keras Big Yellow, mereka segera melancarkan serangan mereka. 439 Formasi Pembunuhan Sembilan Bintang. Ceritan sengsara mengikuti tepat setelah seseorang berteriak bahwa musuh sedang menyerang. Orang-orang dari klan Sangguan bergegas keluar dari tempat mereka berada, dan orang-orang dari keluarga Yu akhirnya merasa seolah-olah mereka telah melihat sinar harapan. Wajah suram mereka mulai bersinar terang. Jika klan Sangguan melihatnya sebagai serangan musuh, orang-orang dari keluarga Yu akan melihatnya sebagai penyelamatan. Swosh! Swosh! Dua sosok yang sangat kuat berlari keluar dari tempat mereka berada dan mulai bergegas menuju sumber serangan musuh. Keduanya adalah pejuang jiwa tempur, dan orang yang memimpin adalah Sangguan Yu. Panggilan, serangan musuh, datang dari tempat mereka memenjarakan orang-orang terpenting dari keluarga Yu. Kedua pria ini tidak bisa mengabaikan ini begitu saja. Ledakan. Namun, sebelum kedua pria ini bisa sampai ke tempat itu, mereka mendengar suara keras yang datang dari luar halaman keluarga Yu. Setelah itu, empat sosok yang dipenuhi dengan niat membunuh yang luar biasa tiba-tiba muncul. Hentikan di situ, siapa kamu? Dua prajurit inti surgawi dari klan Sangguan berhenti di depan keempat pria ini, berteriak keras pada Han Yan dan yang lainnya. Kamilah yang akan membunuhmu orang menyebalkan. Dengan kedua matanya yang sangat merah, Yu Zihan segera melancarkan serangan dengan pedangnya. Kedua prajurit inti surgawi itu bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menanggapi. Mereka langsung dipotong menjadi dua oleh pedang Yu Zihan, menyebabkan darah mereka terciprat kemana-mana. Yu Zihan sangat marah. Dia terus-menerus melepaskan energinya saat dia bergegas menuju area dalam keluarga Yu. Dia telah menunggu hari ini begitu lama. Huff! Kami akhirnya memancing mereka keluar. Sangguan Yu dengan dingin mendengus. Dia menoleh ke prajurit jiwa tempur di sebelahnya dan berkata, Old Six, bawa orang-orang kami dan tangkap mereka. Saya akan melihat ke dalam. Setelah mengatakan itu, Sangguan Yu berbalik dan terbang menuju area dalam keluarga Yu. Ceritan sengsara yang datang dari dalam benar-benar membuatnya khawatir. Tidak peduli apa, dia harus memeriksanya sendiri. Di sisi lain, kenam tua membawa beberapa lusin orang dari klan Sangguan untuk menyambut para penyusup. Siapa kalian? Old Six bertanya dengan keras. Aku adalah tuan muda dari keluarga Yu, Yu Zihan. Aku di sini untuk mengambil nyawa gug-gukmu. Yu Zihan tidak banyak bicara. Setelah menyebutkan namanya, dia melompat ke depan dan bersiap untuk menyerang. Guan Yi Yun dan Tian Yi Shan mengikuti di kedua sisi. Ketiganya melepaskan niat membunuh sampai ke surga. Mereka tidak punya kata-kata untuk diberikan kepada orang-orang ini dari klan Sangguan menyembeli mereka adalah pilihan terbaik. Karena kamu datang untuk mati, itu luar biasa. Para pria, bunuh mereka semua. Old Six dengan tegas memerintahkan. Dia sama sekali tidak menatap Yu Zihan dan dua pria lainnya. Dalam sekejap, semua prajurit inti ilahi dari klan Sangguan melambaikan senjata tempur mereka dengan cara yang mengesankan, lalu menyerbu ke arah Yu Zihan dan dua pria lainnya. Yu Zihan, Guan Yi Yun, dan Tian Yi Shan tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan. Ketiganya memegang senjata tempur mereka, dan setelah munculnya beberapa cahaya terang dan beberapa jeritan yang menyedihkan, tiga prajurit inti ilahi dari klan Sangguan yang langsung diiris menjadi dua, dan mati di tempat. Mereka tidak dapat menahan satu pukulan pun. Yu Zihan, Guan Yi Yun, dan Tian Yi Shan semuanya adalah pejuang inti dewa akhir. Tidak hanya itu, mereka juga merupakan generasi muda yang luar biasa jenius. Meskipun mereka masih bukan tandingan prajurit jiwa tempur manapun, mereka mampu mengalahkan hampir semua orang di alam dan panggung yang sama dengan diri mereka sendiri. Kamu benar-benar berani membunuh mereka! Anda sedang mencari kematian! Old Six sangat marah! Dia melepaskan serangan telapak tangan ke arah Yu Zihan dan dua pria lainnya, tetapi serangannya diblokir oleh serangan lain yang datang dari sisinya. Dia segera berbalik dan melihat seorang pemuda dengan rambut putih dan baju biru di depannya, seringai dingin terlihat di wajah pria itu. Lawanmu adalah aku, Han Yan yang menyerangnya sekarang, karena prajurit jiwa tempur ini adalah targetnya. Dentang, seolah-olah Old Six tahu Han Yan tidak akan mudah ditangani, dia segera mengambil senjata tempurnya dan menebasnya ke arah Han Yan. Untuk membunuhmu, aku hanya perlu menyerang sekali, kata Han Yan dengan nada dingin. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan naga iblis hitam yang membawa energi iblis yang luar biasa. Di momen berikutnya, Han Yan berubah menjadi raja iblis. Fisik iblis ilahi kuno yang kuat bukanlah sesuatu yang dapat dilakukan oleh seorang pejuang di alam dan panggung yang sama dengannya. Ark, Old Six segera mengeluarkan teriakan yang menyedihkan saat tubuhnya tertusuk oleh naga iblis. Agar Han Yan bisa membunuhnya dia hanya membutuhkan satu serangan. Tepat ketika Old Six mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, tangisan mengerikan lainnya bisa terdengar dari bagian dalam keluarga Yu. Meskipun semua orang di klan Sangguan sangat ketakutan, mereka masih bisa mengenali pemimpin mereka, suara Sangguan Yu. Ini berarti bahwa kedua prajurit jiwa tempur telah dilanda nasib yang menyedihkan pada saat yang bersamaan. Memang, tepat ketika tubuh keenam tua jatuh dari langit, seekor gup-gup kuning besar yang tampak agung datang berlari ke tempat kejadian, membawa kepala manusia di mulutnya. Apa yang terjadi menyebabkan semua orang di klan Sangguan hampir mati ketakutan. Kedua prajurit jiwa tempur telah terbunuh, jadi bagaimana mereka akan bertarung? Dengan kekuatan mereka, bagaimana mereka bisa menjadi tandingan makhluk yang sekuat harimau dan serigala ini? Saya menyerah, kami menyerah. Seseorang berteriak, kami tidak menerima penyerahan. Kata-kata Yu Zihan segera memutuskan nasib orang-orang ini. Setelah beberapa teriakan yang menyedihkan, semua orang dari klan Sangguan telah terbunuh tidak ada yang selamat, karena mereka semua adalah musuh, dan potensi ancaman di masa depan. Setelah keluarga Yu di penjara, banyak dari mereka yang mati di tangan klan Sangguan. Tidak mungkin mereka akan mengampuni nyawa para Al Gojo ini. Setelah membunuh semua orang dari klan Sangguan, Yu Zihan bahkan tidak punya waktu untuk bersatu kembali dengan keluarganya. Mereka langsung meninggalkan tempat itu begitu saja, karena tujuan mereka selanjutnya adalah menyelamatkan keluarga Guan Yun. Mereka harus bertindak cepat, mengambil kesempatan di mana Jiang Chen terjerat dengan musuh di Sekte Hitam untuk menyelesaikan semuanya di sini. Di sisi lain, Jiang Chen, Kaisar Ketiga, dan yang lainnya telah tiba di langit di atas pegunungan terpencil ratusan mil jauhnya dari Sekte Hitam. Ini adalah tempat yang sempurna untuk bertempur. Jiang Chen, bisakah kamu melepaskan Putra Mahkota sekarang? Jiang Chen bertanya dengan suara dingin. Tentu saja, saya orang yang bisa dipercaya. Lagi pula, membunuh Kasim ini hanya akan mengotori tanganku. Jiang Chen melambaikan tangannya dan melemparkan Putra Mahkota dengan kekuatan yang luar biasa. Dia tidak membunuh Putra Mahkota, dan dia bahkan tidak menyakitinya, karena dia benar-benar ingin melihat rencana seperti apa yang telah disiapkan Kaisar Ketiga untuknya. Jiang Chen tidak takut berkelahi, pada kenyataannya, dia suka berkelahi, dan dia menyukai pertempuran yang menantang. Dia perlu meminjam tekanan eksternal untuk mendorong dirinya sendiri ke tingkat yang lebih tinggi. Siapkan formasi! Kaisar Ketiga segera berteriak. Semua pria lain telah lama bersiap untuk saat ini. Mereka segera mulai bergerak ke posisi mereka, dan sembilan prajurit jiwa pertempuran akhir berdiri di posisi yang telah ditentukan. Itu adalah formasi dengan pola sembilan bintang yang mengelilingi Jiang Chen. Adapun beberapa ratus orang yang tersisa, mereka juga berkumpul untuk menjadi bagian dari formasi. Kebencian Putra Mahkota terhadap Jiang Chen telah meningkat ke surga, karena Jiang Chen mengatakan membunuhnya hanya akan mengotori tangannya. Pernyataan ini merupakan penghinaan besar bagi Putra Mahkota. Namun, dia tidak kehilangan rasionalitasnya kali ini. Dia sudah merasakan kekuatan menakutkan Jiang Chen, dan dia tahu bahwa untuk membunuh Jiang Chen, mereka harus menggunakan formasi pembunuh sembilan bintang dan senjata raja mereka harus bekerja sama. Jika Putra Mahkota bertindak sembrono seperti sebelumnya, dia hanya akan menghadapi kematian. Formasi Pembunuhan Sembilan Bintang Mata Jiang Chen berbinar. Formasi Pembunuhan Bintang Sembilan adalah formasi yang menghubungkan sembilan prajurit perkasa. Itu memiliki kemampuan untuk memusatkan semua kekuatan tempur mereka bersama untuk mengalahkan musuh mereka. Semua pengawal emas adalah bagian dari formasi juga mereka melayani tujuan menyediakan energi tanpa akhir ke formasi. Formasi Sembilan Bintang Membunuh menggunakan prinsip yang sama seperti semua formasi pembunuhan lainnya. Dengan pengalaman dan penilaian Jiang Chen, dia dapat dengan mudah mengatakan bahwa itu diatur dengan sempurna. Kamu benar-benar tahu tentang formasi ini. Kaisar ketiga jelas terkejut, dan dia tidak bisa membantu tetapi mengubah cara dia memandang Jiang Chen. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jiang Chen akan dapat mengenali formasi yang telah dia persiapkan hanya dengan satu tampilan. 440 Cara Bertarung Terbodoh. Kaisar ketiga tidak bisa membantu tetapi merasa terkejut. Dia tidak sendiri, bahkan semua pria lain tercengang oleh Jiang Chen. Formasi Pembunuhan Bintang Sembilan adalah senjata rahasia mereka, dan mereka telah mempersiapkan ini secara khusus untuk Jiang Chen. Namun, mereka tidak pernah menyangka Jiang Chen memiliki pengetahuan yang luar biasa, cukup untuk membiarkan dia mengenali formasi ini hanya dengan satu pandangan. Jadi, karena Jiang Chen memiliki kemampuan untuk mengenali formasi Pembunuhan Sembilan Bintang hanya dengan satu tampilan, bisakah dia juga tahu bagaimana cara menghancurkan formasi ini? Pada saat ini, pria yang sangat percaya diri ini mulai merasa tidak pasti. Bagaimanapun, monster di depan mereka ini terlalu ajaib, seolah-olah segalanya mungkin bersamanya. Namun, tidak mungkin mereka bisa mundur dalam situasi saat ini. Dalam kelompok yang terdiri lebih dari beberapa ratus orang ini, masing-masing dan setiap orang adalah eksistensi elit dari dinasti Marsial Sein, dan Kaisar dan Putra Mahkota bahkan mewakili wajah dinasti Marsial Sein. Jika kelompok yang luar biasa ini dipaksa mundur oleh satu orang, itu akan sangat memalukan. Selain itu, mereka masih memiliki senjata rahasia lainnya senjata raja yang dimiliki Kaisar ketiga. Sebagai pejuang jiwa pertempuran akhir yang hanya selangkah lagi dari alam raja tempur, mereka semua tahu betapa menakutkannya senjata raja itu. Formasi Pembunuhan Sembilan Bintang hanyalah formasi pembunuhan biasa, mengapa Anda begitu terkejut sehingga saya bisa mengenalinya? Jiang Chen dengan santai mengangkat bahunya dan berbicara dengan santai. Kata-katanya menyebabkan ekspresi Kaisar ketiga berubah. Formasi Pembunuhan Bintang Sembilan adalah formasi pembunuhan yang sangat mistis, maju, dan langka, dan sangat sulit baginya untuk mempersiapkannya. Tidak hanya itu, hanya segelintir orang di benua timur yang memiliki kemampuan untuk mempersiapkan formasi ini. Namun, ketika sampai pada Jiang Chen, formasi pembunuhan yang menakutkan ini hanya menjadi formasi biasa. Bukankah ini pukulan besar bagi wajah mereka? Tentu saja, sedikit pengetahuan mereka, Jiang Chen tidak sombong. Mungkin formasi pembunuhan Sembilan Bintang adalah formasi pembunuhan yang luar biasa di mata mereka, tetapi di mata Jiang Chen, itu benar-benar hanya formasi biasa. Bagaimanapun, pengalaman mereka sangat berbeda, dan tempat-tempat yang pernah mereka kunjungi ternyata tidak sama. Dibandingkan dengan formasi pembunuhan lima elemental yang disiapkan oleh kekuatan super di benua ilahi, formasi pembunuhan Sembilan Bintang ini sangat lemah. Huff! Jiang Chen, saya harus mengakui bahwa Anda memang seorang jenius tak tertandingi yang bahkan tidak dapat ditemukan dalam sepuluh ribu tahun. Namun, karena Anda telah memilih untuk menjadi musuh dinasti Marsial Sein, Anda ditakdirkan untuk berjalan di jalan kematian. Meskipun Anda memiliki kekuatan tempur yang tangguh, cukup untuk membuat Anda membunuh setiap prajurit jiwa pertempuran akhir ketika dihadapkan pada situasi Anda saat ini, apakah Anda masih berpikir Anda bisa lolos dari kematian? Saran saya untuk Anda adalah untuk menyerah sekarang, dan Anda mungkin terhindar dari semua rasa sakit. Dan, jika dengan tulus menyatakan kesalahanmu, Kaisar Kekaisaran akan menunjukkan belas kasihan yang cukup untuk mencabut dekret Kekaisaran untuk membantai semua teman dan keluargamu. Kata Kaisar ketiga, jika aku jadi kamu, aku tidak akan menyianyikan napasku. Jiang Chen berkata, dia melepaskan energinya dalam gelombang seperti tsunami dari tubuhnya, menyebabkan rambut hitamnya berkibar. Semangat bertarungnya tak tertandingi, dan tulangnya menghasilkan suara retak. Formasi Sembilan Bintang Membunuh ini tidak membuatnya merasa takut, itu justru merangsang keinginannya untuk bertarung. Kalau begitu, kami tidak akan bersikap sopan lagi. Bunuh dia, Kaisar ketiga berteriak. Kesembilan prajurit jiwa pertempuran akhir segera melepaskan energi mereka pada saat yang sama. Pada saat ini, seluruh langit di atas pegunungan yang sunyi dipenuhi dengan gelombang energi yang mematikan. Balok berwarna pelangi yang tak terhitung jumlahnya berteriak dari formasi Sembilan Bintang Membunuh. Setiap sinar itu seperti silet yang tajam, dan itu memotong udara, menghasilkan suara retakan di sepanjang jalurnya. Langit dipenuhi dengan niat membunuh. Kekuatan gabungan dari Sembilan Prajurit jiwa tempur akhir, serta beberapa ratus prajurit yang menakutkan terus memasok mereka dengan energi tanpa akhir. Ini memang formasi yang mengerikan, dan itu bisa dengan mudah membuat siapapun merasa mati rasa hanya dengan memikirkannya. Di kejauhan, Taoise Hitam dan Guo San mengangkat kepala untuk melihat situasi di medan pertempuran. Wajah mereka berdua menjadi pucat, dan bahkan ketika menonton dari jauh, mereka tetap gemetar dan merasa tercekik. Formasi ini terlalu kuat, ayo mundur lagi. Jika tidak, kita mungkin terjebak dalam baku tembak saat mereka mulai berkelahi. Taoise Hitam mengingatkan, dia menarik Guo San dan terus bergerak mundur. Menghadapi medan pertempuran seperti ini, dengan kekuatan mereka, mereka akan merasakan hati mereka bergetar hanya dengan menonton dari jauh. Apalagi harus berdiri tepat di tengah medan pertempuran. Sial, sembilan prajurit jiwa tempur akhir, selusin prajurit jiwa tempur lainnya, dan lebih dari dua ratus prajurit inti ilahi. Mungkin dinasti Beladiri adalah satu-satunya kekuatan yang dapat memanfaatkan formasi besar ini. Saudara Jiang Chen benar-benar luar biasa, meskipun dia menghadapi formasi ini sendirian, saya tidak dapat melihat tanda-tanda ketakutan di wajahnya. Guo San berkata sambil menghela nafas. Ini adalah medan perang yang mengasyikkan. Hanya menonton dari jauh membuat darahnya mendidih, dia merasa seolah-olah Jiang Chen melawan semua orang di bawah langit sendirian. Jika Jiang Chen selamat dari pertempuran hari ini, reputasinya di Benua Timur pasti akan naik ke level lain. Saya ingin tahu apakah Jiang Chen dapat menahan formasi besar seperti itu. Taoise Hitam masih khawatir. Meskipun dia tahu bahwa Jiang Chen sangat kuat, formasi lawan terlalu menakutkan. Saya sangat percaya diri pada Saudara Jiang. Ketua Sekte, mari kita bertaruh. Suatu hari, dengan reputasi Jiang Chen, Sekte Hitam pasti akan berdiri di atas Benua Timur. Mata Guo San bersinar terang saat dia berbicara. Meskipun itu hanya fantasi belaka saat ini, itu bukanlah sesuatu yang mustahil sama sekali. Formasi pembunuhan bintang sembilan telah diaktifkan, dan semua energi disalurkan ke tubuh Kaisar ketiga. Tepat pada saat ini, Kaisar ketiga merasa seolah-olah tubuhnya akan meledak karena semua energi yang kuat. Dia mengangkat kepalanya ke langit dan mengeluarkan raungan keras. Perasaan kuat ini benar-benar membuatnya takjub. Jiang Chen, aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu dalam wujudku saat ini. Ambil ini jari surgawi ke Kaisaran. Suara Kaisar ketiga bergema di langit seperti suara guntur yang keras. Dia mengarahkan jarinya ke arah Jiang Chen dan melepaskan serangan jari yang mengandung kekuatan luar biasa. Jari emas besar yang membawa kekuatan ke Kaisaran kemudian muncul. Jari besar ini tampak seperti salah satu pilar yang menopang langit, dan memiliki kekuatan yang lebih dari cukup untuk menghancurkan gunung besar. Huff! Anda ingin menggunakan keterampilan jari untuk melawanku. Jari kekaisaran surgawi kasar Anda terlalu lemah. Coba lihat Six Solar Fingers saya. Jiang Chen dengan dingin mendengus saat dia mengangkat kedua tangannya. Jarinya bersinar terang dengan cahaya kemasan saat dia dengan paksa mengarahkannya ke depan. Dalam sekejap, enam jari cerah dan besar muncul, dan kemudian langsung bergabung menjadi satu untuk kemudian menyerang ke arah jari surgawi kaisar ketiga. Ledakan, dua jari besar itu bertabrakan satu sama lain. Gelombang kejut yang berasal dari tabrakan menyebabkan warna langit dan bumi berubah. Sebuah gunung di bawahnya dilanda gempa susulan, dan langsung berubah menjadi debu. Tingkat pertarungan seperti ini tidak bisa lagi digambarkan hanya sebagai sesuatu yang menakutkan. Ketuk, ketuk, ketuk! Dipukul oleh kekuatan luar biasa jari kekaisaran surgawi, Jiang Chen terpaksa mundur beberapa lusin langkah sebelum dia bisa menstabilkan tubuhnya. Dia bisa merasakan ki dan darahnya bergetar hebat di dalam tubuhnya. Menyebabkan dia merasa tidak enak badan. Setelah bergabung dengan formasi pembunuhan bintang sembilan, meskipun kekuatan kaisar ketiga tidak pada level Raja Tempur, dia memiliki kekuatan tempur seseorang hanya setengah langkah dari alam Raja Tempur. Jiang Chen hanya seorang pejuang jiwa pertempuran awal, jadi tentu saja, dia bukan tandingan untuk serangan ini. Situasi itu membuat kaisar ketiga dan semua orang merasa senang. Sepertinya formasi sembilan bintang membunuh lebih kuat dari yang mereka harapkan, karena Jiang Chen tampaknya bukan tandingannya. Namun, meski kaget, mereka juga kaget. Kaisar ketiga sekarang memiliki kekuatan tempur semua orang, yang membuatnya sangat kuat, sementara Jiang Chen hanya seorang pejuang jiwa pertempuran awal. Namun, serangan ini tidak hanya tidak membunuhnya, bahkan sepertinya tidak menyakitinya. Betapa menakutkannya anak muda yang luar biasa mengerikan ini. Haha, Jiang Chen, Anda harus menyerah sekarang dan berhenti dengan perjuangan Anda yang tidak berguna. Kaisar ketiga mulai tertawa, dia merasa sangat kuat sekarang. Itu adalah perasaan yang hanya dirasakan oleh seorang prajurit Raja Tempur duduk di atas, mampu mencapai apapun mengendalikan semua yang dia inginkan. Senyum tipis muncul di wajah Jiang Chen. Situasi ini adalah salah satu yang diharapkan, dan inilah alasan mengapa dia membebaskan Putra Mahkota dan tidak menyakitinya. Faktanya, jika Jiang Chen benar-benar ingin menghancurkan formasi pembunuhan bintang sembilan ini, dia memiliki banyak metode. Sangat mudah baginya untuk menghancurkan formasi pembunuhan bintang sembilan ini. Sinergi antara kesembilan orang ini tidak bisa sempurna, jadi pasti ada celah dalam formasi ini. Jiang Chen dapat memutuskan hubungan antara formasi dan tiga ratus prajurit itu terlebih dahulu, dan kemudian mengalahkan kesembilan orang itu satu persatu sesuai dengan kelemahan mereka. Dalam sepuluh menit, dia akan dapat menghancurkan formasi pembunuhan sembilan bintang ini. Namun, Jiang Chen tidak memilih untuk menghancurkan formasi ini dia memilih untuk menghadapinya dengan paksa. Ini karena dia membutuhkan tekanan yang datang dari formasi. Jika dalam keadaan normal, tekanan ini tidak akan berguna baginya. Namun, itu berbeda sekarang, karena skill transformasi naga berada di ambang transformasi. Kembali ke Fragrant Sky City, itu telah memberinya seribu tanda naga baru, tetapi transformasi belum selesai. Ini adalah kesempatan langka bagi Jiang Chen, jadi dia ingin menggunakan tekanan formasi pembunuhan sembilan bintang untuk merangsang keterampilan transformasi naga, menyebabkan potensinya meletus di bawah tekanan ekstrim dan menyelesaikan transformasi aslinya. Ini adalah tujuan terbesar Jiang Chen. Awalnya, Jiang Chen mengira kaisar kekaisaran akan datang ke sini secara pribadi. Dengan itu, Jiang Chen harus berjuang untuk hidupnya, dan menyelesaikan transformasinya di bawah tekanan yang datang dari kaisar kekaisaran. Namun, karena kaisar kekaisaran adalah prajurit raja tempur sejati, itu adalah risiko besar untuk bertarung dengannya. Adapun formasi pembunuhan sembilan bintang yang disiapkan oleh kaisar ketiga, itu sempurna untuk Jiang Chen, dan dia sangat menyukainya. Kekuatannya saat ini tidak cukup baik baginya untuk melawan prajurit raja tempur, tapi tabrakan seperti ini dengan seseorang yang memiliki kekuatan seperti seseorang yang hanya setengah langkah dari kerajaan raja tempur sangat cocok untuknya, dan dia hanya bisa mendapatkan hasil yang dia cari dengan ini. Faktanya, setelah tabrakan antara dirinya dan jari kekaisaran surgawi sekarang, keterampilan transformasi naga Jiang Chen mulai beredar dengan kecepatan tinggi. Lelucon apa? Apakah sepertinya aku berjuang untuk kalian? Sembilan naga banjir pembunuh! Jiang Chen tidak menunjukkan tanda-tanda ketakutan. Menghadapi kelompok yang tangguh ini, ia berinisiatif melancarkan serangan. Dia melambaikan tangannya dan melepaskan beberapa naga banjir mematikan yang menyapu kaisar ketiga. Dia tidak menargetkan siapapun selain kaisar ketiga terkuat. Metode pertempuran semacam ini bukanlah yang diharapkan kaisar ketiga. Menurut pikiran kaisar ketiga, Jiang Chen pasti akan memilih untuk mengalahkan mereka masing-masing satu persatu, dan tidak akan berani melawannya secara langsung. Tapi tak terduga, Jiang Chen memang melawannya secara langsung. Ini adalah cara bertarung terbodoh. Namun, ini pada dasarnya adalah skenario paling sempurna di benak kaisar ketiga. Dia ingin menggunakan kekuatannya yang kuat untuk membunuh Jiang Chen di tempat. Ledakan, itu adalah pertempuran yang kejam, dan setelah tabrakan lain, Jiang Chen sekali lagi terlempar. Kali ini, darah bisa terlihat di bibir Jiang Chen, dan auranya tidak teratur. Di kejauhan, Taoisee Hitam dan Guo San sama-sama terkejut dengan apa yang mereka lihat. Mengapa Jiang Chen bertarung dengan cara yang bodoh? Ini sama sekali tidak terlihat seperti gaya bertarungnya. Taoisee Hitam tercengang dengan apa yang dilihatnya. Dengan pengetahuannya tentang Jiang Chen, ini pasti bukan gaya Jiang Chen. Jiang Chen selalu menjadi orang pintar, jadi tidak bisakah dia mengatakan bahwa jika dia terus berjuang seperti ini, dia hanya akan berakhir di posisi yang buruk. Taoisee Black tidak bisa mengerti. Jangan khawatir, aku yakin saudara Jiang memiliki alasannya sendiri untuk bertarung seperti ini. Keyakinan Guo San pada Jiang Chen masih tetap kuat. 440, 441 kecoa yang tak terkalahkan. Di bawah formasi pembunuhan sembilan bintang, Jiang Chen bertindak seperti binatang barbar kuno yang mengamuk, terus-menerus melepaskan serangan tanpa mempertimbangkan keselamatan diri sendiri. Akibatnya, dia terus menerus batuk darah setelah dipukul oleh Kaisar ketiga. Itu adalah pemandangan yang menakutkan, dan Jiang Chen jelas berada dalam posisi yang tidak menguntungkan. Bahkan kelihatannya nyawanya terancam. Namun, baik Kaisar ketiga maupun pria lain tidak merasa senang tentang ini. Sial, sebenarnya pria itu terbuat dari apa? Kenapa dia masih bisa bertarung dengan semangat tinggi setelah terluka parah? Dia seperti kecoa yang tidak pernah bisa dibunuh. Apakah kita sedang melihat hantu? Kaisar ketiga merasa murung. Dia belum pernah melihat seseorang bertempur segila ini sebelumnya. Jiang Chen berjuang seolah-olah hidupnya tidak berharga seolah-olah dia benar-benar orang gila. Meskipun Kaisar ketiga memiliki kekuatan seseorang setengah langkah dari alam raja tempur, dan Jiang Chen bukan tandingannya semakin banyak Kaisar ketiga bertempur, semakin menegangkan pertarungan ini baginya. Dia mampu melukai Jiang Chen setiap kali mereka bertukar serangan, tetapi dia tidak dapat membunuh Jiang Chen. Adapun Jiang Chen, dia saat ini dalam pukulan yang sangat mistis. Tubuhnya sangat kuat sebagai hasil dari menumbuhkan keterampilan transformasi naga, dan setelah tubuhnya semakin marah oleh kesengsaraan surgawi, tubuhnya telah semakin ditempa ke tingkat yang tak terbayangkan. Oleh karena itu, luka yang dideritanya murni dangkal. Sedikit pengetahuan Kaisar ketiga, Jiang Chen sebenarnya tidak bertarung sekarang. Dia menggunakan tekanan untuk mengeluarkan potensinya menggunakannya untuk merangsang transformasi keterampilan transformasi naga. Tepat pada saat ini, skill transformasi naga diedarkan dengan kecepatan tinggi. Itu beredar seolah-olah tidak akan pernah berhenti. Setiap kali Jiang Chen melepaskan serangan, tanda naga baru akan terbentuk di tubuhnya. Hanya dalam waktu yang sangat singkat, dia telah berhasil membentuk 500 tanda naga lagi di tubuhnya. Tanda naga ini dibentuk dari merangsang potensinya, dan kualitasnya jauh lebih besar daripada yang terbentuk dari menyerap jiwa iblis. Membentuk tanda naga dengan metode semacam ini, tidak peduli berapa banyak tanda naga yang dia bentuk, yayasan Jiang Chen tidak akan terpengaruh sama sekali. Setelah mengalami transformasi pertama dari keterampilan transformasi naga, Jiang Chen telah memperoleh beberapa pengalaman berharga. Dia tahu betapa menakutkan transformasi naga ketika itu berubah, dan itu akan memberinya manfaat yang tak terbayangkan. Mengesampingkan fakta bahwa dia mungkin mendapatkan beberapa keterampilan naga asli bawaan yang baru, hanya tanda naga yang dia peroleh yang sangat bermanfaat untuk budidayanya. Kali ini, skill transformasi naga hampir berubah untuk kedua kalinya. Tentu saja, Jiang Chen tidak akan melepaskan kesempatan langkah seperti itu. Karena formasi pembunuhan bintang sembilan memusatkan kekuatan tempur semua orang ini menjadi satu orang, memberinya kekuatan setengah langkah prajurit raja tempur, Jiang Chen pasti akan memaksimalkan keuntungannya. Sedikit bagi kaisar ketiga dan pengetahuan orang lain, tidak hanya serangan mereka tidak melukai Jiang Chen, mereka benar-benar mendorong Jiang Chen ke tingkat yang lebih tinggi. «Haha, beri aku lebih banyak!» Jiang Chen tertawa terbahak-bahak saat dia menyerang dengan seluruh kemampuannya. Dia bahkan memiliki fireton combat armor yang menutupi tubuhnya, dan kedua tangannya ditutupi dengan sisik naga berwarna merah darah. Setelah itu, dia hanya melepaskan telapak naga sejati ke arah kaisar ketiga. Meskipun Jiang Chen ingin menggunakan tekanan dari pertempuran intens ini untuk merangsang keterampilan transformasi naga, dia harus bertarung dengan semua kekuatannya juga. Jika tidak, dia mungkin menderita luka parah. Selain itu, menggunakan keterampilan bertarungnya di bawah tekanan kuat juga merupakan cara untuk melatih dirinya sendiri. «Aku menolak untuk percaya aku tidak bisa membunuhmu!» Menjungkir balikkan segel surga, mata kaisar ketiga telah memerah. Keras kepala Jiang Chen benar-benar membuatnya frustrasi. Dia tidak percaya dia tidak bisa membunuh orang ini. Tanpa ragu-ragu, dia melepaskan salah satu keterampilan tempur dinasti Marsial Sein yang paling menakutkan segel surga yang terbalik. Keterampilan ini jauh lebih kuat daripada jari kekaisaran surgawi, dan dengan basis budidaya kaisar ketiga, dia sekarang dapat melepaskan segel langit jungkir dengan kekuatan maksimumnya. Ledakan, atmosfer bergetar saat segel emas raksasa muncul di langit. Segel itu tampak seperti gunung harta karun, dan permukaannya ditutupi dengan simbol mistik. Ketika muncul, itu segera turun ke telapak tangan naga sejati Jiang Chen. Tanah dan pegunungan di dekatnya semuanya bergetar. Meskipun formasi pembunuhan bintang sembilan masih berdiri kokoh, pegunungan di bawahnya telah dihancurkan oleh kekuatan yang luar biasa. Banyak gunung telah berubah menjadi debu, meninggalkan kawah besar yang tak terhitung jumlahnya di tanah, dan asap terus-menerus naik dari mereka. Jiang Chen sekali lagi batuk seteguk darah setelah terkena segel surga terbalik. Namun, itu tidak mengubah ekspresinya, itu hanya membuatnya tampak lebih gila. Haha ayo terus berjuang, tawa Jiang Chen tampak mirip dengan gemuruh guntur dari langit ke-9. Rambut hitamnya menari tertiup angin, dan darah segar mengalir dari bibirnya. Matanya bersinar dengan panas yang menyengat, dan tangannya sepenuhnya tertutup oleh sisik naga, dan kukunya telah berubah menjadi cakar naga tajam yang sangat menakutkan. Pada saat ini, Jiang Chen tampak seperti orang gila, orang gila yang tak tertandingi. Yang tersisa di matanya hanyalah semangat juang, semangat juang yang terus-menerus naik ke langit, berubah menjadi nyala api yang mendorongnya ke depan. Mengaum, teriakan naga muncul dari mulut Jiang Chen. Mengikuti keterampilan transformasi naga yang terus berubah, serta peningkatan konstan tanda naga di tubuhnya, tangisan naga Jiang Chen mulai menjadi menyerupai kekuatan asli naga. Orang gila itu, bagaimana dia bisa begitu sulit dikalahkan? Ekspresi Sangguan Seng juga berubah sangat jelek. Sial, bagaimana dia bisa begitu kuat? Apa dia masih manusia? Putra Mahkota mengertakkan gigi karena marah. Meskipun kebenciannya terhadap Jiang Chen sudah cukup untuk mencapai surga, dan dia merasakan keinginan yang kuat untuk melahap Jiang Chen, dia harus mengakui bahwa jika dibandingkan dengan Jiang Chen, ada celah besar di antara mereka, meskipun Putra Mahkota memiliki diklaim sebagai jenius nomor satu di Benua Timur. Kita harus membunuh orang ini secepat mungkin. Jika tidak, masalah tidak akan ada habisnya di masa depan. Tiangang Yi sangat terkejut. Orang gila yang tak tertandingi seperti ini, jika dia tidak menyaksikannya sendiri, dia tidak akan percaya bahkan jika dia dipukuli sampai mati. Bunuh dia? Kita harus bunuh dia, kita harus membalaskan dendam ayahku. Wuchong berdiri di belakang Kaisar ketiga dan terus-menerus memasok energi Yuan ke dalam formasi pembunuhan Bintang Sembilan, mendukung pengoperasian formasi dengan semua usahanya. Jiang Chen memang eksistensi yang menakutkan. Di mata mereka, dia bukan lagi manusia, tapi monster tak tertandingi. Ledakan. Jiang Chen terus melancarkan serangan. Setiap kali dia menyerang, dia akan dipukul mundur oleh serangan balik kuat Kaisar ketiga, dan dia akan terluka setiap kali dan dipaksa untuk batuk darah. Namun, seolah-olah dia tidak akan pernah kehabisan darah, seolah-olah kekuatan tempurnya akan tetap berada di puncaknya untuk selama-lamanya. Seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya panas yang menyengat, menyebabkan dia terlihat seperti terik matahari yang tidak akan pernah redup. Saat ini, Jiang Chen memiliki total 9000 tanda naga di tubuhnya, hanya 1000 dari 10.000 tanda. Jiang Chen semakin dekat dan lebih dekat kerana jiwa pertarungan pertengahan dengan setiap menit berlalu. Wajah Jiang Chen dipenuhi dengan kegembiraan. Saat ini, dia hanya berharap Kaisar ketiga tidak berhenti menyerang, dan membiarkan formasi pembunuhan Bintang Sembilan terus berjalan seperti ini. Dengan itu, dia akan memiliki kemungkinan menerobos kerana jiwa pertarungan pertengahan. Tidak, tidak mungkin, dia pasti akan menerobos ke tengah panggung. Apa yang coba dilakukan Jiang Chen? Apa gunanya bertarung seperti ini? Taoise Black berkata, hatinya ditenggorokan. Dia belum pernah melihat ada orang yang bertarung seperti ini sebelumnya, dan dia tidak tahu apa yang dipikirkan Jiang Chen. Namun, setiap kali Jiang Chen batuk darah setelah terkena serangan, keringat dingin akan muncul di Taoise Hitam. Jika tebakanku benar, dia menggunakan tekanan dari lawannya untuk merangsang potensinya sendiri. Guosan menyipitkan matanya dan melemparkan tebakannya. Dalam formasi pembunuhan Bintang Sembilan, kerutan terlihat di wajah Sangguan Seng saat dia menatap Jiang Chen. Tiba-tiba, matanya bersinar, dan ekspresinya berubah secara dramatis, seolah-olah dia baru saja menemukan sesuatu. Kaisar ketiga, orang ini menggunakan tekanan untuk merangsang potensinya sendiri. Jangan tunda lagi, kita harus menggunakan senjata raja dan membunuhnya secepat mungkin. Jika tidak, konsekuensinya akan tak terbayangkan. Sangguan Seng dengan cepat berkata dengan suara nyaring. Kata-katanya menyebabkan semua orang termasuk Kaisar ketiga berteriak kaget. Swosh! Kaisar ketiga tidak berani mengabaikan ini. Dia segera mengeluarkan senjata rajanya. Tombak emas itu segera mengeluarkan teriakan nyaring, lalu melepaskan aura senjata raja yang menakutkan, dan mulai bergetar, menghasilkan suara berdengung yang konstan. Kaisar ketiga adalah prajurit jiwa tempur puncak, dan meskipun dia tidak memahami hukum dimensi dan tidak dapat sepenuhnya melepaskan kekuatan senjata raja ini, itu masih bisa menggandakan kekuatan tempurnya. Kaisar ketiga awalnya tidak berencana menggunakan senjata raja. Dalam pikirannya, hanya formasi pembunuhan sembilan bintang saja sudah lebih dari cukup untuk membunuh Jiang Chen. Situasinya sekarang seperti yang diharapkan Jiang Chen bukan tandingannya. Namun setelah diberitahu oleh Sangguan Seng, akhirnya ia menyadari bahwa ia hampir saja dibodohi Jiang Chen. Jiang Chen, Anda harus bangga bisa mati di bawah senjata raja ini. Ayo hadapi kematianmu! Kaisar ketiga menusuk tombak emas di udara, menyebabkan ujung tombak mencapai Jiang Chen dalam sekejap mata. Tekanan raja yang menakutkan yang berasal dari tombak ini dapat dengan mudah mengirim rasa dingin ke tulang punggung siapapun. Itu telah mengunci Jiang Chen, menyebabkan Jiang Chen tidak memiliki cara untuk menghindarinya. Dengan bantuan senjata raja, kekuatan tempur Kaisar ketiga menjadi dua kali lipat. Jika Jiang Chen tidak memiliki kemampuan kuat lainnya untuk membela diri, dan terus bertarung seperti sebelumnya, dia pasti akan terbunuh oleh tombak yang kuat ini. Suosh! Namun, rencana Kaisar ketiga sayangnya ditakdirkan untuk gagal. Dia memang memiliki senjata raja, tetapi Jiang Chen memiliki senjata natal sendiri. Meskipun Pedang Suci Surgawi masih diklasifikasikan sebagai senjata puncak superior, itu lebih dari cukup untuk dibandingkan dengan senjata raja manapun setelah tiga bagian telah digabungkan. Pedang Suci Surgawi mengeluarkan teriakan tajam. Pedang emas besar segera menari di langit seperti naga. Api naga sejati dan api guntur surgawi telah bergabung, dan sepenuhnya menutupi permukaan Pedang Suci Surgawi. Dengan kecepatan luar biasa, Jiang Chen mengangkat Pedang Suci Surgawi tinggi ke langit dan menghantam senjata raja Kaisar ketiga. Dentang, percikan api melesat ke segala arah, langsung membentuk lautan api. Riak energi yang dihasilkan dari tabrakan dua senjata perkasa bahkan merusak kekosongan, menyebabkan aliran udara hitam yang juga membawa aura pembekuan bocor. Ketuk, ketuk, ketuk! Karena tabrakan hebat ini, Jiang Chen sekali lagi terlempar ke belakang beberapa lusin langkah. Namun, senjata raja tidak membunuh Jiang Chen, seperti yang mereka duga. Apa? Kaisar ketiga berteriak kaget. Dia menatap pedang di tangan Jiang Chen seolah-olah sedang melihat hantu. Baru sekarang dia ingat daripada kembali ke sekte hitam, pedang inilah yang digunakan Jiang Chen untuk mematahkan tombak emas Putra Mahkota menjadi dua. Senjata tempur Putra Mahkota dianggap sebagai salah satu senjata terbaik di antara semua senjata unggul, tetapi senjata itu dihancurkan oleh pedang Jiang Chen dalam sekejap. Mungkinkah pedang ini juga menjadi senjata raja? Pedang ini jelas bukan senjata raja. Namun, ketika itu mengenai senjata raja barusan, pedang Jiang Chen benar-benar melepaskan kekuatan yang tidak lebih lemah dari tombak emas. Bagaimana ini mungkin? Sangguan Seng tercengang dengan apa yang terjadi. Mereka semua tahu Jiang Chen memiliki pedang yang sangat kuat, tetapi mereka tidak tahu itu adalah senjata yang menakutkan. Situasi telah kembali seperti sebelum senjata tempur ditarik. Kaisar ketiga memiliki senjata raja, sementara Jiang Chen juga memiliki senjata tempur yang sebanding dengan senjata raja. Celah yang seharusnya muncul telah menghilang, dan sepertinya membunuh Jiang Chen akan jauh lebih sulit sekarang. 442 10 ribu tanda naga, penghancuran kejam! Haha! Orang tua bodoh, apa menurutmu kau bisa membunuhku? Ini benar-benar lucu! Jiang Chen tertawa terbahak-bahak, lalu dia mengangkat pedang suci surgawi dan menyerang sekali lagi. Dia memperhatikan bahwa setelah Kaisar ketiga mengeluarkan senjata raja, mengakibatkan kekuatan tempurnya berlipat ganda, tekanan yang dia rasakan menjadi lebih berat. Keterampilan transformasi naga mulai beredar dua kali lebih cepat dari sebelumnya, dan tanda naga baru terbentuk lebih cepat juga. Jika situasinya terus seperti ini, tidak akan butuh waktu lama sebelum dia menerobos kerana jiwa pertarungan pertengahan. Ledakan! Tanpa memperhatikan Kaisar ketiga dan ekspresi terkejut pria lain, Jiang Chen hanya mengayunkan pedang suci surgawi ke arah mereka dengan kekuatan yang luar biasa. Kaisar ketiga tahu bahwa Jiang Chen sedang menggunakan mereka dan tekanan yang mereka berikan padanya untuk meningkatkan kultifasinya. Namun, mereka sekarang berada dalam situasi yang mirip dengan menunggangi punggung harimau liar, dan mereka tidak bisa begitu saja turun dari punggung harimau. Tidak mungkin mereka bisa menghentikan situasi ini, dan satu-satunya hal yang bisa mereka lakukan adalah bertarung dengan semua upaya mereka. Sangguan Seng dan orang-orang lain mengertakkan gigi karena marah, tetapi mereka harus terus mendukung formasi pembunuhan bintang sembilan, memberi mereka cara untuk menyerangnya kecuali Jiang Chen tiba di depan mereka, karena dengan begitu mereka hanya akan menyalurkan energi mereka ke orang yang tiba di depan Jiang Chen. Jika mereka memilih untuk menyerang Jiang Chen sekarang, itu hanya akan berfungsi untuk membubarkan energi yang disalurkan ke formasi pembunuhan bintang sembilan, dan hasil itu tidak lebih baik daripada Kaisar ketiga yang hanya menyerang sendirian. Ledakan! Pombak emas sekali lagi bertabrakan dengan pedang suci surgawi dengan cara yang paling brutal, dan Jiang Chen sekali lagi dipukul mundur oleh kekuatan yang sangat besar. Namun, pada saat berikutnya, Jiang Chen hanya menyerang kembali ke Kaisar ketiga seperti orang gila, menyebabkan semua orang mengertakkan gigi karena marah. Situasi ini membuat mereka merasa frustrasi dan suram, karena mereka jelas lebih kuat dari Jiang Chen, dan mereka dapat melukai dirinya setiap saat. Namun, orang ini tidak bisa dibunuh. Tidak hanya itu, dia menjadi lebih kuat setiap saat. Ini benar-benar membuat mereka kesal. Kaisar ketiga, apa yang harus kita lakukan sekarang? Tiangang Yi tidak bisa membantu tetapi bertanya. Kami tidak punya solusi untuk saat ini. Namun, saya tidak percaya saya tidak bisa membunuh orang ini. Semuanya, bekerja lebih keras. Aku memiliki senjata raja di tangan, dan aku ingin melihat seberapa banyak darah yang bisa hilang dari orang ini. Kaisar ketiga berkata dengan nada ganas. Menghadapi situasi saat ini, mereka tidak punya pilihan lain selain terus bertarung dengan Jiang Chen. Situasinya sekarang jelas bagi semua orang Jiang Chen menggunakan tekanan dari formasi pembunuhan bintang sembilan untuk meredam dirinya merangsang potensinya dan meningkatkan kultifasinya. Kaisar ketiga dan yang lainnya berada dalam situasi yang mirip dengan menunggangi punggung harimau, dan mereka dipaksa untuk membantu Jiang Chen dalam hal ini. Selain bertarung, mereka tidak punya alternatif lain. Jika mereka mencabut formasi sembilan bintang membunuh sekarang, dengan kemampuan Jiang Chen, tidak ada dari mereka yang bisa mempertahankan diri dari serangannya. Pada saat itu, semuanya akan menjadi seperti domba yang menunggu untuk disembeli oleh Jiang Chen. Bahkan Kaisar ketiga yang memiliki senjata raja tidak akan bisa membela diri dari Jiang Chen. Oleh karena itu, mereka tidak punya pilihan selain terus berjuang. Mereka hanya bisa berharap Jiang Chen pada akhirnya akan runtuh setelah terus menerus terluka oleh senjata raja. Meskipun mereka tidak tahu peluangnya untuk berhasil, mereka tidak memiliki solusi lain untuk saat ini. Saat ini, semua pejuang perkasa ini, termasuk Kaisar ketiga, merasa sangat menyesal. Jika mereka tahu bahwa Jiang Chen telah menjadi sangat menakutkan, mereka akan memberitahu Kaisar Kekaisaran, bahkan jika itu berarti kehilangan muka. Dengan cara itu, Kaisar Kekaisaran bisa saja berurusan dengan Jiang Chen secara pribadi, dan dengan itu, mereka tidak akan terjebak dalam situasi yang membuat frustrasi seperti itu. Jiang Chen bertindak sangat angkuh saat dia tertawa terbahak-bahak. Dia tahu bahwa Kaisar ketiga dan yang lainnya merasa frustrasi sekarang. Namun, sudah terlambat. Orang-orang ini ditakdirkan untuk sangat membantunya, dan begitu dia menerobos kerana jiwa pertarungan pertengahan, semua orang ini akan menemui ajalnya. Di kejauhan, Taoise Hitam dan Guosan keduanya dikejutkan oleh apa yang mereka lihat. Situasinya benar-benar aneh. Awalnya, Kaisar ketiga yang tertawa, dan sekarang, meskipun Kaisar ketiga masih dalam posisi yang memuntungkan, dan Jiang Chen masih dipukul dan terluka, Jiang Chen yang sekarang tertawa, sementara ekspresi ketiga Kaisar dan yang lainnya terpelintir. Apa yang sedang terjadi? Taoise Hitam terkejut. Saat dia berdiri jauh dari pertempuran, dia tidak tahu tentang transformasi Jiang Chen. Ini adalah pendekatan Jiang Chen sudah kubilang pasti ada alasan dia bertarung seperti itu. Lihat itu, ekspresi orang-orang dari dinasti bela diri telah mulai berubah. Senyuman muncul di wajah Guosan. Dia tahu bahwa Jiang Chen tidak akan pernah bertarung dalam pertempuran yang tidak pasti, bahkan jika lawannya adalah dinasti Marsial Sein. Dalam formasi pembunuhan bintang sembilan, Jiang Chen menjadi semakin gila, sementara ekspresi Kaisar ketiga dan yang lainnya semakin jelek dan semakin buruk. Kekejaman Jiang Chen sangat menakutkan bagi mereka. Semakin banyak Kaisar ketiga bertempur, semakin takut dia. Mata Jiang Chen berbinar. Dia berada di ambang mengamuk, dan sirkulasi skill transformasi naga berlipat ganda sekali lagi. Jumlah tanda naga di tubuhnya meningkat seperti orang gila. 9400-9600-9700-9900. Mengaum. Jiang Chen mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh ke arah langit. Sepertinya dia benar-benar mengamuk. Sinar emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tubuhnya, menyebabkan dia terlihat seperti matahari yang cerah saat dia menyilaukan dengan cahaya yang tak ada habisnya. Serangan terakhir, Jiang Chen melompat ke arah musuhnya tanpa mempertimbangkan keselamatannya sendiri. Bertarunglah dengan seluruh kekuatan kita. Kaisar ketiga menggertakkan giginya. Dia terkejut melihat Jiang Chen memasuki keadaan mengamuk. Formasi pembunuhan bintang sembilan mulai beredar seperti orang gila, dan tidak ada yang berani menunjukkan pengabayan sekarang. Wajah semua prajurit jiwa tempur berkeringat. Sinar pembunuh terang yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan dari tombak emas. Kaisar ketiga bersiap untuk melepaskan serangan terkuatnya pada saat yang bersamaan. Bang, pedang suci surgawi dan tombak emas bertabrakan sekali lagi. Kedua senjata tempur itu sama-sama cocok, namun, tidak mengherankan, Jiang Chen dipukul mundur sekali lagi. Dan kali ini, dia bahkan menyemburkan tiga suap darah. Cedera yang dideritanya kali ini jauh lebih parah dari cedera yang ia terima di waktu-waktu sebelumnya. Situasi ini menyebabkan mata Kaisar ketiga dan yang lainnya bersinar, seolah-olah mereka baru saja melihat harapan baru. Di sisi lain, setelah menderita pukulan berat ini, kecepatan sirkulasi transformasi naga telah mencapai maksimum. 100 tanda naga baru langsung terbentuk. Saat ini, jumlah total tanda naga di tubuh Jiang Chen akhirnya mencapai 10 ribu. Ledakan, energi meledak dari tubuh Jiang Chen seperti tsunami menuju langit. Pada saat ini, aura Jiang Chen terus melonjak seperti gelombang dahsyat dari badai yang mengamuk, dan dia terus-menerus mengeluarkan pil pemulihan bumi dalam jumlah besar dan melemparkannya ke mulutnya sendiri, seolah-olah itu tidak berharga. Kaisar ketiga dan yang lainnya benar-benar tercengang. Jiang Chen benar-benar telah menerobos keranah jiwa pertarungan pertengahan di depan mereka. Tulang Jiang Chen mulai menghasilkan suara retak, dan semua luka yang dideritanya dari pertempuran barusan telah pulih sepenuhnya dalam sekejap tubuh ini tidak ada jejak luka yang tertinggal. Aura Jiang Chen menjadi seperti pilar besar yang mampu menopang langit saat melesat ke awan tebal di atas kepalanya. Sekarang, dengan 10 ribu tanda naga di tubuhnya, Jiang Chen benar-benar telah menembus keranah jiwa pertarungan pertengahan. Satu-satunya cacat pada saat yang sempurna ini adalah bahwa skill transformasi naga masih belum menyelesaikan transformasi keduanya. Namun, Jiang Chen yang berhasil menerobos keranah jiwa pertarungan pertengahan tidak bisa lagi merasakan tekanan dari Kaisar ketiga. Di matanya, semua keberadaan di depannya ini terlalu lemah. Saat ini, Jiang Chen mampu melawan prajurit raja tempur biasa. Ini adalah betapa menakutkannya skill transformasi naga. Di kejauhan, Taoisee Hitam dan Guo San akhirnya mengerti motif Jiang Chen. Merasakan energi kuat meletus dari tubuhnya, kedua pria ini merasa saraf mereka mati rasa. Astaga, mungkinkah seorang pejuang jiwa pertarungan pertengahan memiliki energi yang begitu kuat? Bagaimana dia bisa begitu kuat? Taoisee Black merasakan bibir dan mulutnya mengering. Namun, dia sangat senang dan bersemangat untuk menyaksikan transformasi kuat Jiang Chen. Ini Jiang Chen monster tak tertandingi. Tidak mungkin untuk mengetahui seberapa besar potensi yang dimilikinya. Guo San berkata sambil menghela nafas. Dia teringat saat pertama kali bertemu dengan Jiang Chen, dan dia merasa seolah-olah itu adalah satu generasi yang lalu. Siapa yang mengira bahwa murid lingkaran luar dari Sekte Hitam bisa mendapatkan basis kultivasi yang menakutkan dalam waktu sesingkat itu? Dan siapa yang bisa menyangka bahwa seorang pemuda yang tidak terkenal akan membawa badai ke seluruh benua timur? Tidak baik, Kaisar ketiga punya firasat buruk tentang ini. Tepat pada saat ini, ekspresi semua orang sangat tidak sedap dipandang. Meskipun Jiang Chen belum menyerang, formasi pembunuhan Bintang Sembilan sudah gemetar hanya karena energi yang dilepaskan dari tubuhnya, seolah-olah akan runtuh kapan saja. Huff! Cahaya dingin berkedip di mata Jiang Chen. Dia mendengus dan melepaskan True Dragon Palem, meraih ke arah ruang di depannya. Retak! Formasi Sembilan Bintang membunuh langsung runtuh. Formasi solid bahkan tidak bisa menahan serangan biasa dari Jiang Chen dia terlalu kuat. Mereka tidak berada pada level yang sama. Saat ini, Jiang Chen seperti prajurit Raja Tempur Sejati. Ark! Ceritan sengsara menggema di seluruh tempat, terutama dari tiga ratus pria yang telah menyalurkan energi mereka ke dalam formasi. Semuanya sekarang batuk darah, serangan balik yang mereka terima ketika formasi pembunuhan bintang sembilan runtuh terlalu besar mereka tidak bisa menahannya. Pupu! Tidak hanya mereka bahkan sembilan prajurit jiwa pertempuran akhir terpaksa batuk darah. Tubuh mereka bergoyang saat mereka melihat Jiang Chen dengan kaget. Kaisar ketiga, kamu telah menyerangku untuk waktu yang sangat lama. Giliranku sekarang! Tepat setelah Jiang Chen selesai berbicara, dia segera membuat True Dragon Palem terbang menuju Kaisar ketiga sambil membuat gerakan meraih. Kaisar ketiga ketakutan, dan dia dengan cepat melakukan serangan balik dengan tombak emas. Namun, karena dia telah terluka oleh serangan tadi, dia tidak lagi bisa melepaskan kekuatan penuhnya. Itu, serta fakta bahwa ada celah besar antara dirinya dan Jiang Chen dia tidak lagi cocok untuk Jiang Chen. Senjata raja, berikan padaku sekarang! Jiang Chen mengulurkan lengannya ke depan dan dengan paksa merebut tombak emas dari genggaman Kaisar ketiga. Kembalikan senjata tempur saya! Ekspresi Kaisar ketiga berubah secara dramatis. Senjata tempur ini diberikan kepadanya oleh Kaisar tua, dan dia tidak bisa kehilangannya. Kamu akan kehilangan nyawamu, dan kamu masih menginginkan senjata tempurmu. Tanpa banyak bicara, Jiang Chen tiba-tiba menyerang dengan telapak tangannya, menghancurkan salah satu lengan Kaisar ketiga. Jiang Chen, jangan berani-berani membunuhku. Kaisar Kekaisaran tidak akan pernah memaafkanmu. Kaisar ketiga menjerit, jangan khawatir, aku akan menjaga kepalamu. Itu akan menjadi bagian dari pemberian saya kepada Kaisar Kekaisaran. Ancaman tanpa nutrisi dari Kaisar ketiga ini tidak berguna melawan Jiang Chen. Dia melambaikan tangannya lagi, kali ini menghancurkan tubuh Kaisar ketiga menjadi kabut darah, meninggalkan kepala yang wajahnya ditutupi ketakutan. Jiang Chen mengambil kepalanya dan menyimpannya di cincin penyimpanannya. Lari sekarang! Kaisar keempat berteriak, baru sekarang semua orang bangun dari keterkejutan mereka. Tanpa ragu, semua orang berbalik dan mulai melarikan diri. Mereka tidak lagi bisa melawan pertempuran ini, dan jika mereka tidak melarikan diri sekarang, satu-satunya hal yang menunggu mereka adalah kematian. Jiang Chen ini lebih ganas dari iblis paling ganas bahkan Kaisar ketiga yang memiliki senjata raja dibunuh olehnya. Mereka hanya semut belaka di depan Jiang Chen. Semua orang benar-benar ketakutan oleh kekuatan menakutkan Jiang Chen semua keberanian mereka hilang. Meskipun mereka semua adalah pria yang telah melalui banyak hal, mereka belum pernah bertemu dengan pria yang begitu ganas. 443 tangan besi tanpa ampun. Pada saat ini, kelompok dinasti bela diri yang tangguh dilanda kepanikan, dan masing-masing dari mereka sangat ketakutan pikiran mereka dalam kekacauan. Tidak hanya prajurit inti ilahi dan jiwa tempur itu, bahkan delapan prajurit jiwa pertempuran akhir pun melarikan diri ke segala arah benar-benar membuang citra perkasa mereka sebelumnya. Sekarang kamu ingin melarikan diri. Saya tidak percaya Anda pernah membayangkan skenario ini ketika Anda mencoba membunuh saya sekarang. Hari ini, tidak ada dari kalian yang akan lari dari sini. Jiang Chen berkata dengan ekspresi galak. Dia sekarang benar-benar menyerupai Dewa Pembantaian. Dia melemparkan Pedang Suci Surgawi ke langit, mengubahnya menjadi Pedang Emas Raksasa yang panjangnya sekitar 30 meter. Setelah itu, dia melambaikan tangannya dan melepaskan sinar terang yang memasuki Pedang Suci Surgawi. Huala! Dalam sekejap, banyak sinar emas ditembakkan dari Pedang Suci Surgawi. Balok emas ini membentang dengan kecepatan luar biasa, menutupi seluruh langit di atas pegunungan dalam sekejap mata. Mereka telah membentuk jaring emas besar yang benar-benar menutup seluruh ruang. Tidak baik, itu adalah formasi pemenjaraan tidak mungkin kita bisa lari sekarang. Dan dia sekarang telah mengaktifkannya dan menjebak kita di sini. Kami semua terluka, dan dia baru saja menerobos kerana jiwa pertarungan pertengahan. Tidak mungkin kita bisa mematahkan formasi ini. Sangat tercelah, Jiang Chen ini adalah pria yang hina dan pembunuh apa yang harus kita lakukan sekarang. Dia pasti akan membunuh kita semua. Ketakutan memenuhi hati setiap orang yang hadir. Ketika melarikan diri untuk hidup mereka hanya menjadi keinginan sekilas yang tersisa hanyalah ketakutan akan kematian. Jiang Chen telah merencanakan dengan sangat hati-hati, dan telah mempertimbangkan setiap kemungkinan yang mungkin. Itu sebabnya dia telah mempersiapkan formasi pemenjaraan ini dan menyembunyikannya di pedang suci surgawinya terlebih dahulu. Sebagai formasi yang disiapkan oleh orang suci terhebat di bawah langit, bersama dengan dukungan dari pedang suci surgawi, kecuali raja tempur secara pribadi tiba, tidak ada yang bisa menghancurkan formasi, apalagi kentang goreng kecil yang saat ini panik. Suosh! Jiang Chen memandang Sangguan Seng dengan tatapan sedingin es. Jiang Chen pasti tidak akan menunjukkan belas kasihan kepada orang ini dan tiangangyi. Jiang Chen mengambil langkah maju dan tiba di depan Sangguan Seng. Merasakan aura menakutkan keluar dari tubuh Jiang Chen, Sangguan Seng tidak bisa membantu tetapi gemetar. Sebagai kepala klan Sangguan, seorang pejuang tertinggi di puncak ranah jiwa tempur, dia sudah lama lupa seperti apa rasanya gemetar ketakutan. Dia hanya akan merasakan hatinya sedikit gemetar ketika berhadapan dengan kaisar kekaisaran. Anda Sangguan Seng, seseorang mengatakan kepada saya bahwa untuk berurusan dengan saya, Anda telah memeras otak Anda cukup banyak. Jiang Chen dengan acuh tak acuh berkata, Jiang Chen, kamu tidak akan berani membunuhku. Anehnya, Sangguan Seng tertawa. Mengapa? Beri aku alasan mengapa aku tidak bisa membunuhmu. Jiang Chen berkata, mengungkapkan minat yang besar. Karena masih banyak orang di penangkaran saya. Dengan satu perintah dariku, semuanya akan mati. Saya tidak percaya Anda ingin mempertaruhkan nyawa mereka, bukan. Sangguan Seng berkata, merasa sangat bangga. Orang-orang dari keluarga Yu, keluarga Guan, dan keluarga Tian masih di tangan klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang. Orang-orang ini adalah harapan terakhir mereka untuk bertahan hidup. Telah menjadi musuh Jiang Chen untuk waktu yang lama, mereka memiliki pemahaman yang cukup baik tentang Jiang Chen. Meskipun dia adalah pria dengan pendekatan yang kejam dia juga seorang pria yang menyayangi teman dan keluarganya, jadi dia pasti tidak akan membiarkan orang-orang itu mati. Jiang Chen, selama kau membiarkan aku pergi hari ini? Sebagai kepala klan Sangguan, aku berjanji padamu bahwa mulai hari ini dan seterusnya, klan Sangguan tidak akan lagi menjadi musuhmu, dan semua kebencian masa lalu kita akan diselesaikan untuk selamanya. Bagaimana menurut Anda? Sangguan Seng menjelaskan kondisinya di atas meja. Idiot! Jiang Chen mencibir saat dia meraih tenggorokan Sangguan Seng. Di bawah tekanan yang menakutkan ini, Sangguan Seng hanya bisa terus berjuang tanpa ada cara untuk melawan. Sangguan Seng, tidak ada yang bisa menyelamatkanmu hari ini, bahkan surga. Saya tidak keberatan memberitahu Anda hal ini sehingga Anda bisa mati tanpa keraguan semua pria dari klan Sangguan di halaman keluarga Yu telah bertemu dengan Raja Yama. T.L. Yama adalah Raja Neraka. Jiang Chen berkata dengan sikap acuh tak acuh. Apa, Anda? Anda! Anda telah merencanakan semua ini! Sangguan Seng berteriak kaget. Dia sekarang akhirnya mengerti betapa menakutkannya Jiang Chen. Menjadi musuh orang ini adalah mimpi buruk yang nyata semuanya selalu dalam kendali Jiang Chen. Tepat pada saat ini, Sangguan Seng tahu dia sudah selesai, begitu pula klan Sangguan, dan banyak lainnya. Dia juga menebak bahwa mungkin bahkan dinasti bela diri yang kuat akan dihancurkan oleh pemuda ini dalam beberapa hari, karena pria seperti ini sangat menakutkan. Saya adalah orang yang mau menerima pandangan orang lain, dan saya jarang menyerang kecuali saya diserang terlebih dahulu. Namun, kalian tidak hanya menyerang saya, Anda bahkan melangkah lebih jauh dan menyerang keluarga dan teman-teman saya. Sangguan Seng, aku akan membunuhmu sekarang. Aku akan membiarkanmu mati dengan cepat, itulah belas kasihan terbesar yang bisa aku tunjukkan. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen hanya mengakhiri hidupnya dengan tamparan yang kuat, memberinya akhir yang sama dengan Kaisar ketiga. Tubuhnya meledak dalam sekejap, dan jiwa tempur di tubuhnya bahkan tidak memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Yang tertinggal hanyalah kepala manusia yang dipenuhi dengan emosi dan ketakutan yang tidak berdamai. Kepala itu kemudian disimpan di ring penyimpanan Jiang Chen. Kepala klan, Penatua Agung Sangguan King Ming berteriak keras saat kedua matanya memerah. Jangan berteriak terlalu keras, selanjutnya kau. Dengan tatapan acu-ta-acu di matanya, Jiang Chen bertindak tanpa belas kasihan. Dia sekali lagi melepaskan tamparan mematikan, dan tidak mengherankan, Sangguan King Ming mengikuti jejak Sangguan Seng dan mati di tempat. Pedang Suci Surgawi telah sepenuhnya mengunci seluruh ruang ini. Tak satu pun dari orang-orang ini bisa melarikan diri, dan mereka saat ini semua seperti domba jinak yang menunggu untuk disembeli oleh Jiang Chen. Setelah menyaksikan tiga prajurit jiwa pertempuran akhir terbunuh dengan cara yang menyedihkan, semua orang merasakan jantung mereka berdebar-debar ketakutan. Tiangang Yi, giliranmu sekarang! Rambut hitam Jiang Chen berkibar tertiup angin, menyebabkan dia terlihat seperti iblis yang kacau. Tubuhnya hanya berkedip dan tiba di depan Tiangang Yi. Dia melepaskan energi dari tubuhnya yang membuat Tiangang Yi di bawah kendali ketatnya. Jiang Chen, apakah kamu benar-benar harus begitu kejam? Saya menyarankan Anda untuk meninggalkan beberapa ruangan untuk orang lain. Tiangang Yi sangat ketakutan. Dia dengan cepat berbicara, berharap dia bisa melarikan diri dari nasib buruknya. Namun, itu hanya keinginan yang kekanak-kanakan. Meninggalkan ruangan untuk orang lain. Ketika kalian orang-orang sombong yang selalu berpikir bahwa kalian di atas semua orang memutuskan untuk memenjarakan keluargaku, apakah kalian pernah berpikir untuk menyisakan ruang untukku? Sekelompok pejuang jiwa tempur langsung menggertak teman dan keluarga saya, apakah Anda tidak merasa malu? Di mana rasa malu Anda, jika bukan karena kalian takut aku membalas dendam, semua anggota keluargaku mungkin sudah mati sekarang. Jika aku menyelamatkanmu hari ini, bagaimana mereka yang telah mati karena aku bisa memaafkanku? Jiang Chen berkata dengan suara tegas. Dia tidak pernah menunjukkan belas kasihan, dan tanpa memberi Tiangang Yi kesempatan untuk menanggapi, dia hanya menghancurkan Tiangang Yi dengan tamparan, bahkan menghancurkan kepalanya. Kepala Sekte, prajurit jiwa pertempuran akhir dari Sekte Pedang Segudang tidak bisa menahan teriakan. Tidak ada alasan untuk berteriak. Tak satu pun dari kalian akan selamat hari ini. Mata Jiang Chen menjadi merah setelah membunuh beberapa pria itu. Dia berlari ke depan dan tiba di depan elder dari Miriat Swatsek, lalu memberinya tamparan, membunuhnya di tempat. Kekuatan Jiang Chen sangat menakutkan sekarang karena dia telah menerobos kerana jiwa pertempuran akhir. Saat ini, membunuh prajurit jiwa pertempuran akhir tidak berbeda dengan menghancurkan semut kecil. Dalam sekejap mata, lima prajurit jiwa pertempuran akhir dibunuh oleh Jiang Chen, meninggalkan empat prajurit jiwa pertempuran akhir. Semuanya milik Eselon atas dari dinasti Marsial Sein. Putra Mahkota, Kaisar keempat, Kaisar kelima, dan Kaisar ke enam. Tapi sekarang, keempat pria ini telah kehilangan sikap anggun mereka. Tubuh mereka gemetar, dan mereka melihat Jiang Chen seolah-olah mereka sedang melihat iblis yang ganas. Suosh! Jiang Chen melemparkan pandangan sedingin esnya ke Kaisar keempat, niat membunuhnya melonjak. Seorang pria memiliki segala macam tanggung jawab di pundaknya. Kadang-kadang, ketika seseorang membunuh orang lain, itu mungkin hanya untuk melindungi orang yang dicintainya dia tidak punya pilihan selain membantai musuhnya. Ini adalah kekejaman dunia ini hukum kelangsungan hidup. Tahan! Kaisar keempat berteriak tanpa ragu-ragu. Apalagi yang ingin kamu katakan sebelum kamu mati. Jiang Chen berdiri di depan Kaisar keempat dan berbicara dengan nada dingin. Jiang Chen, izinkan saya menasihati Anda. Anda lebih baik tidak menempatkan diri Anda pada posisi yang bertentangan dengan dinasti Marsial Sein. Kekuatan sejati Marsial Sein dinasti bukanlah sesuatu yang bisa Anda tangani. Jika Anda dapat mengampuni hidup kami hari ini, kami dapat menghapus semua kekesalan kami. Dengan bakat dan kekuatan Anda, selama Anda bekerja untuk dinasti bela diri dengan sepenuh hati, saya yakin Anda akan memiliki pencapaian tanpa batas di masa depan. Kaisar keempat mencoba membujuk Jiang Chen. Gesper, tepat setelah Kaisar keempat selesai berbicara, Jiang Chen hanya menamparkan wajahnya, menyebabkan dia berputar tiga kali. Bagaimana Anda bisa berbicara omong kosong seperti itu? Apa menurutmu ayahmu idiot? Aku bisa mengampuni nyawa siapapun, tapi jika menyangkut kalian dari dinasti bela diri saya hanya bisa memberikan kematian. Jiang Chen mengutuk keras-keras, lalu menamparnya sekali lagi, menyebabkan tubuh Kaisar keempat meledak. Kemudian, dia hanya meraih tangannya. Kata-kata Kaisar ketiga memang omong kosong. Jiang Chen telah membunuh tiga Kaisar dari dinasti bela diri, dan putra mahkota bahkan telah dikebiri. Ada kebencian yang tertanam di antara mereka, dan itu tidak mungkin untuk dihapus begitu saja. Pertarungan kematian antara Jiang Chen dan dinasti Marsial Sein tidak dapat dihindari, dan tidak mungkin dia bisa membiarkan para prajurit perkasa dari dinasti Marsial Sein ini pergi dengan mudah. Jika dia menyelamatkan hidup mereka hari ini, mereka mungkin akan mengejar teman dan keluarganya sekali lagi besok. Kaisar kelima dan keenam sangat ketakutan dengan apa yang terjadi. Jiang Chen hanyalah orang gila di mata mereka dia adalah seseorang yang membunuh orang bahkan tanpa mengedipkan matanya. Dia bahkan tidak peduli tentang status mereka sebagai Kaisar dia hanya membunuh mereka seolah-olah mereka bukan apa-apa tidak menunjukkan belas kasihan sama sekali. Saat Kaisar kekaisaran menurunkan keputusan kekaisaran untuk membunuh semua teman dan keluarga ku dinasti Beladiri ditakdirkan untuk dimusnahkan. Karena Anda ingin membunuh seluruh keluarga saya, saya akan melakukan hal yang sama kepada Anda. Kaisar, apa menurutmu kata-kataku tidak masuk akal. Jiang Chen melangkah maju menuju Kaisar kelima dan keenam sambil berbicara dengan senyum dingin di wajahnya. Kata-kata Jiang Chen mengejutkan kedua Kaisar, seolah tidak ada yang salah dengan apa yang dia katakan. Karena dinasti Beladiri ingin membunuh seluruh keluarga Jiang Chen, mengapa Jiang Chen harus sopan dengan mereka? Jiang Chen, melawan dinasti Beladiri hanya akan memberimu akhir yang menyedihkan. Kaisar kekaisaran dan putra mahkota adalah pria supremasi. Jiang Chen yulah yang mempermalukan putra mahkota, dan itulah alasan mengapa Kaisar kekaisaran menurunkan keputusan kekaisaran agar semua teman dan keluargamu dibantai. Kata Kaisar kelima, benar-benar omong kosong, kehidupan orang-orang dari dinasti Beladiri sangat berharga, tetapi nyawa anggota keluarga saya tidak. Biarkan aku memberitahu Anda di mata saya, Jiang Chen, kehidupan seorang pelayan di keluarga saya bernilai 100 kali lebih banyak dari Anda. Aku akan membunuh kalian berdua hari ini, dan besok, aku akan membawa kepalamu ke Kaisar-kekaisaran sebagai hadiah besar. Aku akan membiarkan dia merasakan perasaan mengetahui bahwa anggota keluarganya telah dibantai oleh musuhnya. Jiang Chen berkata dengan suara nyaring. Keputusan Kekaisaran Kaisar telah benar-benar membuat marah Jiang Chen. Dia tidak ragu jika bukan karena fakta bahwa mereka ingin memancingnya keluar, hanya sepatah kata dari Kaisar-kekaisaran sudah cukup untuk membuat semua anggota keluarganya, teman, anggota keluarga teman-temannya, dan semua orang yang berhubungan dengannya menghadapi kematian yang menyedihkan. Itu adalah adegan yang tidak berani dibayangkan Jiang Chen. 444 bunuh mereka yang layak, lumpuhkan mereka yang tidak. Ledakan, Jiang Chen membanting telapak tangannya ke tubuh Kaisar ke-5, menyebabkannya langsung meledak menjadi gumpalan kabut darah. Dia meninggal di tempat, dan kepalanya sekarang berada di tangan Jiang Chen. Graa, Kaisar ke-6 yang berdiri tidak jauh dari tempat Kaisar ke-5 meninggal mengeluarkan raungan marah. Dia segera mengeluarkan senjata tempurnya dan melepaskan energinya yang kuat. Dia mengambil inisiatif untuk melancarkan serangan terhadap Jiang Chen. Dia tahu dia akan mati apapun yang terjadi, jadi dia tidak meminta pengampunan, dan dia tidak menggunakan nama dinasti Beladiri untuk mengancam Jiang Chen. Dia tahu bahwa mengemis atau mengancam tidak ada gunanya. Dengan hidupnya di tangan seseorang yang ganas dan kejam seperti Jiang Chen, dia tahu bahwa nasibnya telah diputuskan. Alih-alih memohon pengampunan, dia mungkin juga pergi berperang. Setidaknya itu bukan kematian yang menyedihkan. Kamu sebenarnya pria dengan keberanian. Namun, nasibmu masih sama. Jiang Chen melirik Kaisar ke-6 sebelum dia meninju. Pukulan ini membawa kekuatan yang luar biasa, menyebabkan Kaisar ke-6 merasa seolah-olah momen raksasa sedang dilemparkan padanya. Akhirnya, Kaisar ke-6 menjerit menyedihkan. Meskipun dia telah bertarung dengan seluruh kekuatannya, dia tidak bisa menahan satu serangan pun dari Jiang Chen. Jiang Chen telah mengumpulkan satu kepala lagi. Sekarang, dia telah mengumpulkan kepala Kaisar ke-3, Kaisar ke-4, Kaisar ke-5, Kaisar ke-6, Kaisar ke-7, dan Kaisar ke-10. Orang-orang ini yang duduk di puncak Benua Timur, kepala mereka semuanya telah dikumpulkan oleh Jiang Chen. Untuk dinasti Marsial Sein, ini bukan hanya kerugian yang tak terbayangkan, itu juga merupakan tantangan berat bagi martabat mereka. Setelah dinasti Beladiri didirikan bertahun-tahun yang lalu, ini adalah pertama kalinya seseorang berani mengabaikan kedaulatan mereka. Membunuh enam Kaisar dari dinasti Beladiri adalah sesuatu yang bisa digambarkan sebagai menantang surgawi. Di seluruh Benua Timur, hanya Jiang Chen saja yang memiliki keberanian dan kekuatan untuk melakukan hal yang menantang surgawi. Seluruh adegan menjadi sunyi senyap. Tiga ratus pria yang masih hidup semuanya memandang Jiang Chen dengan ekspresi menyedihkan. Mereka tidak mencoba melarikan diri, dan mereka bahkan tidak memiliki mentalitas untuk melawan. Mereka tahu bahwa melarikan diri atau melawan tidak ada gunanya. Nasib mereka sekarang ada di tangan anak muda ini di depan mereka. Putra Mahkota merasa sangat panik sehingga dia hampir tidak bisa bernafas. Meskipun dia sekarang seorang kasim, dia tetap tidak ingin mati. Sekarang, dari sembilan prajurit jiwa pertempuran akhir yang datang ke sini, delapan telah mati. Semua paman kekaisarannya telah meninggal, dan dia adalah yang terakhir. Dia tidak benar-benar berpikir bahwa Jiang Chen akan mengampuni nyawanya. Putra Mahkota telah kehilangan sikap tertingginya dia sekarang seperti gug-gug liar. Namun, Jiang Chen bahkan tidak melihat Putra Mahkota. Dia melirik kerumunan di depannya. Tatapannya sedingin es, menyebabkan semua orang yang menatap matanya merasa menggigil di punggung mereka. Seolah-olah mereka semua akan disiksa sampai mati hanya dengan menatap matanya. Tatapan Jiang Chen akhirnya berhenti pada seorang pria Wuchong. Kemari sekarang juga, Jiang Chen memandang Wuchong dan berteriak. Tubuh Wuchong langsung bergetar, dan wajahnya menjadi sangat pucat seolah-olah dia benar-benar kelelahan. Dia tidak pernah berpikir bahwa Jiang Chen akan menjemputnya di hadapan Putra Mahkota. Wuchong yang merupakan prajurit jiwa pertarungan pertengahan gemetar tanpa kendali atas tubuhnya. Melihat ini, ekspresi jijik muncul di mata Jiang Chen. Dia mengulurkan lengannya ke depan dan membuat gerakan meraih. Dalam sekejap, kekuatan hisap yang kuat keluar dari telapak tangannya dan jatuh ke tubuh Wuchong, menarik Wuchong ke arah Jiang Chen. Jika ingatanku baik, semua yang telah terjadi sejauh ini adalah karena kamu sendiri. Jiang Chen memandang Wuchong dengan tatapan sedingin es seolah-olah dia sedang melihat pria yang sekarat. Namun, tidak ada belas kasihan yang terlihat. Jiang Chen telah mengetahui dari Big Yellow bahwa sumber insiden ini adalah Wuchong, karena dialah yang membujuk Putra Mahkota untuk pergi menemui Yan Chen Yu. Tanpa bujukannya, Putra Mahkota mungkin tidak akan pergi ke Istana Bela Diri sama sekali, dan jika Putra Mahkota tidak pergi ke sana, dia tidak akan pernah bertemu dengan Yan Chen Yu, dan tidak akan terjadi apa-apa. Aku aku aku! Wuchong sangat ketakutan. Dia mulai gagap, tetapi dia tidak bisa mengucapkan kalimat lengkap. Aku telah membunuh ayahmu, apakah kamu tidak ingin membalaskan dendamnya? Karena kamu toh akan mati, kenapa kamu tidak menyerangku saja dengan seluruh kekuatanmu? Aku akan memberimu kesempatan untuk membalaskan dendam ayahmu. Jiang Chen memandang Wuchong dengan sikap mengejek. Orang ini hanyalah pengecut yang bodoh, dan Jiang Chen membenci orang-orang seperti ini dari lubuk hatinya. Selain itu, dia tidak berniat membiarkan pelakunya pergi dengan mudah. Wajah Wuchong menjadi lebih pucat. Lelucon apa? Dia hanya tidak memiliki keberanian untuk menyerang Jiang Chen. Meskipun dia merasakan keinginan yang kuat untuk membalas dendam ayahnya, setelah menyaksikan kekuatan menakutkan Jiang Chen, dia tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk bertarung. Sampah! Jiang Chen memandang Wuchong dengan jijik untuk terakhir kalinya, lalu dia melambaikan tangannya, melepaskan sinar emas tajam yang menembus tenggorokan Wuchong. Dalam sekejap, kepala manusia terbang ke langit. Ekspresinya yang ketakutan masih terlihat di wajahnya yang sudah mati. Semua orang ketakutan saat mereka melihat Jiang Chen, seolah-olah mereka telah meramalkan akhir mereka kepala mereka dipotong dari leher mereka. Seseorang pernah berkata ketika seseorang berada di ambang kematian keinginannya untuk berjuang untuk hidupnya akan meledak, dan dia akan bertarung dengan semua yang dia miliki untuk tetap hidup. Namun, tidak satupun dari ketiga pria ini mencoba melawan untuk tetap hidup. Ketakutan mereka terhadap Jiang Chen tertanam dalam di tulang mereka, dan mereka tidak bisa mengumpulkan keberanian untuk melawan. Setelah membunuh Wuchong, Jiang Chen menoleh ke Putra Mahkota. Pada saat ini, setelah melalui rasa takut yang luar biasa, senyum pahit muncul di mulut Putra Mahkota. Ayo, bunuh saja aku jika kamu mau! Putra Mahkota tiba-tiba mengubah nadanya, menunjukkan citra yang jauh lebih keras dari sebelumnya. Dia tahu dia akan mati terlepas dari apa yang dia lakukan. Jangan khawatir, aku tidak akan membunuhmu sekarang, karena kamu masih sangat berguna bagiku. Jauh lebih berguna daripada kepala-kepala itu. Jiang Chen tersenyum. Mendengar bahwa Jiang Chen tidak akan membunuhnya sekarang, ekspresi terkejut muncul di mata Putra Mahkota. Namun, dia segera menyadari apa yang sedang dilakukan Jiang Chen. Kamu akan menggunakan aku sebagai sandera untuk mengancam ayahku. Putra Mahkota bertanya. Kamu tidak sebodoh itu. Untuk bertarung dengan Marsial Sein Dinasti, saya harus menyimpan beberapa tawar-menawar dengan saya. Jiang Chen tidak menyangkalnya. Alasan dia menyelamatkan nyawa Putra Mahkota adalah untuk mengancam Kaisar Kekaisaran. Putra Mahkota bagaimanapun juga adalah Putra Kaisar Kekaisaran, dan Kaisar Kekaisaran sangat bangga padanya. Kaisar Kekaisaran secara alami akan menganggap putranya jauh lebih berharga daripada Kaisar lainnya. Tentu saja, tawar-menawar Jiang Chen tidak hanya mencakup nyawa Putra Mahkota. Dia juga memiliki semua kepala itu. Kaisar harus dimakamkan di kuburan keluarga Kekaisaran mereka sendiri, dan untuk mengambil kepala ini, Kaisar Kekaisaran akan membayar berapapun harganya. Jiang Chen sebenarnya tidak suka menggunakan keluarga musuhnya untuk mengancamnya, bahkan jika itu adalah musuh yang tidak bisa bersamanya. Dia sangat membenci metode semacam ini. Namun, dia harus menggunakan metode ini sekarang, karena Kaisar Kekaisaran masih memiliki beberapa orang terdekatnya yang dipenjara di dinasti Beladiri. Jiang Zhenhai, Yan Zanyun, dan Wu Jiu. Kehidupan orang-orang ini terlalu penting, dan jika Jiang Chen tidak memiliki alat tawar-menawar di tangannya, dialah yang akan diancam. Selain itu, keselamatan Jiang Zhenhai dan dua orang lainnya tidak akan dijamin jika dia tidak memiliki alat tawar-menawar yang baik. Jiang Chen tidak ragu. Setelah Kaisar Kekaisaran mengetahui bahwa dia telah membunuh begitu banyak Kaisar, Kaisar Kekaisaran mungkin saja membunuh Jiang Zhenhai dan yang lainnya untuk melampiaskan amarahnya. Oleh karena itu, keputusan untuk menyelamatkan nyawa Putra Mahkota sama dengan menyelamatkan dengan nyawa Jiang Zhenhai dan dua lainnya. Jiang Chen, kamu, Gesper. Sebelum Putra Mahkota selesai berbicara, Jiang Chen menamparkan wajahnya dan berkata dengan suara dingin, Sudah kubilang sebelumnya sebagai Kasim Istana, lebih baik kamu tutup mulut. Apakah tidak ada yang memberi tahu Anda bahwa suara Anda menjijikkan? Juga? Mulai saat ini dan seterusnya, Anda lebih baik mengingat identitas baru Anda. Anda adalah budak tahanan Jiang Chen saya. Kata-kata Jiang Chen jauh lebih menghancurkan bagi Putra Mahkota daripada tamparan yang baru saja dia terima itu hanya menyebabkan Putra Mahkota memuntahkan seteguk darah. Dia adalah Putra Mahkota, seorang pria yang duduk di puncak benua timur mengawasi ribuan orang. Dia tidak pernah mengalami penghinaan seperti ini sebelumnya. Setelah jatuh ke tangan Jiang Chen, dia memasuki keadaan di mana dia tidak bisa hidup atau mati. Dia bahkan tidak memiliki kemampuan untuk bunuh diri. Namun, Putra Mahkota cukup bijaksana untuk tutup mulut. Dia tahu bahwa Jiang Chen tidak akan memperlakukannya dengan baik. Alasan dia masih hidup adalah agar Jiang Chen dapat mengancam kaisar kekaisaran. Jika dia tidak sebanding dengan nilai ini, dia akan menjadi seperti kaisar lainnya sekarang. Putra Mahkota ternyata juga membenci suaranya sendiri. Dua sosok tiba-tiba datang yang terbang dari kejauhan Taois Hitam dan Guo San. Keduanya bersembunyi di kejauhan, dan mereka sangat terpanas setelah menyaksikan Jiang Chen membantai musuh-musuhnya. Tidak sampai sekarang mereka terbangun dari keterkejutan mereka dan terbang ke tempat kejadian. Jiang Chen dengan santai melambaikan tangannya, menyebabkan retakan pada penghalang yang dibuat oleh Pedang Suci Surgawi muncul, membiarkan kedua pria itu masuk. Saat ini, cara kedua pria ini memandang Jiang Chen telah benar-benar berubah. Mereka merasa seolah-olah Jiang Chen membantai semua musuh baru San adalah mimpi. Itu terlalu menakutkan. Ketika berita tentang pertempuran hari ini menyebar, reputasi Jiang Chen pasti akan mencapai ketinggian baru yang tak terbayangkan. Meskipun mereka tahu Jiang Chen ada di pihak mereka, rasa hormat dan ketakutan keduanya diam-diam berakar di dalam kesadaran mereka. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan dengan orang-orang ini? Apakah kita benar-benar harus membunuh mereka semua? Guo San melihat ke tiga ratus pria itu dan bertanya. Tidak semua dari mereka pantas mati, tapi beberapa dari mereka layak. Saudara Guo, Kepala Sekte, berapa banyak orang dari Sekte Hitam yang meninggal selama periode waktu ini? Jiang Chen bertanya. Saya tidak punya ide, kami telah dipenjara selama ini, jadi kami tidak jelas tentang apa yang terjadi di luar. Taoise Black berkata, Mari kita bawa semua orang ini ke Black Sekte biarkan para murid dari Black Sekte mengidentifikasi mereka yang pantas untuk dibunuh. Mereka yang tidak pantas mati akan lumpuh, karena kita harus membalas dendam bagi mereka yang menderita. Apapun yang terjadi, saya harus melakukan sesuatu untuk mereka. Setelah mengatakan itu, Jiang Chen hanya berbalik ke arah Sekte Hitam dan mulai terbang. Ditutupi oleh pedang suci surgawi, tiga ratus pria itu tidak punya pilihan selain mengikuti. Masing-masing dan setiap dari mereka memasang ekspresi bengkok di wajah mereka. Mereka tahu bahwa tidak ada dari mereka mereka yang akan lolos dari nasib buruk mereka hari ini. Niat Jiang Chen jelas, mereka yang telah menyiksa atau membunuh murid dan tetua Sekte Hitam harus menghadapi kematian mereka, dan mereka yang tidak melakukan apa-apa, mereka masih harus lumpuh. Taoise Black dan Guo San saling memandang kegembiraan terlihat di kedua mata mereka. Dengan Jiang Chen, Sekte Hitam akan segera makmur ke ketinggian baru. Selain itu, orang-orang dari Sekte Hitam telah sangat menderita selama periode ini, dan jika mereka tidak bisa melampiaskan rasa sakit yang mereka terima dari musuh mereka, roh Sekte Hitam akan menderita mata pukulan hebat. Oleh karena itu, keduanya sangat setuju dengan pendekatan Jiang Chen. Biarkan saja para murid dari Sekte Hitam melepaskan keluhan yang mereka terima dari musuh-musuh ini. 445 peran terbalik. Lebih dari 300 saya, semuanya dari latar belakang yang berbeda. Tidak peduli dari mana mereka berasal, dinasti Beladiri, Klan Sangguan, atau Sekte Pedang Segudang semua orang ini adalah eksistensi tertinggi. Selama waktu normal, salah satu orang akan menjadi sombong dan bangga pada diri mereka sendiri, dan mereka akan pamer kemanapun mereka pergi. Tapi sekarang, kelompok pria ini tampak seperti sekawanan gug-guk tersesat dengan nyawanya di tangan orang lain. Mereka tidak bisa menahan nasib buruk mereka, mereka hanya bisa menunggu hukuman Dewa Kematian. Mereka memang dalam keadaan yang paling menyedihkan, terutama yang berasal dari Klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang. Hati mereka dipenuhi dengan depresi. Belum lama ini, mereka adalah mamut yang mendominasi Pangeran Jian, dan aura supremasi mereka dapat ditemukan bahkan di bagian terdalam dari tulang mereka. Tapi hari ini, dua raksasa dari provinsi Jian telah mati, termasuk dua prajurit jiwa tempur akhir mereka. Ini adalah kerugian besar, dan bahkan jika orang-orang ini berhasil bertahan, kedua negara adidaya akan kehilangan kemampuan mereka untuk terus mendominasi provinsi Jian. Kejatuhan mereka ditakdirkan terjadi sekarang. Orang-orang dari dinasti Beladiri merasa lebih suram. Enam dari kaisar mereka telah meninggal, Pangeran Wuchong telah terbunuh, dan bahkan Putra Mahkota mereka telah menjadi sandera. Putra Mahkota yang pernah sangat terkenal hanya bisa mengikuti Jiang Chen bahkan tanpa berani kentut. Berada dalam situasi seperti itu tidak bisa lagi hanya digambarkan sebagai menyedihkan. Pada saat yang sama, para murid dari Sekte Hitam berada dalam kondisi gelisah. Semua orang di sini benar-benar ingin tahu bagaimana pertempuran antara Jiang Chen dan musuh, karena ini juga menyangkut nasib mereka. Jika bukan karena Taoist Hitam memerintahkan mereka untuk tidak meninggalkan Sekte Hitam, banyak dari mereka mungkin sudah meninggalkan Sekte Hitam untuk mengikuti Jiang Chen. Faktanya, keputusan Taoist Black untuk memberikan perintah itu adalah keputusan yang bijak, karena pertempuran itu terlalu sengit. Gelombang kejut yang muncul sebagai akibat dari pertempuran telah menghancurkan seluruh pegunungan, dan dengan kekuatannya dan guosan, meskipun mereka berdiri jauh, mereka masih terkena gelombang kejut, dan hampir tidak bisa bernafas. Jika murid-murid Sekte Hitam pergi ke sana, mereka akan langsung terbunuh hanya dari gelombang kejut pertempuran. Kalian dengar itu, suara pertempuran yang sangat keras datang dari jarak lebih dari 300 mil. Murid senior Jiang Chen pasti bertarung dengan mereka sekarang. Ini membuat saya khawatir, saya bertanya-tanya apakah Jiang Chen bisa memenangkan pertempuran ini. Saya pikir itu akan sulit, karena musuh terlalu kuat. Ada begitu banyak pejuang jiwa tempur akhir di sana, serta beberapa ratus prajurit perkasa lainnya untuk mendukung mereka, sementara murid senior Jiang Chen bertarung sendirian. Mari kita tunggu dan lihat saja. Murid senior Jiang pandai menciptakan keajaiban. Terakhir kali, selama pertempuran dengan Nanbei Chow, dia sudah melakukan apa yang tidak seorangpun dari kami pikir mungkin, dan aku yakin dia akan melakukan hal yang sama kali ini juga. Masa depan Sekte Hitam kita sekarang berada di tangan murid senior Jiang Chen. Berdoa untuk kemenangan murid senior Jiang Chen berdoa untuk kemakmuran abadi Sekte Hitam. Banyak murid dari Sekte Hitam mulai berdoa pada saat bersamaan. Dalam pikiran para murid ini, Jiang Chen telah menjadi semacam dewa. Secara alami, mereka berharap Tuhan mereka akan memberi mereka kemenangan. Dan, jika dewa mereka runtuh, Sekte Hitam juga akan runtuh. Setelah beberapa waktu, penghalang emas besar tiba-tiba muncul di kejauhan, dan itu bergerak menuju Sekte Hitam dengan kecepatan yang luar biasa. Ada pedang sepanjang 30 meter melayang di atas penghalang emas ini, dan ada beberapa ratus orang yang dipaksa untuk bergerak bersamanya. Lihat, apa itu? Astaga, itu murid senior Jiang Chen, serta kepala Sekte dan penatua Guosan. Teman-teman, lihat orang-orang itu? Mereka adalah orang-orang dari dinasti Beladiri, Klan Sangguan, dan Sekte Pedang Segudang. Lihat, wajah mereka dipenuhi ketakutan dan shock. Saya yakin mereka dipukuli habis-habisan oleh murid senior Jiang Chen. Apakah kalian melihat itu? Semua pejuang jiwa tempur akhir itu telah pergi. Mungkinkah mereka telah dibunuh oleh murid senior Jiang Chen? Haha, murid senior telah memenangkan pertarungan. Awawawawaw, badai langsung meletus di seluruh Black Sek. Beberapa mulai meraung dan bersorak saat air mata memenuhi mata mereka. Ini adalah momen sakral yang luar biasa bagi mereka. Semua orang dari Sekte Hitam, lanjutkan ke tempat latihan sekaligus. Suara tawis hitam bergema di seluruh langit sekali lagi. Setelah menerima instruksi, tidak ada satupun dari Black Sek yang berani mengabaikan perintah tersebut, dan mereka segera bergegas ke tempat latihan. Meskipun tidak ada dari mereka yang tahu apa tujuan pergi ke sana, mereka tahu itu pasti sesuatu yang baik. Tempat pelatihan Sekte Hitam mencakup area yang luas, dan itu lebih dari cukup untuk memecat semua murid Sekte Hitam bahkan tanpa membuatnya tampak penuh sesak. Jiang Chen membawa ke 300 pria itu dan mendarat di tempat latihan yang besar, lalu dia menarik kembali penghalang emas. Segera setelah itu, semua murid dari Sekte Hitam tiba di tempat latihan. Meskipun tempat itu dipenuhi orang, itu benar-benar sunyi tidak ada yang berbicara sepatah katapun. Semua murid dan tetua dari Black Sekte sedang memandangi pemuda berpakaian putih dengan tatapan penuh gairah. Itu adalah pria yang seperti dewa bagi mereka. Mata kekaguman yang tak terhitung jumlahnya. Ini adalah idola dari semua pria ini. Mereka tidak haus selama satu hari mencapai ketinggian yang sama dengan Jiang Chen, tetapi jika suatu hari mereka menjadi mampu melakukan hanya sebagian kecil dari apa yang dia mampu, itu pasti karena perbuatan baik leluhur mereka. Semua tetua dan murid dari Black Sek dengarkan. Meskipun kami, Sekte Hitam hanyalah Sekte kecil dari Provinsi Ki kami bukanlah seseorang yang dapat ditantang oleh siapapun. Kami tidak akan menyerang jika kami tidak diserang lebih dulu. Namun, jika seseorang menyerang kita-kita akan meniduri leluhur mereka. Angkat kepalamu dan lihatlah para orang menyebalkan ini yang telah menjalani seluruh hidup mereka dengan berpikir bahwa mereka adalah keberadaan yang paling tinggi. Saat ini, mereka seperti sekelompok gup-gup liar. Jika saya, ayah mereka ingin membunuh mereka mereka tidak akan bisa hidup sedetikpun. Orang-orang ini telah menahan Sekte Hitam di penangkaran selama beberapa hari, menyebabkan semua orang di sini menderita, dan banyak yang mati. Sekarang, orang-orang ini ada di sini, dan saya ingin Anda maju dan bersaksi. Saya ingin Anda menunjukkan siapapun di antara mereka yang memiliki tangan berlumuran darah orang-orang Sekte Hitam kami. Kami akan memberi mereka rasa dari apa yang telah kami rasakan sejauh ini. Jiang Chen berkata dengan suara yang keras dan jelas. Suaranya bergema di telinga setiap murid dan tetua. Hanya dengan beberapa kalimat, dia membuat darah semua murid dan tetua ini mendidih menyebabkan semangat mereka naik ke langit. Dia berkata, jika mereka menyerang kita, kita akan meniduri leluhur mereka, menyentuh semua hati mereka dan membuat mereka berpikir, sangat mendominasi. Ini adalah semangat pantang menyerah dari pria sejati. Siapa bilang Sekte Hitam, Sekte Kecil di Pangeran Ki bisa dipermalukan oleh orang lain. Melihat orang-orang yang pernah duduk di puncak benua timur ini, mereka sekarang seperti sekelompok gup-gup yang tersesat saat mereka berdiri di sana dengan wajah pucat. Mereka bahkan tidak berani bernapas dengan keras. Persetan denganmu, Anda berakhir seperti itu sungguh ironi. Para orang menyebalkan ini telah menindas dan mengutuk kami tanpa henti beberapa hari terakhir ini. Setiap gup-gup memiliki hari-harinya aku akan menemukan dua orang menyebalkan yang membunuh murid Junior Liu. Seorang murid yang pemarah adalah yang pertama menonjol. Dia mulai mengutuk saat dia mendekati kelompok yang terdiri lebih dari 300 pria. Dia melirik ke wajah orang-orang ini, menyebabkan banyak dari mereka segera menundukkan kepala. Murid senior Jiang, itu dia, dialah yang membunuh murid Junior Liu. Tuhan sangguhan sambil mengertakkan gigi karena marah. Jiang Chen tidak mengatakan apa-apa, dia hanya mengulurkan tangannya ke depan dan meraih pria itu dari kejauhan. Di bawah kendali Jiang Chen, pria itu hampir tidak bisa bernafas, dan dia benar-benar kehilangan kemampuannya untuk bergerak. Aku akan membiarkanmu menanganinya. Jiang Chen menyerahkan pria itu kepada muridnya. Terima kasih, murid senior Jiang. Murid itu membungkuk dalam-dalam ke arah Jiang Chen. Setelah itu, dia mengeluarkan belati tajam. Tanpa mengatakan apapun, dia hanya menusuknya ke dada pria itu. Murid Junior Liu berada di antara hidup dan mati saat Anda menyiksanya. Membunuhmu seperti ini bisa dianggap sebagai penyanyang. Murid itu berkata, kebencian terlihat dalam suaranya. Jiang Chen, kamu adalah pembantai yang kejam. Bunuh saja kami sekarang jika Anda mau kenapa kamu masih ingin menyiksa kami seperti ini. Seseorang yang tidak tahan lagi berbicara. Karena kau terburu-buru menghadapi kematianmu, aku akan mengabulkan keinginanmu. Jiang Chen bahkan tidak melihat pria yang berbicara, dia hanya melepaskan sinar emas dari ujung jarinya. Sinar emas langsung menembus kepala pria itu, meninggalkan lubang yang menakutkan. Pria itu tewas di tempat. Murid senior Jiang Chen benar-benar tangguh. Pria itu adalah prajurit jiwa tempur awal, tetapi murid senior Jiang Chen baru saja membunuhnya dengan dengan santai mengarahkan jarinya ke arahnya. Murid senior Jiang Chen baru berusia 17 tahun-tahun ini, dan dia memiliki kekuatan tempur yang begitu kuat. Dia benar-benar di luar imajinasi kita. Jika saya bisa memiliki setengah dari kemampuan murid senior Jiang, saya akan berterima kasih kepada langit dan bumi. Separuh dari kemampuannya, apa yang kamu pikirkan? Anda harus buang air kecil di tanah dan melihat bayangan Anda. Jangan pernah membandingkan diri Anda dengan murid senior Jiang Chen. Semua orang dari Black Sac terkesan dengan pendekatan Jiang Chen. Tak satupun dari mereka telah menyaksikan pertempuran yang terjadi jauh dari sini sekarang, tetapi mereka baru saja menyaksikan Jiang Chen membunuh seorang prajurit jiwa pertempuran awal dengan ujung jarinya. Pada saat ini, kekaguman mereka terhadap Jiang Chen mulai mengalir seperti air terjun tak berujung. Kami tidak mempermalukan Anda, kami hanya mengganti peran Anda biarkan Anda merasakan apa yang telah Anda lakukan terhadap orang-orang di Black Sac. Jika ada orang lain yang ingin mati sekarang, saya dapat mengabulkan keinginan Anda. Namun, jika Anda ingin tetap hidup, tetaplah berdiri di sana dengan tenang. Anda mungkin bisa selamat dari semua ini. Jiang Chen melirik orang-orang itu dan berbicara dengan nada acuh tak acuh. Setelah itu, semakin banyak murid maju untuk bersaksi. Mereka telah bermimpi tentang membunuh orang-orang yang telah menindas mereka saat di penangkaran, oleh karena itu, kesan mereka terhadap orang-orang yang telah menyakiti mereka sangat mengakar. Mereka akan dapat mengenali mereka bahkan jika mereka telah dibakar menjadi abu. Para murid dari Sekte Hitam telah dipenjara dalam kelompok terpisah, dan akan ada beberapa orang yang berjaga di setiap tempat, dan semua orang itu berasal dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang. Orang-orang dari dinasti bela diri tiba kemarin, dan tujuan mereka adalah berurusan dengan Jiang Chen. Oleh karena itu, mereka tidak melakukan apapun kepada orang-orang dari Black Sac. Dalam belasan hari terakhir ini, banyak murid Sekte Hitam telah dibunuh oleh orang-orang ini. Hutang darah ini hanya bisa dilunasi dengan darah. Mereka dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang yang tangannya ternoda telah diidentifikasi dalam waktu kurang dari setengah jam. Jiang Chen tidak akan pernah menunjukkan belas kasihan kepada orang-orang ini. Oleh karena itu, dia dengan tegas memerintahkan agar orang-orang ini ditempatkan ke tangan murid-murid Sekte Hitam, memungkinkan mereka untuk memutuskan apa yang ingin mereka lakukan terhadap orang-orang ini. Setelah dipenjara selama lebih dari selusin hari, menderita segala macam penghinaan yang tidak manusiawi, dipukuli habis-habisan dan dikutuk tanpa alasan tidak sulit untuk membayangkan betapa besar kebencian yang dirasakan para murid ini terhadap orang-orang ini sekarang, dan karena mereka memiliki kesempatan untuk membalas dendam, mereka tidak akan menjadi sesuatu yang baik menunggu orang-orang yang telah mempermalukan mereka. Setelah serangkaian jeritan sengsara terdengar, semua orang dari klan Sangguan dan Sekte Pedang Segudang ditemukan terbaring di genangan darah. Ini perang ini adalah takdir mereka. Terkadang, Anda harus menanggung konsekuensi atas tindakan Anda. 440.